Mahasiswa si Muka Ketawa Jilip 14 Taman. Setelah melihat tubuh si Serigala tak bergeming lagi Kun Liong melompat turun masuk ke dalam kamar. Ia minimang sebentar. Tadinya si pemuda akan memberitahu ini kepada Li Song tapi ia khawatir membangunkan sucienya yang sedang beristirahat di kamarnya dan mengganggu tidur pulasnya. Maka ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Mengetahui tak ada orang ia segera menyeret mayat Yao Sam Mo untuk ditidurkan di pembaringan kamar sebelah yang dipesannya. Kemudian si pemuda sendiri tidur di pembaringan kamar yang dipesan Li Song. Hatinya lega, dua dari ketiga Serigala Guru Ngobie telah dibereskan hingga selanjutnya mereka tak perlu khawatir pada Serigala yang berleher pendek itu. Karena pikirannya tenang Kun Liong segera dapat tertidur lagi titik. Keesokan harinya rumah penginapan itu digemparkan dengan dijumpainya salah seorang tamunya telah menjadi mayat di tempat tidurnya. Pengurusnya masih ingat orang yang mati melotot ini datang berdua bersama temannya tengah malam, kedua tamu ini menginap sekamar. Sebelum mereka memesan kamar terlebih dahulu yang seorang yang sekarang menghilang telah menanyakan rene genai tamu wanita di kamar sebelahnya. Maka timbul cerita kemungkinan kedua orang berebut cinta dan saling bersaing dengan aksinya sehingga yang seorang sampai mati dicekik oleh saingannya yang kemudian ditinggal minggat kabur. Tapi timbul pertanyaan kini yang jadi soal mengapa orang yang mati itu perutnya kembung dan seakan benda membusuk? Maka daripada lama karena tidak ada yang mengaku jenazah TSB, pimpinan desa mengambil kebijaksanaan untuk cepat menguburnya saja segera karena ia pun takut ketularan penyakitnya titik. Sementara orangnya jadi bahan pembicaraan Li Song dan Kun Liong telah jauh meninggalkan desa tersebut. Setelah mengambil kudanya yang dititipkan si Nona dan Sutainya segera melanjutkan perjalanan. Walaupun musuh belum lenyap seluruhnya mereka bermaksud melanjutkan perjalanan dengan riang gembira tanpa melupakan kewaspadaan akan segala kemungkinan atau mara bahaya. Tetapi penyelesaian datang lebih cepat daripada apa yang mereka duga. Sesampai di daerah yang bergerombol tanaman tiba sebuah pohon roboh tanpa sebab merintangi jalan mereka kemuka. Baru mereka berusaha mundur untuk jalan memutarinya tiba pula pohon di belakang mereka roboh menahannya hingga mereka seakan terkurung oleh dua batang pohon yang mengapit depan belakang mereka. Tahulah kedua muda-mudih hal ini bukan secara kebetulan melainkan. Sengaja dibuat orang. Beruntung tak seorang pun atau tunggangan mereka yang cedera, hanya kedua binatang itu berbunyi berbanger karena dikagetkan. Begitu mereka turun dari kuda, sesosok tubuh menyembul dari balik pohon yang langsung menuju hadapan mereka dengan berdiri di atas batang pohon yang melintang di jalanan. Serigala leher pendek foajiaie telah berdiri lagi di hadapan mereka. Sorot matanya demikian membeku dan dingin hingga mautakerno membuat suasana tak enak di hati mereka masing. Sikapnya tak acuh, tanpa berkata sepatah ia hanya mengawasi pada kedua orang. Pandangannya jelas memancarkan hawa pembunuhan yang menyelubungi dalam dirinya. Meskipun tak takut kedua muda mudi seperti kena pesona hingga untuk sesaat tak bergerak. Kemudian Li Song surut mundur sambil mencabut sepasang goloknya, sedang Kun Liong lalu bersiap dengan gagang pancingnya. Hihihi, engkau berdua tak akan lolos dari tanganku anak muda, menyeringai Seng Serigala. Lalu apa maumu menyahut si pemuda? Mauku, Serigala Sifoa itu miringkan kepalanya. Ya, engkau serahkan saja ketiga pusaka itu kepadaku secara baik, kemudian engkau boleh berlalu pula dengan baik, katanya setelah berpikir sesaat. Pusaka yang mana saja, bertanya Kun Liong untuk mengalihkan perhatian, padahal ia pun sadar sebenarnya Serigala ini juga cukup gentar di hatinya. Meskipun ia boleh lihat bagaimana menghadapi mereka berdua belum tentu Serigala leher pendek ini bisa merebut kemenangan dengan demikian mudah. Apalagi ditambah pengalaman tempur sepanjang perjalanan Kun Liong merasa ketangguhan dirinya yang dalam waktu singkat tak akan kecundang begitu saja, paling tidak mereka akan sama jika ia tetap memaksakan niatnya. Dengan adanya Li Song di sampingnya maka kemenangan sudah dapat dipastikan akan di pihaknya. Punyanya dan yang berada di tanganmu, kedengaran Fa Ajiye berkata lagi. Yang ini atau yang ini tanda tanya Kun Liong acungkan pedang dan gagang pancingnya. Yang itu, Jiyeye menunjuk ke gagang pancing di tangan kanan si pemuda, pedang logam biasa banyak terdapat di pasar, buat apa aku jauh datang dari gurun Gobiye. Tapi tidak demikian mudah buat merebutnya, nyeletuk tiba Li Song yang berada di samping. Dia acungkan sepasang goloknya untuk menelat Seng Sutue, paling tidak sebelum engkau mengicipi rasanya ini. Wajah si Serigala leher pendek jadi berkerut, matanya melotot bagai hendak melompat keluar. Namun si Nona yang tak kenal takut ini balas. Deliki padanya sambil lancipkan mulutnya. Meluaplah darah Jiyeye yang naik meluber ke kepalanya dan melebar memerahi mukanya. Terutama apabila ia mengingat semua kesengsaraan yang diderita akibat oleh Nona ini, ia sampai melupakan menahan kesabaran dirinya. Dengan menggerung sekali lompat ia telah mendekati ke arah Nona Oeyye. Setan Bektina, kalau engkau tidak diberi hajaran pasti belum terbuka matamu ya tanda seru. Baiklah engkau kukasih rasa tanganku ini, bentaknya. Kedua tangannya segera terulur untuk menyangkrem kedua pundak Li Song. Dengan berani si Nona membabat kedua tangan itu dengan sepasang goloknya. Serigala tua. Mau kukutungi kedua cakarmu itu, dia balas memaki. Namun Fo Ajiye telah menekuk kedua tangannya hingga serangan itu lewat, kemudian secepat kilat tangannya mendorong ke muka hingga hampir saja merabah dadesi Nona J.K.L.C.E. Song tak cepat meloncat mundur. Nona Oeyye kaget, wajahnya segera berubah merah. Sebelum dia sempat memulihkan semangatnya lagi serigala itu merangsek dengan sepasang cangkermannya. Kembali Li Song membacok kedua tangannya, tapi lebih gesit lagi ia telah menariknya untuk kemudian menyangkrem lagi ke arah Iga. Demikianlah beberapa kali dengan tangan kosong serigala membuat Sinona repot, karena setiap dia balas menyerang lawan telah keburu menghindar terlebih dahulu. Baru sekarang Nona Oeyye sadar kehebatan serigala yang disohorkan ini, nyata ia terlebih gesit dari dirinya. Tadinya dia mengira orang hanya sekadar pandai silat senjata, tak kira ia pun mahir tangan kosongnya. Segera Li Song keteter dan berkali terancam serangan. Sampai akhirnya hampir saja kedua pergelangan tangannya tercangkrem serta senjatanya terampas. Nona Oeyye mengeluarkan keringat dingin, dia mundur tanpa berani memungut gelok angin terlepas dari tangan kanannya. Jiaye tertawa menyeringai serta berdongko untuk memungutnya. Justru itu sebuah senjata lemas mampir di lehernya, sebelum ia sempat berontak atau menghindar sebuah tenaga telah melemparkannya dari tempat itu. Kun Leong yang hendak menolong Seng Su Chie telah berhasil melibat leher baju si serigala dari belakang. Dengan tenaga sendalan ia melepaskan libatan ujung gagang pancingnya hingga Fo Ajiye terbebas kembali cepat. Serigala ini telah berdiri dan memperbaiki kedudukannya karena lawan telah ayun lagi gagang pancingnya ke arahnya. Jiaye lerneng hindar sambil melompat ke samping menendang yang membuat Li Song terhuyung, namun dia berhasil memungut kembali senjatanya yang terlepas. Pada saat itu Kun Leong pun telah menotok ke iganya yang dengan mudah dapat dihindari. Serigala ini harus melompat mumbul waktu senjata lawan ang panjang nerau kaki hiyalagi. Tanpa minyakkan kesempatan kembali Kun Leong menotok ke dada orang ketika tubuh Jiaye masih di tengah udara. Tak ada jalan lagi dan memang rupanya ini yang diharapkan mendadak ia ulur tangannya untuk menangkap ujung gagang pancing lawan. Gerakannya lebih gesit hingga si pemuda belum sempat menarik senjatanya tahu ujungnya telah berada dalam genggaman serigala si Fo Ajiye itu. Mereka seakan jadi saling tarik, namun lebih dahulu pula seng serigala telah mendupa kemuka si pemuda. Mustinya Kun Leong dalam keadaan terancam, hanya di luar perhitungan Li Song telah maju membabat kaki itu. Terkaget si serigala leher pendek menarik kakinya cepat, beruntung hanya sedikit saja pergelangan kakinya yang tergores. Tapi ini telah cukup membuat ia bergusar, darahnya kembali mendidih. Sebelum ia bisa umbar kemarahannya Nona Oaye yang kenal takut lagi telah membacok ke arahnya. Dengan menggulingkan badan di tengah udara Jyeye menghindar untuk kemudian turun berdiri di belakang si Nona. Tangannya segera dikerjakan menutup ke pundak Li Song. Nona ini balikan badan memapraskan goloknya yang bisa dihindarkan oleh si serigala leher pendek. Mendadak saja ia lompat menubruk ke arah Kun Leong yang baru menarik senjatanya. Tanpa gugup pemuda itu lonjorkan gagang pancingnya untuk menutup ke arah dada. Justru ini Li Song pun datang buat membacok dari belakangnya. Fo Ajiyeye tidak malu jadi seorang gembong kejahatan, dengan berdongko ia berhasil menghindarkan kedua serangan dari muka belakang. Bahkan hampir saja ujung senjata si pemuda. Bersamaan terdengarnya jeritan menyeramkan, pedang di tangan Kun Leong berhasil menggorok serigala berleher pendek bernama Jyeyeye yang sekaligus mengirimnya ke akhirat. Menyambar pinggang sucienya. Guna menghindarinya terpaksa Li Song berlompat mumbul. Kesempatan ini digunakan sebaiknya oleh Seng Serigala yang mengayunkan kakinya menendang. Dengan tepat ujung kakinya mengenai telapak kedua kaki nona yang segera melayang tambah tinggi bagai dilemparkan ke atas oleh tenaga lawan. Di saat itu pula tangan serigala TSB berhasil menjamret ujung gagang pancing Kun Leong guna dibetot. Tubuh pemuda itu terhuyung ke muka, terpaksa ia lepaskan cekalannya pada senjata pusaka ini. Jyeyeye jadi kegirangan, sebelum ia berhasil menguasai senjata pancing TSB selarik sinar perak berkelebat di hadapannya. Dengan mengeluarkan lolongan menyeramkan serigala ini melepaskan apa yang niat dimilikinya karena Kun Leong berhasil menggorok lehernya dengan pedang di tangan kanannya. Ternyata ketika tubuh si pemuda nyelonong ke muka mendadak ia jejakan kakinya untuk melompat menikam. Perhitungan yang telah dipikirkan masak ini mendatangkan hasil seng pedang menggores leher si serigala walaupun bagaimana ia berusaha menghindar. Darah segera menyebrot keluar dari leher yang bagai ayam disembelih. Bertepatan dengan kaki kedua muda. Mudi itu hingga selamat di tanah kembali tubuh ini pun terjengkang ke belakang wajahnya menakutkan dilihat dengan metu yang melotot keluar. Untuk meyakinkan orang telah terbinasasi nona membacok kepala J.I.I.E. yang jadi terbelah dua. Nyatanya wa seng serigala benar telah berangkat ke alam baka. Dengan demikian tamatlah riwayat seluruh serigala dari gurun gobiye di tangan kedua suciye suteye yang belum begitu banyak pengalaman tempurnya. Dua oleh Kun Leong dan seorang oleh Li Song. Sambil selipkan sepasang goloknya seng suciye melirik kepada si pemuda yang tengah mengawasi ujung pedangnya. Tanpa berkata sepatah Li Song menuju ke tempat tunggangannya dan mulai menuntunya. Kun Leong melemparkan pedangnya ke tanah setelah memperhatikan lagi sesaat. Kemudian ia percikan obatnya hingga si serigala berleher pendek J.I.I.E. berubahannya merupakan cairan kuning. Seperti seng suciye ia pun tuntun kudanya ke tempat yang tak terhalang. Lalu mereka nyemplak ke atas kudanya meninggalkan tempat TSB seperti tak kejadian apa. Xiei. Penutup pertempuran penentuan. Mereka mengira masih akan mengalami kejadian tak terduga selama perjalanan, tapi nyatanya tidak. Tak ada aral melintang lagi beberapa hari kemudian mereka telah memasuki wilayah Songsan. Hari itu kedua, muda-muda kendarakan kudanya sampai di daerah yang diduganya telah masuk kekuasaan Xiaolim Xiei. Berabad partai ini terkenal dengan tokohnya yang kosan hingga menambah perbawa serta keangkeran mereka apabila orang hendak mendekati gerejanya. Dengan nyaman mereka jalankan kedua kuda perlahan, tapi telinga mereka yang tajam segera dapat menangkap gerakan tak wajar. Baru saja mereka menoleh dari arah belakangnya berkelebat bayangan yang menuju ke arah mereka dengan pesat. Sambil bergerak bayangan itu seakan membawa suara siulan lirih namun tetap bagaikan lajunya angin lisus. Dan bayangan itu terus maju seolah hendak menerjang ke arah mereka. Keduanya segera mengerti akan datangnya seorang musuh yang tak dibarap titik sebelum lisong bersiap dengan kedua senjatanya, tahu. Tiba bayangan itu telah menubruk ke arahnya. Tak kurang gesit dia segera ayun kedua goloknya memapaki. Tapi lebih gesit lagi seng bayangan lolos dari serangan sepasang senjatanya dan secara kurang ajar tangannya terulur untuk mencolek ke pipisi Nona. Nona Oeyye tersentak kaget dan surutkan mukanya ke belakang, namun tak. Ulung rambutnya kena tersampok tangan kurang ajar itu hingga ikatannya terlepas serta mengurai kedua bahunya. Meskipun Gusardia terpaksa tak dapat berbuat apa karena orang itu tak menghentikan lajunya melainkan bergerak terus ke muka. Jadi sambil jalan lawan itu telah menyerang, menghindar dan sekaligus mengganggu. Sewaktu ia menuju pada Kun Leong yang berada tepat di belakang sucianya orang itu tidak menyerang melihat ujung gagang pancing Kun Leong terarah ke muka, ia miring sedikit dan lewat di sampingnya. Kedua muda mudi cepat palingkan lagi badannya ke depan. Ketika bayangan itu berhenti bergerak terganti dengan munculnya seseorang yang mengadang di perjalanan mereka. Orang itu berdandanan sebagai pengembara, wajahnya jelek dengan kulit muka hitam yang gosong terbakar teriknya matahari hidungnya pesek, giginya ompong dan bermata bangsat yang selalu jelalatan, di lehernya terkalung seekor ular yang jelas dari jenis ular berbisa. Tanpa mengenyahkan orang ini perjalanan mereka tak bisa berlanjut karena di sebelah kirinya adalah jurang. Melihat mereka menghentikan kudanya tanpa berkata orang itu lepaskan ular yang meringkel di lehernya. Ia lemparkan ular TSB 2 tindak di mukanya hingga ular itu bergelung membuat lingkaran dengan hanya bagian kepala saja yang terangkat. Panjang dari ular ini hampir sedepa, besararnya seperti selengan anak kecil, sebentar lidahnya yang merah bercabang disemihurkan keluar. Ular coklat inilah yang kini dipergunakan untuk menahan mereka. Kun Liong segera melompat turun dari atas tunggangannya, diturut oleh Seng Su Chie. Sewaktu melihat keduanya tetap membisu terpaksa pengelana jelek itu yang pertama buka mulut. Hihihi, ia tertawa, murid jempolan kenalkan diriku to aku ye oh butat dari Sin Hon Eng. Kun Liong jadi tahu sekarang inilah iblis kepala dari keempat iblis pulau seberang lautan, Sin Hon Eng adalah pulau dewa elang yang agaknya jadi tempat bersemayam oh butat ini. Namun mereka berdua tak berkata sepatah kata pun meskipun di hati mereka sedikit pun tak ada perasaan takut. Sudah jadi kebiasaanku aku tak menyerang dua kali kepada yang muda, nona cantik itu sudah bisa lolos dari terjanganku maka aku pun tak akan mengganggu dan merintanginya lagi. Tapi engkau anak muda, belum lulus dari percobaanku. Engkau menghadapi dua ujian dan jangan kalian mengharap aku bisa surut mundur atau bergeming dari tempatku. Kembali iblis kepala ini memperdengarkan tertawanya yang khas. Kemudian ia terdiam menantikan karena tak seorangpun yang mengadakan gerakan. Li Song sedang memikirkan daya untuk menghadapinya, tapi Seng Sutei telah mendahului. Mendadak Kun Liong gesit angkat tangannya dan mengayunkan. Cambuknya ke tengah udara. Wut! Ujung Seng cambuk memperdengarkan suara membelah ke atas. Seperti kenapa sona kepala ular coklat yang menghadang di tengah jalan itu terangkat untuk menangkap suara. Sebelum binatang ini sadar apa yang akan terjadi senjata istimewa Kun Liong ini telah meluncur ke bawah dengan deras menghantamnya. Kepala ular itu hancur tanpa berdesis lagi. Wajah si pengelana berubah seketika mengetahui ular peliharannya terbinasa di tangan pemuda itu dalam sekali gerakan. Ia tak dapat bermenung lama karena ujung gagang pancing Kun Liong telah menyambar ke arahnya. Terpaksa ia melompat mundur untuk mengetahui dulu permainan senjata yang aneh pemuda ini. Namun Kun Liong tak memberi kesempatan dan menyerang dengan gencar kepadanya. Ujung gagang pancing ini mementul sambil mengeluarkan suara mencicip dengan berbagai aneka macam kera yang luar biasa mengarah ke 72 jalan darah di tubuhnya. Itulah yang disebut Boantian Hoi'e atau Selaksa Hujan Bunga Turun Dari Langit, ilmu yang terlihai diajarkan Seng Toa Supie Hang Kiat Sik kepada Kun Liong. Sekarang si pemuda mempergunakannya sungguh sepenuh hati, meskipun mungkin belum mencapai tingkatan semahir orang yang telah pandai mempergunakannya namun perbawahnya ada. Ilmu ini boleh dikata asin hingga tak sembarang orang mengerti atau pernah melihat, lebih ditambah bagi kepala iblis TSB yang lebih banyak memencilkan dirinya di pulaunya dengan jarangnya datang ke Tionggoan. Dan maka sebentar saja ia seakan tampak keripuhan dan hampir dua kali tubuhnya kena tutup ujung pancing si pemuda. Oh buta ternengeluarkan keringat dingin, namun sebagai seorang tokoh cepat menguasai keadaan serta mendapatkan daya. Tiba ia pun bersit untuk mengganti caranya bersilat. Tubuhnya molos kesana-sini mengelakkan serangan dari lawan. Ilmu TSB menjadi kemahiran si iblis kepala yang meniru kegesitan burung elang. Di pulaunya ia memperhatikan dengan seksama gerakan burung ini dan meyakinkan untuk ilmu entengkan tubuhnya yang menjadi kebanggaannya. Dengan ilmu baru ia bisa mematahkan serangan si pemuda. Sementara ia mengimbangi makin terlihat bahwa gerakan kun liong kadang ayal, hal itu bukan disalahkan ilmunya melainkan adalah karena belum akhirnya ia berlatih. Si pemuda pun tahu kalau ia terus mendesak pada akhirnya dirinya juga yang bahkan disudutkan, maka suatu kali begitu mengetahui si iblis kepala seberang lautan renolompat jauh menghindari ia pun cepat tarik senjatanya untuk berdiri menantikan. Ternyata Oh Butat juga tak menyerang, ia mengawasi mereka guna memulihkan pernapasan riala manggutkan kepala tanda ilmu si pemuda tak tercela. Aku belum kalah, katanya mencoba tersenyum buat menutupi rasa sungkan hatinya. Kalau begitu biarlah aku yang menggantikan, setan hidung belang, berkata Nona Oeye sambil maju dengan sepasang goloknya. Tanpa banyak cincong lagi dia terus membacok disusul dengan babatan goloknya. Mengandalkan kegesitannya kepala iblis itu mencoba menghindar, namun ia segera mengalami kesulitan karena Li Song pun bersilat dengan Pek Pian Sin Eng. Hanya patut sesuai katanya untuk mempertahankan martabat dirinya tak sekalipun iblis itu melakukan penyerangan balasan pada si Nona. Ketika nafas Nona Oeye Mwai memburu tanpa hasil sedikitpun melukai iblis TSB, Kun Liong maju mengadang di antara kedua orang. Sekali mencontek tubuh bangkai pelar tadi melayang ke arah si kepala iblis si Oh. Dengan perasaan berat ia cepat melemparkannya ke jurang samping sewaktu tangannya berhasil menangkapnya. Karena yang harus mendapat perhatian adalah serangan yang kemudian datang dari si pemuda. Beberapa kali ia dapat menghindarkan serangan itu, namun terasa berat juga dengan melawan tangan kosong. Suatu saat terpaksa ia lompat mumbul serta meleja guna menghindarkan ujung pancing yang menyabet ke pinggangnya. Waktu tubuhnya turun justru ia berada dekat ke arah Li Song. Nona ini yang telah didorong kegusaran sejak pertama pipinya hampir kena colek terus saja membaco kaki butat. Terpaksa iblis kepala ini jumpalitan di tengah udara. Justru itu panding Kun Liong menyambar untuk menghajarnya. Tak ada jalan lain lagi Oh butat jeblakan diri ke arah jurang. Sementara tubuhnya niat meluncur ke seberang sana, si pemuda timpukan biji caturnya yang tepat mengenai pundak kanan iblis tersebut hingga berkawok. Namun sungguh hebat ia tidak rubuh terguling masuk jurang melainkan dengan gerakan bagai tubuh burung berbalik dirinya menerjang lari sung ke muka di seberang. Segera tuhunya hinggap dengan selamat di oyut pohon tepi sana, kernudian berkelebat menghilang. Sedang suara suitannya yang khas pun lenyap dan sirep dengan sendirinya. Kedua muda mudi saling berpandangan, berarti bahaya penghadang itu telah lewat. Akhirnya Li Song tak tertahan untuk tak tersenyum, dia hampiri tunggangannya. Kun Leong pun angkat bahunya dan nyemplak ke atas kuda. Mereka kendarakan kudanya tetap tanpa ayalan lagi. Dengan cepat bagian muka yang bertepi jurang ini telah dicapai, mereka membelok ke kanan memasuki tanah datar. Dan selewatnya itu mereka akan mencimasuki daerah Siongsan. Dari jauh sudah terlihat kubu bertebaran di kaki gunung di tempat tertentu seperti cendawan sedang tumbuh. Hati kedua anak muda jadi lega dan girang tak terkatakan. Cepat mereka keperak kudanya ditujukan ke sana semakin dekat makin jelaslah nampak perbedaan yang ada. Kubu itu tardiri dari dua kelompok. Yang sebelah barat semua adalah tenda berwarna hitam, sedang yang sebelah timur dibuat dari kain. Tenda warna putih. Jelas ini bukan hanya secara kebetulan melainkan memang sengaja dibedakan. Kini dua pihak telah saling berhadapan untuk suatu pertempuran terakhir penentuan. Dengan melihat warna saja sudah dapat duga pihak Hekmo Pei menempati tenda yang berwarna hitam itu dan golongan lurus memilih tenda putih sebagai pertandaan. Sewaktu mereka tujukan terus kudanya jalan di depan itu memecah dua seperti sebuah persimpargan, yang satu menuju ke sebelah barat dan lainnya ke arah timur. Kun Leong langsung tak ragu menuju ke arah timur hingga Lee Song cuma tinggal mengikutinya tanpa perlu berpikir atau sangsi lagi. Benar saja mereka tak salah pilih, di ujung jalan menuju pertandaan warna putih itu yang kini hampir merupakan sebuah perkampungan mereka melihat seseorang yang rasanya sudah sangat dikenalnya. Orang itu bertubuh sedang, berdandanan sederhana mirip orang dusun dengan sebatang pedang terselip di punggungnya. Siapa lagi orangnya kalau bukan Tuyahun Kiam guru mereka? Dengan kegirangan Lee Song segera larikan El Ebi dulu kudanya, yang ditelat oleh Seng Sutae. Suhu, mereka serempak berseru. Lee Song memberi hormat pada gurunya, diikuti oleh Kun Leong. Pertemuan mereka sangat membahagiakan keduanya bukan saja karena kangen, melainkan juga mengetahui Seng Guru telah sehat walafiat seperti sedia. T.W. Ihun Kiam hanya tersenyum sambil mengurut jenggotnya yang teratur rapih. Mari ku kenalkan kepada susiokmu, anak, katanya berpaling pada orang yang berdiri di sebelahnya. Di sebelah kiri T.W. Ihun Kiam berdiri dua orang yang tadi asik bercakap dengannya, kedua orang itu sama berkepala gundul. Yang seorang wajah welas asi dengan selalu tersenyum hingga mirip wajah patung bilek hut yang sering terdapat di toko barang antik, usianya antara 4 atau 50 tahun. Sedang yang seorang adalah hos hiyo muda yang bertubuh gemuk seperti temannya, namun nampak kekar dan sebet. Inilah toa susiokmu yang banyak dikenal orang di kalangan kangau dengan jie bilek. Lekas beri hormat, berkata Seng Guru menunjuk pada si hwes hiyo yang tua. Cepat kedua murid memberi hormat pada Seng Susiok, karena T.W. Ihun Kiam adalah seorang yang berpandangan kulot serta selalu kukuh dengan tata kera peradatan orang tua. Dengan tertawa jie bilek rangkapkan sepasang tangannya untuk membalas penghormatan ini. Dan ini muridku, jadi masih sute emu. Mari ku perkenalkan padanya, ia berpaling pada si hwes hiyo muda, orang menyebutnya Tiat Gu Hosiang. Dengan biji caturnya Kun Leong membuat si iblis kepala dari seberang lautan itu jumpalitan di udara untuk segera menghilang keseberang jurang sana. Ketiga orang saling memberi hormat dan saling membahasakan saudara seperguruan. Tiat Gu berarti kerbau besi, ini menandakan murid jie bilek yang senang berkelana TSB bertenaga besar. Maka dapat diduga kepandainya tangan kosong tentu telah memperoleh didikan yang berarti dari gurunya. Coba ceritakan hasil perjalananmu berdua menernui toa supa emu, menitah Tuyahun Kiam setelah mereka saling menjalankan peradatan. Secara ringkas Li Song ceritakan apa yang terjadi. Kun Leong lalu menyerahkan surat balasan Hon Kiat Sik untuk Sutei-nya. Dengan kening berkerut Tuyahun Kiam membaca surat TSH, kemudian menyerahkannya kepada Seng Sutei dalam keadaan hal apapun jie bilek selalu memperihiatkan senyuman selesai membaca ia tertawa dan menyerahkan kembali surat itu tanpa berkata sepatah kata. Berarti kita kehilangan seorang pembantu yang diandalkan, mengeluh Tuyahun Kiam. Tidak, jie bilek cepat menyahut dan menunjuk pada gagang pancing yang dipegang Kun Leong, dengan senjata itu turun gunung sama saja artinya toa suheng yang datang sendiri. Oh, ya tanda seru. Aku kurang begitu memperhatikan dari tadi, menyambung suhengnya. Setelah membuang nafasia berkata lagi ditujukan kedua orang. Bagaimana dengan jie susyokmu? Muka nona oee jadi bersemu merah, karena mereka tahu yang dimaksud dengan jie susyok adalah siau bian siau seng. Sejak pertempuran dengan nafasia, hui mereka tak menjumpai lagi si mahasiswa. Kun Leong lalu tampil ke depan untuk menceritakan yang dialami pertemuan dengan seng siau susyok ini. Apakah ia akan datang kemari? Tanya Tuyahun Kiam-Kiam. Tecuk kurang begitu terang, jawab si pemuda. Kukira memang ia tak akan datang, jie bilek menambahkan. Sayang kalau ia sampai tak muncul. Dalam perjalananku kemari aku bertemu Sute, ia sengaja menjumpai aku. Meskipun tak datang ia akan mengutus seseorang mewakilinya, si Hwes Hiyo muka ketawa bercerita. Siapakah orang itu? Dengan bernafsu seng suheng bertanya. Kukira jie kongbeng. Aha, bagus. Kalau ia benar sampai muncul tambah satu tenaga lihai yang terjamin. Wajah si petani yang berpedang ini menunjukkan agak kelegaan tiap orang. Kau akan tahu siapa jie kongbeng yaitu seorang sastrawan setengah tua yang banyak akalnya, selain kepandainya yang tak tercela orang ini pun banyak tipu dayanya hingga tak heran orang menggelari sebagai jie kongbeng. Kongbeng kedua, yaitu kunsu cukat liang yang paling pintar itu di zaman semkok yang mengabdi pada laupai, saudara dari kwan kong dan tio hawi. Maka kehadirannya pasti akan banyak membantu para kaum orang gagah. Setelah bertanya lagi sesaat Tuyahun Kiam menggapai pada seseorang yang agaknya petugas perlengkapan di situ. Pergi engkau istirahat dan menjumpai teman lain kalau mau, katanya pada kedua ung murid, ikut saja padanya yang akan menunjukkan tempatmu masing. Tuyahun Kiam kemudian berkata sesuatu kepada orang itu yang selalu mengiakan dengan sikap hormat. Kedua muda murid segera memberi hormat sebelum berlalu. Masih sempat mereka melihat sang guru memberi perintah ini itu kepada orang tertentu dalam perkampungan bertenda putih tersebut. Dari petugas yang mengantarkannya baru tahu sang murid ini kalau gurunya telah diangkat sebagai pimpinan untuk mengepalai para orang gagah serta mengatur segala sesuatunya. Oleh petugas selanjutnya Li Song diantar lagi pada orang lain yang membawanya ke perkemahan yang dikhususkan bagi wanita. Sedang Kun Leong sendiri berkumpul dengan pria yang termasuk kaum muda. Kedatangan kedua muda murid ini sangat tepat waktunya karena mereka tiba satu hari sebelum saat penentuan yang akan diadakan esok pagi. Jadi mereka datang untuk sudah siap bertempur, maka perlu istirahat yang cukup guna menyimpan tenaga. Meskipun demikian mereka tak senang beristirahat, lebih banyak waktunya diperuntukkan bercakap serta berkenalan dengan kawan baru. Lebih kaum wanita yang suka. Bergerombol paling membuat bahan lelucon untuk tertawa cekikikan di samping kegirangan tercampur juga perasaan tegang buat menghadapi besok titik. Malamnya Tuyahun Kiam mengadakan rapat musyawarah di tanah lapang para orang gagah tumplek dari seluruh penjuru, masing dengan membawa murid atau pengikutnya. Dari sekalian yang hadir hanya orang dari gereja Siaw Lemsia yang menyeropotkan kepala gundulnya dengan tak mau turut datang membantu. Yang diagungkan oleh rimba persilatan, Bulim Cicun, terfakta menutup pintu serapatnya dengan berbagai dalih dan alasan yang sukar diterima dengan akal di saat menjelang pertempuran antara mati hidup golongan lurus dan kaum hekmope untuk cuci tangan. Sehingga sebagian mereka yang terpengaruh panas hatinya menganggap paderi itu telah berubah kelamin dengan istilahnya jadi banci. Dalam rapat itu hadir antara lain Lem Hiap Tai Kek Tio Bun Hoan, Baka Jilid 1, kedua muridnya O Tia Choo dan O Kian Hiong serta puterinya bersama suaminya Kim Chio Tan Hoaikin Hwang Ho Siang Hiap, sepasang pendekar dari Lembah Hwang Ho, Siang Kuantan dan Siang Kuantin, Lo Engong, Raja Alang Tua, Ho Bun San, Keigo Hwesio dari Gereja Po Ieng San Dr. Bin San, Situa Aneh Ye Aoyan Chun, Lie Hiap Sin Kuan Nyo Nyo dan lain. Di samping itu juga ada yang diharapkan tidak hadir seperti Tai San Lo Jin Hon Kiat Sik, Kun Lun Kui Ye Hiap, dan sebagainya. Serta yang terutarna mahasiswasi muka ketawa yang tanpa nama kecuali gelaran Siau Bian Sia Seng itu. Bahkan orang yang ditunjuk mewakilinya Jie Kong Beng belum hadir maupun nampak ada. Tui Ye Hun Kian mencoba memberi petunjuk dan mencari persepakatan dari para orang gagah dalam kera menghadapi orang Hek Mo Pei besok pagi. Karena rapat bersifat rahasta sudah terang penjagaan diperketat yang telah diperhitungkan oleh semua petugas agar tak seorang pun dari pihak lawan menyusup masuk mencuri dengar. Setiap orang yang mau hadir memakai pertandaan bunga putih kecil dari kertas yang diselipkan dekat leher baju hingga nampak jelas pada setiap orang. Selama pembicaraan dari deretannya si pemuda Oh Kian Hiong selalu mencoba mencuri pandang pada Lee Song hingga membuat Nona Oe Ye jadi jengah serta mendengkol. Rasanya dia ingin meninggalkan tempat itu dan berlalu saja dari rapat jika tidak Seng Su Ho yang jadi ketua. Namun di samping yang tidak enak ada juga hal yang meruparan hiburan karena bergaul di antara sesama jenis sering timbul yang lucu. Maka suasana buayah dikata meriah walaupun dalam hati masing ada yang merasa was-was atau cemas. Sampai jauh malam para orang gagah masih ada yang memperbincangkan si ayat meski rapat sudah lama ditutup. Sengaja Tui Ye Hun Kiam tidak mau terlalu lama mengatur persiapan demi menjaga semangat para pendatang yang siap bertempur besok, pula agar mereka yang baru saja tiba cukup waktu mengasuh. Namun demikian sebagian. Pula ada yang tidak bisa tidur, terutama orang tua begitu juga dengan Tui Ye Hun Kiam sendiri, setelah memeriksa kedua muridnya telah masuk tidur dan melihat sendiri Kun Liong tertidur pula sia hanya gulak-gulik dalam tendanya. Si pemuda Si Hon sendiri bisa tertidur karena tak ada yang dipikirkannya. Dan penjagaan cukup ketat hingga mereka aman, orang yang kemungkinan tak bertempur keesokannya saling bergiliran meronda titik. Hari besok yang dinantikan dirasa tiba dengan cepat. Segala sesuatunya seakan lebih lekas dan singkat dari biasanya, mulai fajar meningsing, matahari terbit, kemudian memancarkan sinarnya, lalu menghangatkan bumi pagi yang dingin. Dan hari itu cerah karena matahari muncul dengan gelang-gemilang. Setelah sarapan serta menyiapkan segala sesuatunya mereka berangkat menuju dataran tinggi yang telah ditentukan. Sebuah panggung tempat arna pertandingan tekah dipersiapkan yang mirip dengan panggung luitai biasa. Bedanya hanya panggung ini agak tinggi patok kayu yang kukus serta semua agak lebih luas atau lebar, lebih nampak di tempat yang terbuka. Para orang gagah segera mengambil tempat di bangku panjang yang disediakan di sebelah timur. Sedang dari pihak lawan Hek Mope pun bertepatan waktu yang sama muncul menampakkan diri serta mengambil tempat di bagian barat. Mereka saling berhadapan dengan hanya panggung pertempuran itu yang memisahkan. Jumlahnya nampak sama banyak dengan masing pihak kira dua ratusan orang. Setelah hampir serempak mereka duduk, sebuah gung terdengar dicanangkan. Kemudian dari pihak Hek Mope sebagai si penantang bangkit seseorang. Waktu telah mendekati panggung baru ternyata dia adalah seorang gadis yang berpakaian serba ungu. Sekali njot tubuhnya yang semampai melompat ke atas panggung yang tingginya hampir lima kaki itu dan dengan enteng kakinya hingga dipapan lantai tanpa menimbulkan suara. Terdengar tepukan serta sorakan rauh dari pihak Hek Mope, bahkan ada yang bersuit. Di atas panggung sekarang nampak lebih jelas lagi, gadis itu termasuk manis juga hanya dari matanya yang sering dimainkan ke kiri dan kanan menunjukkan sedikit watak kegenitan. Dengan rangkapkan sepasang tangan diasapukan pandangannya padat para orang gagah. Sebagai wakil dari pimpinan kaum Hek Mope aku yang rendah hendak menyampaikan peraturan kera kita bertanding, pertama dia buka mulut, sebelum akan disampaikan hal itu terlebih dahulu perlu diajukan tuntutan kami dari pihak Hek Mope. Apabila dalam pertempuran penentuan ini pihak kami yang memperoleh kemenangan maka Hek Mope harus dianggap sebagai yang dipertuhan dalam rimba persilatan dan selanjutnya dari golongan manapun tidak boleh mencampuri urusan yang diperbuat oleh golongan kami serta semua. Katanya harus didengar oleh siapapun. Sombong benar, nyeletuk satu suara dari kumpulan orang gagah. Memangnya, kebenaran dan kejahatan akan bisa sama berdiri pada satu muka bumi. Benar, ganyang saja sundel ini, melainnya setengah berbisik. Walau suasana agak panas tak urung menimbulkan kegelian di antara setengah yang hadir yang mendengar kata itu. Pertandingan ini akan dibagi jadi dua bagian yaitu hari ini dan besok pagi. Gadis itu telah melanjutkan, masing terdiri dari 10 babak, jadi seluruhnya yang dipertandingkan dari masing pihak 20 orang. Tiap babak merupakan pertempuran antara hidup dan mati, kecuali lawan telah nyata kalah atau menyerah. Dan pertandingan ditentukan oleh setiap penantang yang naik lebih dulu ke atas panggung, tetapi sebagai imbangan yang menandinginya selisya usianya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Dengan demikian dapat diatur golongan tua ketemu yang sepadan sedang kaum muda mendapatkan lawan yang setimpal tanpa memberdakan jenis. Demikianlah cukup penjelasanku ini, jika di antara yang hadir hendak maju lebih dahulu, kami persilahkan. Dengan ini pula aku minta diri bersamaan berakhirnya perkataan itu tubuhnya pun jumpalitan ke udara dan ketika turun kembali kakinya dengan tepat menapak tanah ringan sekali lagi tepuk tangan serta suara riuh rendah terdengar dari pihak Hekmo Pei. Tui Yehun Kiara sebagai pimpinan dari pihak golongan putih anggukan kepalanya, beberapa orang tua pun memuji karena mau tak mau harus diakui ilmu ringankan tubuh yang diperlihatkan jarang terdapat di kalangan anak muda yang sebayanya dan sangat sukar dicapai. Untuk menandingi si gadis dari pihaknya mungkin hanya beberapa gelintar orang di antara kalangan anak muda yang mampu atau sanggup menandingi. Dapat dibayangkan di antara mereka atau golongan Hekmo Pei ini pasti tersembunyi tokoh yang sukar diduga. Maka pihak mereka harus prihatin serta tak boleh meremahkan kekuatan musuh dengan tak memandang macam mungkin pihaknya akan salah tafsir karena di antara pihak kaum sesat ini terselip satu dua tokoh lihai golongan putih yang entah mengapa bisa sejauh itu memilih pihak lawannya. Baru Tuyahun Kiam akan berunding untuk menentukan siapa kira sebentar bakal maju dari pihaknya, tahu seorang telah bertindak menuju ke panggung sambil menyeret kakinya. Di punggung menggemblok tiga kantong sebagai pertandaan. Lekas ambil tangga, cuwon besarmu akan naik ke atas panggung, ia berkauh. Tentu saja tak seorang pun mengerjakan apa yang diminta, sebaliknya ada bantuan malah terdengar gemuruh suara tertawaan dari golongan kaum anak muda yang menjadi kegelian hingga hal ini mengendorkan sedikit ketegangan syaraf dari para orang gagah yang sedari tadi se-orlah diharuskan menahan perasaan setelah tinggak tingguk sebentar orang yang berdandanan pengemis kemal itu merayap naik melalui tiang panggung pertandingan. Dengan susah payah akhirnya ia berhasil juga memanjat ke atas dan menginjakan kakinya ke papan lantai. Ia keperikan bajunya sambil beraksi berdiri, gayanya yang diperlihatkan mau tak mau membuat anak muda tertawa terkekeh lagi tuyehun kiam kerutkan kening serta berpaling pada seorang tua dari golongan kaipang, kaum pengemis, yang bangkit berdiri tak jauh dari tempat duduknya. Siapa ia, apakah dari anak buahmu, maka pengemis tua berkantong enan tiga itu berubah sedik merah seperti jengah. Meskipun ia bukan segolongan dari pang kami, tetapi seorang pengemis juga. Oang biasa menyebutnya dengan gelaran pengemis sinting dari Hoan, sahutnya. Bagaimana dengan kepandainya, tanya tuyehun kiam lagi wajah orang tua dari kaipang ini jadi serba salah. Biasa saja, akhirnya tak lampias keluar juga jawabannya, hanya ia banyak tipu daya akal busuknya. Mudahan saja begitu, kata tuyehun kiam sambil berduduk kembali. Tak seorang pun di sekitarnya yang memberikan reaksi. Agaknya mereka dapat membadai hati pimpinan ini atau sependapat dengan pandangannya karena di mata tuyehun kiam orang itu tidak demikian, bahwa pengemis itu bahkan menunjukkan seperti seorang sembrono yang tidak bisa memperhitungkan dengan akalnya. Sementara itu di atas panggung pengemis sinting ini telah pentang bacot mimaki yang ditujukan pada pihak lawan. Hei, orang Hek Mopay! Dengar baik lo cu mau bicara, aku ke potong, bukan raja pengemis, minta pengajaran darimu. Dengan kepelanku ini aku akan meremukan tulang rahang orangmu serta membuatnya mereka geteng-pendeng. Apapun yang terjadi, pihak kami tidak akan mengakui pihakmu sebagai yang dipertuan dan aku tidak akan pernah mau mendengar kata dari iblis macamu. Apa sebabnya tanyakan sendiri pada sepasang kepelanku ini? Tidak usah ku jelaskan, pendek kata pokoknya kaum Hek Mopay harus dihancurkan dan dienyahkan dari muka bumi. Setan! Siapa mau merasakannya, hayo naik! Tangan gata locu menanti tak sabar. Kini giliran dari pihak para orang gagah yang bertepuk kriuh rendah, karena meskipun lucu katanya jitu dan berkenan di hati mereka. Beberapa yang hadir tersenyum sambil geleng kepala, orang konyol begini juga masih berhak menyebut dirinya orang gagah. Mengetahui mendapat angin kepotong makin mencak menjadi secata petantang-petenteng di atas panggung sesumbar dan menantang. Tuiyehun kia menjadi tambah kerutkan dahinya. Ia menoleh ke samping, baru saja ia akan menyuruh orang untuk mewanggil kembati si pengemis agar turun dari panggung, seseorang telah meloncat ke samping tubuh si pengemis sinting ini. Waktu Tuiyehun kia berpaling lagi memperhatikan, di panggung telah terjadi pembicaraan antara kedua orang. Yang meloncat datang tadi Tatu telah berdiri di samping kepotong tanpa setau si pengemis jika ia tidak menepuk bahunya dengan berjingkrak melompat kaget kepotong surut mundur dan berpaling. Siapa engkau ia mencilakan matanya? Orang yang akan meremukan tulang rahangmu, sahut orang itu tetap. Hah tanda seru. Apa engkau bisa? Ragu bertanya kepotong. Tergantung keinginanmu, mau pilih yang mana rahang kiri atau kanan. Koma. Kita tidak bermusuhan tidak apa, perlu apa engkau menyatrukan diriku. Koma si pengemis sinting miringkan kepalanya, lebih baik engkau jadi sahabatku saja. Titik lagi pula aku tidak tahu apakah engkau dari golongan lurus dan susat atau bukan. Yang terang sepanjang hidupku jalan yang pernah kutempuh lalui tidak pernah ada yang lurus, kalau tidak berbelok pasti turun naik atau mendaki curam dan landai. Oh, ya tanda seru. Kalau begitu engkau pastilah. Kaya potong jalan minunduk seperti orang takut hendak membaikinya, mendadak begitu dekat ia lempar ke pelannya menggenjot ke dada orang sambil berteriak. Minta digenjot mampus. Namun ternyata ia hanya menubruk angin, dengan gesit lawan itu telah menghilang dari hadapan pandangan matanya. Begitu orang itu menggeser tubuhnya, kakinya terangkat naik. Bluk. Kaya potong telah tertendang dan jatuh terlentang di papan lantai. Terdengar seruan tertahan dari pihak kaum orang gagah, sebaliknya dari pihak Hekmo Pei bersorak kesenangan. Sedang si pengemis Sinting sendiri merintih untuk kemudian merayap berusaha merangkat. Ketika ia mendekati lawan kedua tangannya terpentang berbareng buat menyawut kaki orang namun bukannya kaki ini tersaut. Malahan ujung sepatunya terangkat mendupak dagunya. Kembali kei potong terlempar jatuh, kali ini bunyinya, Heu! Suara kriuh ramai berkumandang lagi dari pihak Hekmo Pei. Kebalikannya dari kalangan kaum muda orang gagah yang mencertawakan tadi makin menelos hatinya, sebagian malah ada yang sampai pucat mukanya serta berdesir di dada mereka. Kekalahan terang di ambang pintu pihaknya. Bukan suatu men lagi, melainkan akan jadi kenyataan. Wajah Tuyahun Kiam jadi merah padam. Ia berpaling kepada angkatan tua dari Kaipang yang berkantong enam itu. Orang ini saking malunya tak berani mengangkat muka. Karena mereka tak menyangka si pengemis Sinting itu begitu tak punya guna. Siapa ia? Bertanya Tuyahun Tiam menoleh ke samping ditujukan. Pada lawan kei potong. Orang itu bertubuh lebih pendek dari si pengemis, namun tegap dan dadanya lebih bidang. Diihat sepintas denuan wajahnya yang memelihara berwok pendek, orang ini sangat serasi serta memiliki sifar kegagahan atau jantan. Seorang begal kuda dari daerah Kuantiong bernama Hem Hooseng. Tahun lalu ia bentrok dengan anak seorang jago pedang dari utara hingga akibatnya dikalahkan dengan jalan dikeroyok karena ia sangat kecewa dengan kaum kita dan sejak saat itu terangan memusuhi golongan putih serta masuk jadi anggota He Mopay, menyahuk orang tua yang ditanya. Pantas! Kita akan kehilangan satu peluang untuk menang, mengangguk orang yang diangkat sebagai pimpinan kaum orang gagah. Namun pandangan si pemimpin ini agaknya salah atau terlampau pagi karena kenyataan sekarang menunjukkan lain di panggung sewaktu si begal kuda dari Kuantiong mengetahui memperoleh kesempatan peluang, terutama berkat sokongan dan mendapat angin dari pihaknya. Ia jadi mempunyai keinginan untuk merebut kemenangan secepatnya. Dengan kegirangan sementara orang masih celentang ia maju untuk menghanjutnya lebih lanjut lawan yang tak berdaya ini tapi ia salah sangka, mendadak kaki si pengemis terangkat dan dengan tepat menendang tulang keringnya hingga ia mengaduh. Baru ia menarik kakinya yang kesakitan perutnya telah kena tendang lagi kaki lain dari pengemis itu hingga ia terhuyung surut ke belakang. Baru sekarang terdengar sorak-sorai dari pihak orang gagah disertai teriakan memberi semangat. Tambah lagi, tambah lagi. Didorong oleh pujian itu keputong loncat bangun walau tadi untuk berbangkit saja susah payah, dua kali kepalanya bisa disarangkan pada tubuh dan pundak seng lawan. Tapi himho seng sungguh tangguh, sedikit pun tubuhnya tak ambruk kecuali kerengkangan mundur. Maka ketika si pengemis kembali melancarkan pukulannya ia pun bisa menyarankan bogem mentahnya ke dada lawan yang membuatnya jadi miringis menahan sakit. Dengan paksaan diri keputong mencoba mengirimkan kembali sepasang tinjunya, namun dengan sigap seng lawan telah menerima tinju tersebut dengan kedua belah telapak tangannya. Kemudian himho seng berusaha memelintirnya yang membuat seng pengemis sinting lagi harus miringis menahan sebisanya. Mereka berkutatan untuk sesaat, saling berusaha mempertahankan diri. Secara tiba keputong putar tubuhnya untuk menggunakan tipu Iesan Chu Hei, merubah gunung jadi lautan, Ajaran dari Siow Lim Pei dan sikutnya bergerak buat menyikut Iga Seng lawan. Dengan memutar tubuh tangan keputong memang terhindar dari terpelintir oleh pihak musuh, tapi ternyata sikutnya tak mendatangkan hasil seperti yang diinginkan. Sebelum ia sadar terlebih cepat lagi himho seng telah berhasil menyapu telapak kakinya hingga ia jatuh terduduk dengan bunyi cukup keras dari pantat yang mencium lantai. Orang Hei Mo Pei belum selesai ketawa, himho seng terpaksa harus lompat mundur menghindar karena kaki si pengemiah telah terangkat lagi untuk menendang kemaluannya dalam gerakan rodet terbang berpuar. Sewaktu kakinya hingga selamat di lantai sambil mengeram keputong pun memburu dan berhasil menghadiahkan sepasang kepelannya ke dadanya disusul dengan berondongan pukulan yang menghujani seluruh tubuhnya tapi entah mengapa pukulan yang kena di tubuh lawan itu seakan tidak dirasa atau kurang tenaganya, maka suatu ketika himho seng berhasil balik mengirimkan jotosannya yang tepat mendarat di dagunya hingga membuat si pengemis berkunang serta tersurut mundur. Sorak ramai dari para orang gagah yang barusan mengemuruh seketika lenyap dan terganti sunyi senyap. Dua buah pukulan lagi berhasil lagi didaratkan di leher dan bahu si pengemis oleh himho seng yang membuatnya kerengkangan jatuh. Sorak-sorai bersambung kembali, hanya kini terganti dari arah pihak Hekmopay. Keadaan yang kemudian tersaksikan sungguh meroyan bagi pihak Keputong ketika ia berbangkit dengan terhuyung ia mencoba melayangkan tinjunya tanpa hasil tapi kaki lawan sebaliknya berhasil menggaetnya hingga ia terjerembap ke muka. Si pengernis memaki nenek moyangmu dan serabutan mengirimkan serangannya seperti babi buta. Dua kali himho seng mengelakan tendangan beruntun yang berbahaya dari si pengemis Sinting jika kena. Maka terlena karena terkesiap tangan Keputong berhasil menampar mukanya sekali dan meninju perutnya dua kali dalam kegemuruhan suara pihak orang gagah yang menyoraki memberi semangat karena terlalu bernafsu tinju yang dilontarkan si pengemis tanpa mengenai sasaran karena dihindarkan oleh lawan membuat tubuhnya sendiri roboh terjungkel. Suara gorakan jadi berubah seruan tertahan. Keputong mencoba berbangkit tapi terjengkang kembali akihat kaki kanannya nyerempet kaki kirinya sendiri saking kegusunya ia bangun pula dan lagi hampir terjatuh sempoyongan ketika ia tersendung papan lantai yang tidak rata. Hati semua orang gagah jadi kecele karena hampir begal kuda MHO sendapat dirobohkan karena pukulan Keputong yang menyebabkan ia terhuyung, pula tidak disuseli tendangan yang menyerempet sedikit saja. Dan kecele ini terganti mencelos ketika Keputong jatuh bangun seolah kehabisan tenaga. Lebih hal yang terjadi menyusul membuat mereka tak karuan diamuk perasaannya. Keputong yang mengumpulkan segenap sisa tenaganya telah serudukan kepalanya dikala melihat gang lawan main mundur saja. Tapi, lagi ia pun menyeruduk angin tatkala begal kuda menghindar dan ia segera jatuh husruk kecapaian serta numperah di lantai panggung. Orang gagah yang kecewa bukan main sampai palingkan mukanya untuk tidak melihat pertunjukan yang memalukan ini. Dengan menahan perasaan dan berkeriut giginya Tuyahun Kiam berbangkit gelusar seraya tebarkan pandangan ke kiri kanan sampingnya. Tak seorang pun berani menentang sorot matanya, lebih si pengemis berkantong enam yang seperti merasa bersalah. Kalau nanti ada orang macam demikian hendak naik panggung segera seret kembali ke tempatnya dan tabas saja kakinya bila tidak bisa diberi mengerti. Ia berkata dengan suara menggeletar, setiap orang yang hendak bertempur harus lapor menghadapku dulu. Orang tua yang duduk di sebelahnya mengiakan tanpa palingkan matanya pandangan yang tertampang di atas panggung kemudian sungguh mengharukan untuk disaksikan mereka. Kei potong kini hanya jadi bulan dari si begal koda dari Kwan Tiong. Giliran Hirn Hon Seng sekarang menghajar habisan si pengemis Sinting sampai bahak belur serta mengucurkan darah. Beberapa kali ia mencoba meronta dan memberikan perlawanan namun saban pukulannya yang ngawur serta akhirnya ia sendiri yang jatuh terbanting yang membuat beberapa orang terpaksa menutup matanya dengan seng tangan karena malu sukar menyembunyikan perasaan di hatinya sambil bersuara sasestak lampias. Setelah beberapa kali terpelanting karena pukulannya terakhir sekuat tenaga dengan kakinya si begal koda dari Kwan Tiong. MHO Seng menendang roboh ke potong tuhuh pengemis Sinting ini terlempar keluar dari papan panggung dan jatuh ngegedebut ke bawah bagai buah semangka busuk. Jatuhnya tubuh si pengemis disambut dengan sorakan gegap gempita dari pihak orang Hekmo Pese akan membelah udara seraya diiringi lambayan tangan dari si pemenang. Dari pihak kaum orang gagah sendiri tak ada yang mengumbar suaranya wajah seng pemimpin sukar dilukiskan, ini untuk menggambarkan betapa perasaannya yang sulit diungkapkan. Wajah para sesepuh di samping pun rata bermuram durja dan hanya bisa memandang pada korban yang maunya bawa karep sendiri. Kalau setiap orang dibiarkan membawa kemauannya sendiri tanpa bisa diatur, nadanya kekuatan persatuan mereka akan hancur dan mereka akan dikalahkan oleh pihak lawan dalam pertandingan. Sedang dari kaum mudanya seorang pun tak ada yang berani bersuara atau berolok lagi, mereka tahu gurawannya tadi membawa akibat yang parah bagi diri mereka sendiri. Sementara itu tubuh K potong di atas tanah tak bisa bergerak karena beberapa tulang iganya telah remuk. Dari mulutnya berlepotan darah hanya bisa mengeluarkan suara mirintih, dan dadanya yang turun naik saja yang menyatakan ia masih hidup. Biar tahu rasa, seret saja tubuhnya dan lempar mayatnya ke jurang. Kalau mampus. Hitung buang sial untuk setan gunung di sini, memerintah seorang tua ubanan yang jenggot kumisnya telah memutih semua. Saat itu wajahnya yang masih gagah nampak pucat lesi karena menahan kemarahan ia bukan marah karena kekalahan itu namun karena perbuatan si pengemis sinting, pertarungan yang ditunjukkannya sungguh tidak bermutu dan cuma bikin malu para orang gagah. Maka orang memaklumi kesalahan perbuatan semrono ke potong yang tanpa sadar secara cuma memberikan satu biji kemenangan pada pihak hekmopi yang justru bermaksud ditumpasnya. Orang tua berpagnian serba putih ini selalu menggemblok pedang di pundaknya. Kalangan Kango memberi julukan sebagai Sin Kiam, si malaikat pedang, nama aslinya sendiri Hotion Konon menurut kabar kepandainya tidak berada di bawah Tuyahun Kiam si pedang pengejar nyawa, tapi adat mereka sungguh berbeda. Kalau Tuyahun Kiam seorang sederhana dan rendah hati, Sin Kiam justru senang akan kebersihan serta agak sedikit pemarah dan mudah tersinggung. Maka dapat dibayangkan betapa kecewanya ia sekarang segera beberapa orang kepang atas petunjuk atasannya muncul untuk menggotong tubuh ke potong yang tak berdaya. Dalam bekerja itu tak seorang pun yang buka mulut atau banyak cakap lagi. Bahkan para anak muda saja yang merasa bersalah pula tak ada yang berani bergurau. Hanya di antara yang hadir ada yang disebut dengan Siow Kwiye, si setan Katawa, yang kerjanya sepanjang pertandingan tadi tertawa terkekeh, demikian pula setelah pertarungan berakhir ia masih tertawa. Lalu ketika tubuh ke potong digotong ia terus gelak sambil tangannya menunjuk. Pribadi orang ini memang tidak menyenangkan, tetapi ia bukanlah termasuk orang jahat. Maka tak ada alasan untuk para orang gagah mengusirnya. Namun kini dalam keadaan pihaknya kalah dan orang mau mampusia masih mencertawakan senak budelnya, Hal ini sudah sangat keterlaluan sekali ter, lebih ini semua prihatin karena merupakan kekalahan pihaknya dalam menghadapi pihak Hekmo Pai. Meskipun mungkin pertandingan tadi hampir merupakan adegan dagelan di atas panggung yang memuleskan perut orang atau membuat jadi terpingkel terati apapun yang terjadi. Tidak seharusnya ia terkekeh terus tak menghentikan ketawanya. Maka ketika sedang ia sedang enak pentang mulut bergelak, mendadak sebuah bakpao menyumbat bacotnya yang masih terpentang gelap. Kemudian seorang anggota Kaipang menjejalkan terus makanan itu ke kerongkongannya sampai ia susah bernafas. Sebelum Xiao Kuiye sempat berontak atau membebaskan sumbatannya empat orang pengemis lain telah datang dan menyiramnya dengan air kencing mulai dari kepalanya dengan tahang yang dibawa mereka kemudian orang Xiao ini ditinggalkan begitu saja. Di tengah gelap tertawa anak muda yang sejak tadi merasa panas akan sikapnya kini kesempatan bagi mereka membalas untuk mencertawakan si setan ketawa ini. Demikianlah salah satu selingan di antara ketegangan perjuangan para orang gagah dalam menanggulangi tantangan pihak Hekmo Pai. Kasihan si Xiao Kuiye tak sempat melihat sampai akhir pertandingan tersebut karena kemudian secara diam ia telah berlalu menghilang dari kumpulan orang gagah itu. Namun ini mungkin juga merupakan peruntungannya yang menyelamatkan nyawanya dari maut kematian yang mengerikan. Sementara itu di atas panggung Lui Tai telah berdiri seorang menggantikan si Begal Kodahem. Seorang itu pun bertubuh pendek, namun nampak ototnya menonjol yang menandakan tenaganya besar. Kami dari pihak Hekmo Pai minta pengajaran dari Tuan, usiaku sampai detik ini 35 tahun, ia rangkapkan sepasang kepelannya. Seketika belum ada yang menyambut tantangan itu dari pihak kaum orang gagah. Tui Yehun Kiam tebarkan pandangannya di antara para yang hadir untuk mencari seseorang yang sesuai guna menandinginya. Tapi seorang Hwasyo berwajah ketawa segera menghampirinya seraya membungkukan badan. Orang ini tak lain adalah Sutei-nya Jiee Bilek. Su Heng, izinkanilah muridku menghadapinya, ia menoleh pada tiat geluho tiang yang mengikuti di belakangnya. Keponakan murid ini memberi hormat pada Seng Sutei. Tui Yehun Kiam mengangguk dan alihkan pandangannya ke atas panggung. Apakah engkau mengenalnya? Bertanya Tui Yehun Kiam sambil berpaling pada Seng Sutei. Kami telah mengenalnya dalam pengembaraan ke daerah rantau. Ia adalah seorang ahli guakang, tenaga luar, berasal dari sini. Angka ahlian tangan kosongnya menyebabkan ia digelarisi tendangan geledek, bernama Kolulungma. Samping itu ia paham tiat posan, ilmu waduk, Jiee Bilek tetap berseri. Muridmu akan sanggup menghadapi itu. Aku telah mengajarkan bianci yang cio koat, iirnu pukulan tenaga lembek, padanya. Bagus, naiklah. Hati, Tui Yehun Kiam manggutkan kepalanya setelah mendapat perkenan dari Seng Supetiat Guhos yang tanpa ragu bertindak ke panggung dengan tindakan antep serta siyikap tenang. Begitu sampai di bawahnya tangannya O menekan tiang patok panggung dan tubuhnya segera mumbul ke atas. Walaupun badannya nampak besar atau kegemukan tetapi ketika kakinya hingga di lantai terlihat sangat enteng. Tentu saja hal segera mendapat sambutan tepukan tangan anak muda yang ingin memberi semangat Seng Jago. Sedang Tui Yehun Kiam berbisik pada orang tua di sebelahnya. Kedudukan akan beruhah jadi seri. Ternyata Tiat Guhos yang tidak minyakkan harapannya Seng Supai. Begitu berhadapan dengan Seng lawan kelulung mak ia rangkapkan sepasang tangannya. Berapa umurmu, mementak jago dari Sinti yang ini bertolak pinggang. Anggap saja sama denganmu, hari ini aku 35, menyahut si Hwesio dengan sabar. Baik, tinggalkan namamu dulu sebelum bertempur karena kepelanku tak pernah membinasakan orang yang tak bernama. Si tendangan geledek kerahkan ototnya hingga ruas persendiannya berbunyi berkeretakan. Justru aku seorang yang tak bernama, aku hanyalah seorang Hwesio pengelana, Tiat Guhos yang tetap rangkapkan sepasang tangannya. Jadi apa hasratmu sekarang, cari mati koma menegas kolulung map lembungkan dada. Yang ku harap sebentar lagi aku ingin melihat seorang ahli tendangan geledek kena tendang. Ha'aiit, kurang ajar, orang itu memaki sambil memburu maju. Kolulung mamaju dengan sepasang kepelannya berturut menghantam ke muka si Hwesio tak kalah gesit Tiat Guh menghindar dan balas menyerang. Segera mereka terlibat dalam pertempuran terupukul memukul, saling menghindar dan balas merangsek. Mereka berdua adalah sama ahli silat tangan kosong, pertempuran yang kali ini disaksikan sungguh bermutu ilmu yang disuguhkan pun bukan sekedar pukulan pasaran, hingga para sesepuh itu manggutkan kepalanya. Pertempuran berjalan dengan cepat sebentar saja 60 jurus telah lewat. Keduanya telah sama mandi keringat, namun bertempur terus dengan semangat minyala untuk menang. Beberapa kali kolulung mamat telah mengirimkan tendangan mautnya, tetapi selalu dapat dihindarkan lawan tanpa satupun yang berhasil walau menyerempet sedikit saja. Sebaliknya beberapa kali kepelan Tiat Guh hos yang berdebam menyerang ketubuh orang, tetapi tak apa karena kolulung mamat menggunakan ilmu duknya Tiat Po San di sini ternyata dapat dinilai kepandaian Tiat Guh hos yang menang sedikit dari seng lawan, hanya ia belum dapat menemukan tempat kelemahan si jago dari Sinkiang. Sebentar saja pertempuran mendekati 100 jurus. Kini kedua belah pihak telah sama lelah. Kalau tadi mereka bertempur dengan menggunakan kecepatan, sekarang tampak gerakan mereka agak ayal. Namun tak seorang pun yang berani berlaku alpa ketika 120 jurus lebih seluruh tubuh kolulung mamat dikeringat, keringat bertetes dari mukanya hingga saban ia harus mengusap matanya yang kemasukan air. Untuk tidak menghambat gerakannya ia membuka baju dan melemparkannya ke lantai. Segera tubuhnya yang oleh milingkar oleh gempalan otot makin renonjol namun tubuh yang bagus ini tidak menolong banyak. Karena agaknya daya tahannya telah mendekati batasnya. Tak lama lagi kolulung ma pasti roboh sendiri kecapaian atau kehafisan tenaga. Beberapa kali tubuhnya yang kedot karena ilmu kebalnya kena genjot pukulan tiat guhos yang sebaliknya tak sekalipun ia berhasil menyarankan tinju atau tendangan geledeknya, bahkan berdiri saja tubuhnya kini terhuyung ke muka belakang dan kiri kanan. Setiap pukulannya hampir mengenai sasaran tenaganya seperti ambias tersedot ketubuh karena orang mahir menggunakan diancian ciohoat yang memakai tenaga lembek. Selewat itu kolulung ma hanya jadi permainan gerakan senghoesnyu. Selain gerakannya kalut, pukulannya pun makin ngawur terutama tendangannya yang paling ampuh itu seakan lumpuh menendang tak menentu tanpa hasil. Di pihak lawan setindak demi setindak mulai mencehcer padanya serta makin antep saja pukutannya. Diiringi sorakan riuh ramai dari para orang gagah tiat guhos yang memukul jatuh bangun jago dari simki yang itu, walaupun ia telah-telah namun seperti gelarannya si kebau besi tubuhnya masih kukuh tak bergeming. Kemudian dengan pukulan telapak tangan miring dia mulai menyerang ke bagian yang terlemah dari dirisi tendangan geledek. Suatu kali dengan tenaga dalamnya tersalur ke ujung jari ia berhasil menotok ke bagian bawah tetek kolulung ma. Dengan mengeluarkan suara jeritan tubuhnya terlempar ke pinggir panggung, buyarlah sudah ilmu duknya yang selalu dibanggakan jadi andalannya. Susah payah ia mencoba merayap berdiri bangun, tetapi sebuah tendangan dari huwasyo kerbau besi mengakhiri segalanya. Kembali tubuhnya mencelat keluar panggung diiringi teriakan yang menyayatkan, tubuh yang perkasa itu ambruk ke atas tanah dengan hanya merupakan segumpal bola daging yang tak berarti. Napasnya senen kemis tanpa bisa berbangkit lagi robohnya kolulung ma menggegerukan suasana, teriakan dari para anak muda kaum orang gagah seakan membuat langit hendak ambruk. Pihak Hekmo Pei sampai pada berdiri terpengaruh oleh kejadian tersebut. Menang! Menang! Terdengar seruan di tengah hiruk pikuk suara sweetan bahkan beberapa pemuda berlari ke arah panggung guna memyongsong pahlawannya yang telah memulihkan nama baik pihak golongan putih. Tui Ye Hun Kiam sendiri tertawa sambil lurut jenggotnya dan Saban Manggut menengok ke kiri kanan. Sebaliknya Tiat Gu Ho Siang yang memenangkan pertandingkan itu sendiri seolah tak mendengar lagi suara teriakan ini. Tertatih ia berjalan ke pinggir panggung dan melompat turun. Beberapa pemuda segera memapahnya untuk kemudian didukung di atas pundak mereka diiringi teriakan yang bersorak-sorai bersahutan tubuhnya yang gemuk besar digotong diarak pulang ke tempatnya. Segera J.Y. Bilek datang menyambutnya guna mengurut membantu menyalurkan tenaga dan pernapasannya pulih kembali. Sedang di pihak Hekmo Pei telah menyuruh orangnya yang berpakaian serba intam menggusur tubuh si jago Sintiang yang telah empas sempis. Saking jengkelnya pimpman Hekmo Pei karena malunya menyuruh bunuh saja jago apes ini dengan mencacah tubuhnya sekali. Segera seorang tua tampil di antara gerombolan pihak Hekmo Pei kekalahan itu telah menimbulkan kemarahannya karena ia masih pernah paman guru dengan kolulung ma. Terlebih dengan ditertawakan secara keterlaluan makin menggusarkannya. Dengan langkah lebar ia menuju ke panggung, kumis serta jenggotnya yang telah abu seakan pada berdiri. Sekali enjot tubuhnya melayang serta hinggap di lantai panggung seakan seekor burung kepinis. Begitu ia naik masih di bawah sorak-sorai kaum muda dan para orang gagah yang mabuk kemenangan meraih kepigangnya dan meloloskan selusin badik. Dengan gapah lalu tangannya melemparkan satu per satu yang tertancap di atas lantai panggung beraturan. Masih merasa kurang ia merogoh lagi senjata serupa dari balik bajunya dan menancapkannya di tempat yang dipandang perlu, jumlahnya seluruh kira antara dua puluhan. Selesai ini segera ia melompat ke salah satu gagang badik tap kemudian berturut kakinya menginjak ke gagang badik yang ada hingga semua rata terkena injakan kakinya. Dilihat sekelebatan gerakannya bagai kupu yang tengah minari di atas bunga yang bermekaran. Tuyuhun Kiam yang senantiasa waspada terkesiap, orang itu pastilah seorang Hiyatekcu, ahli pelempar badik. Di mana seorang Hiyatekcu selalu disegani dan dibenci karena hakikatnya Hiyatekcu berarti senjata pengucur darah, jadi selai ujatuh korban dari pihak lawan. Kini dengan munculnya Hiyatekcu TSB bukan mustahil masih sembunyi beberapa pembunuh berdarah dingin di tengah orang Hekmo Pai. Mengingat sampai di sini tanpa terasa tubuh Tuyuhun Kiam menggigil menahan rasa marahnya karena ia yakin orang itu tentu salah seorang yang turut mengeroyuknya hingga kemudian ia bisa dilukai dengan senjata rahasia sebulan yang lalu. Mujur di saat itu sutlenya terkecil siau bian siau seng lewat dan musuh bisa dihalau. Didorong ketidaksadaran ia angkat tangannya ke atas, seketika dari pertandaan yang disampaikan bersahusan suara ramai dari pihak golongan putih sirep. Terganti ketegangan di hati mereka untuk menanti apa yang akan diutarakan seng pemimpin. Beruntung meskipun terpengaruh dendam pribadi Tuyuhun Kiam masih bisa menguasai dirinya untuk tak bertindak gegabah. Ketika pikirannya dingin maka seketika maksud untuk naik ke atas panggung sendiri menghadapi pihak lawan juga diurungkan. Ia turunkan tangannya dan tujukan pandangannya ke atas panggung. Kini mati semua orang gagah pun tertujuk ke panggung tanpa bersuara lagi. Orang yang di panggung telah berdiri dengan sebelah kaki di atas salah satu gagang badik dalam gerakan Kim Ki Tok Liep, ayam mas berdiri. Sebelah kaki, sementara kedua keplannya terangkap di muka dada. Matanya yang besar melotot bagai metu belalang disapukan pada deretan kaum orang gagah itu menimbulkan juga rasa juri pada sebagian orang. Lohu Tio Kim Hang mohon pengunjukan dari orang yang menamakan dirinya gagah, terutama yang ada huhungannya dengan orang yang barusan melukai keponakan muridku itu, katanya dengan suara keras yang memakai tenaga dalam. Jie Bitek bangkit di barisan agak belakang berniat menghampiri pada Tuyahun Kiam, tetapi telah keduluan oleh seseorang walaupun tindakan serta gerak-gerik orang ini seperti perlahan dan halus, kenyataannya ia tiba lebih dahulu ke muka Seng pemimpin daripada Jie Bilek. Ijinkanlah aku sekarang yang maju, pangcu, pemimpin, menegur orang ini. Tuyahun Kiam menoleh memperhatikan, ia adalah seorang tua yang keseluruhan rambut dan jenggotnya telah memutih berwajah halus dan karena saking halusnya mirip seperti orang yang tak bertenaga sama sekali namun dibalik itu seperti terpendam sesuatu kekuatan yang tak terduga orang. Melihat sikapnya yang agung serta sorot matanya yang seakan menembus menimbulkan perbawanya dan rasa sungkan. Tuyahun Kiam tidak begitu mengenalnya, ia hanya tahu orang ini dari golongan lurus justru karena tidak menonjol menyebabkan ia jadi tambah tidak dikenal, ditambah orangnya pendiam dan baru bercakap bila diajak bicara atau ditanya namanya saja orang tak tahu apalagi gelarannya. Konon menurut orang yang tahu di masa mudanya ia pernah menempuh hujian Shou Chai namun gagal, sejak itu mengasingkan diri dan hidup menyendiri terlebih banyak ia mempelajari sesuatu diam dalam pengasingannya, maka ia makin dilupakan orang dalam percaturan kalangan Kangou. Kini tiba saja orang itu memunculkan diri, menimbulkan teka teki dan tanda tanya di hati sebaglan sesepuh yang hadir. Sampat Tuyahun Kiam sendiri sangsi. Siheng mengenalnya, akhirnya Seng pemimpin bertanya setelah berdiam sejenak. Tidak, sahut yang ditanya perlahan tapi jelas. Benar tidak pernah menjumpainya, menegas Tuyahun Kiam bercakap. Ya, belum pernah. Apakah si Yeheng mempunyai daya buat menghadapinya lah adalah seorang Hiyatek Chu, si pemimpin merasa wajib memperingatkan. Tidak, hanya ku kira aku harus menghadapinya sebagai suatu kewajiban, orang tua itu bicara tetap. Aku menjamin jika ia sekarang yang maju, menyambung orang tua yang duduk di sehelah Tuyahun Kiam. Jika darmekian silahkan si Yeheng maju. Tapi jangan sungkan, memperingatkan pemimpin para orang gagah. Terima kasih Pangcu, si orang tua membungkuk. Tuyahun Kiam mengangguk dan ulapkan tangannya pada Hwesyo di belakangnya terpaksa Jiee Bilek duduk kembali di tempat terdekat yang tersedia. Matanya diarahkan pada belakang si orang tua yang bertindak perlahan bergoyang. Apakah Cang Kaur mengenalnya bertanya Tuyahun Kiam ketika duduk kembali? Tidak. Tetapi aku pernah menghadapinya, dalam seratus jurus aku tidak pernah bisa menyentuh ujung bajunya walaupun ia tak melakukan perlawanan, jawab orang tua di sebelahnya. Bagaimana engkau yakin ia bisa menghadapi hiatek cuh TSB? Saat ini yang dibutuhkan adalah seorang ahli ringan kantubuh. Selain siau bian si Yeheng yang tiada taranya, ia juga termasuk jago kelas 1. Jangan khawatir, kita bakal menang. Taruhan, jabatan Pangcu ini sebenarnya harus diserahkan padamu. Tersenyum Tuyahun Kiam, aku orang udik dari infam harus memikul tanggung jawab berat yang banyak tak ku tahu. Orang tua di sebelahnya hanya tertawa. Sementara itu orang tua yang tak dikenal TSB telah berjalan sampai ke tepi panggung, jalannya yang miliuk kurang meyakinkan untuk suatu pertempuran dasyat. Sesampai di bawah ia tengah dahkan kepalanya buat memperhatikan sesaat. Tiba lho, badannya mumbul melayang bagai sepotong kapas yang tertiup angin ke aras dan dengan enteng kakinya hinggap di salah satu gagang badik yang tertancap di lantai panggung. Badannya segera bergoyang seakan hendak rubuh namun ternyata tidak sebelah kakinya tampak kemudian seolah berakar pada gagang badik ini, sedang yang sebelah lagi disilangkan pada lututnya dilihat sepintasan seperti batang sebuah pohon yang liu yang bergoyang tertiup anginah. Hanya sebagaimana juga batang pohon yang liu hanya bagian atas saja yang bergoyang tapi orangnya sendiri tidak rubuh. Yang liu seihong, berseru tertahan tuyehun kiam. Semua yang duduk di sekitarnya pun terkejut, nama yang liu seihong atau pohon yang liu bergoyang tertiup angin sudah tak asing di kalangan angkatan tua tak sembarang orang kenal dirinya atau pernah melihat wajahnya disebabkan kepenyendiriannya itu terkadang saja ia munculkan dirinya untuk membantu pihak yang lemah atau benar dalam kesulitan. Bahwa kini ia benar bisa munculkan diri di tengah arna pertarungan adalah suatu berkah bagi golongan putih dan pasti ini ada sangkutannya dengan jasa si mahasiswa muka ketawa yang berhasil mengundangnya. Kini taulah aku siapa ia orangnya, nyeletuk sin kiam hotiong in lambat. Semua orang menoleh mengikuti katanya. Siapa ia sesungguhnya, orang tua di sebelah tuyehun kiam telah tak sabaran bertanya. Apakah engkau pernah dengar di tayo wada seorang ahli kufu puluhan tahun berselang, balik hertanya si malaikat pedang? Ya, pernah tetapi aku tidak tahu. Ada pula seorang sastrawan rudin yang mencoba ujian syo ucai di kota raja namun tidak lulus dikarenakan ia tidak bisa nyogok. Akibatnya ia patah hati dan mulai berkelana serta belajar silat, mendongeng sin kiam. Yang mendengarkan jadi tertarik perhatiannya. Kemudian ia bertekad untuk membela yang lemah dan keadilan. Jadi bagaimana dengan ahli kufu itu tanda tanya? Nanti dulu, dengarkan saja ceritaku sastrawan itu bernama Depo, ia mengembara sampai di tayo dan bertemu serta berkenalan dengan ahli kufu ini. Buntutnya mereka bersahabat karib, dari ahli kufu TSB si sastrawan belajar silat yang mendalam sedang sebaliknya ahli silat ini belajar surat dari Depo. Namanya saja mereka bersahabat tapi sebetulnya hubungan mereka adalah guru murid secara tak resmi. Lalu apa hubungannya dengan yang Liu Sei Hong? Tak sabaran lagi si orang tua di sebelah tuyehun kiam. Nah, ahli kufu itu adalah guru dari yang Liu Sei Hong. Sedang yang Liu Sei Hong adalah si sastrawan itu sendiri, menjelaskan sin kiam. Ahaha, beberapa orang berseru. Adalah beberapa tahun kemudian setelah berguru dari si ahli kufu entak bagaimana Depo menemukan sebuah kitab kuno dari negeri Watliye, dari sini diciptakannya ilmu silat pedang dari ranting cabang pohon yang Liu yang diberinya nama Yang Hou Kiam Hoat. Dan sejak saat itu ia terkenal dengan gelaran dahan pohon yang Liu yang bergoy yang tertiup pangin, si malaikat dangerneng akhiri ceritanya. Dalam mereka bercerita itu mata para orang gagah tak lepas memperhatikan ke panggung karena pertempuran telah dimulai. Begitu yang Liu Sei Hong hinggap di atas salah satu badiknya, Tio Kim Hong membuka penyerangan terlebih dahulu tanpa sungkan dengan menggenjot ke dada orang. Nampaknya saja pencipta Yang Liu Kiam Hoat itu selalu bergoy yang hendak rebah, Nernun ternyata kegesitannya telah menghindarkan ia dari genjotan TSB. Kakinya telah berpindah menginiak gagang badik lain. Demikian pula Tio Kim Hong memburu lagi dengan melompat ke tempat injakan yang dituju. Mereka bertempur sekan mi lompat dari atas satu patok ke patok hingga jika dilihat sesungguhnya mereka bertempur dengan meniru ker pertemputan dipstok Buwe Hoat Tung dalam pertandingan di atas patok yang biasa. Sambil bertempur Tio Kim Hong selalu mengeluarkan seruan dengan dibarengi pukulan atau tendangan yang membawa angin santar menderu sebaliknya tak sekalipun Yang Liu Sei Hong depo balas menyerang kembali. Ia lebih banyak menghindarkan serangan dengan tubuhnya terhuyung ke kiri janan depan belakang, paling kalau terdesak ia menangkis atau mencoba memapas kaki lawan yang datang dengan tangannya dan kadang pula menutup keialan darah orang. Dengan demikian Yang Liu Sei Hong semakin banyak berpindah tempat jika penyerangan si lawan si Tio semakin gencar. Sudah tentu hal ini tidak menguntungkan depo, karena walau pukulannya keras tubuh Tio Kim Hong ternyata enteng sebagai seorang hiatek cu kelas 1 namun apadaya memang karyang Liu Sei Hong begitu, orang terpaksa hanya menyaksikan tubuhnya Yang Mi Liu bergoyang daripada kepandayan sesungguhnya. Walau begini pertempuran telah lewat 30 jurus dan sekarang mendekati 50 jurus. Sayang orang si Tio itu tidak segera digenjot saja biar terlempar ke bawah panggung tanda seru orang tua di sebelah Tio Ye Hun Kiam Gegetun. Aku tidak percaya pada hiatek cu itu, orang macam begini pasti banyak menyimpan tipu daya yang keji dan culas. Tunggu saja pada saatnya Yang Liu Sei Hong pasti merobohkannya. Yang penting kita harus berjaga membantunya agar tidak terpedaya, sahup pemimpin tolehkan pandangannya ke samping. Atas pertandaan ini 4 orang telah menyebar ke bawah panggung karena di pihak Hekmo Pei pun terlihat 4 orang menghampiri panggung. Begitu melihat di pihak lawan pun datang gala bantuan, keempat orang Hekmo Pei itu lantas mengelompok tak berpencaran. Kami hanya mencoba menjadi wasit, berkata salah seorang dari mereka sambil tertawa. Tidak perlu wasit, mereka sudah orang tua yang bisa menjaga diri sendiri. Jika mau menwasit-wasitan, mari kita mulai saja di sini, menyahut Loengong Ho Bun San sebagai wakil dari golongan putih. Atas semprotan ini keempat orang tidak memberikan sahutan, mereka segera putar tubuh meninggalkan kaki panggung ketika seorang berpakaian serbah hitam bergegas datang dan membisikkan sesuatu di telinga orang itu. Begitu pula rombongan si Raja Alang Tua kembali ke tempat duduknya masing. Benar, kata Pangcu. Paling sedikit di sana di antara mereka ada empat orang hiatek cu golongan utama. Pihak Hek Mo Pei sekali ini bukan main telah berhasil memincuk orang lihai membantunya. Kulihat lagi paling tidak ada lima orang lama atau paderi dari Sao Cong, daerah barat, di pihaknya. Kali ini pertempuran kita bakal memuaskan dengan mendapat pasangan yang setimpal, asal saja tidak berhadapan dengan orang segolongan kita. Aye, sayang, sin kiam buka suara lagi. Tak seorang pun memberikan tanggapan karena pertempuran kini pada puncaknya yang paling seru yang berarti juga mendekati penyelesaian. Tubuh Tio Kim Hang menyambar bagai burung Garuda memburu mangsanya, namun terlebih gesit yang liu seihong, mi liuk menghindarkan semua serangan laksana dahan pohon yang liu mengikuti arus angin tertiup rebah kemana saja. Sudah tentu hal ini membuat hiat. Tek-TJU itu mcundlu karena bertempur sekian lama hampir seratus jurus ujung baju lawan tersenggol saja belum. Tiba berkelebat pikiran curang untuk memperoleh kemenangan begitu dipikir terus langsung dikerjakan agar bisa mengalahkannya. Siapa yang tidak menapak ke ujung badik itu lagi sekarang dianggap kalah ia berseru. Begitu habisnya ucapan ia kerahkan tenaganya ke kaki dan tubuhnya melejit hingga digagang badik lain. Apa yang ditinggalkan sungguh mengejutkan, badik itu telah amblas ke dalam lantai papan sampai ujung gagangnya rata dengan permukaan panggung. Tio Kim Hang tidak berhenti sampai di sini saja, segera ia meloncat kembali untuk menyerang. Dan setiap kali ia selalu kerahkan tenaganya ke kaki yang menyebabkan ujung gagang badik TSB amblas ke lantai. Dengan demikan sebentar aja beberapa badik itu telah lenyap dari permukaan papan lantai. Segera tampak perubahan dalam kerber bertempur mereka, Tio Kim Hang menyerang dengan makin tambah garang agaknya kemenangan seperti sudah yakin akan dirayahnya. Sedang tubuh yang liu seihang makin banyak berkelebat dengan gerakan dahan pokok yang bergoyang. Dalam keadaan orang bekerja keras menghindar angsekannya Tio Kim Hang tak segan untuk membuat lawan tambah repot, dari balik bajunya tiba ia mengambil senjata rahasia badiknya yang masih cukup tersedia. Ser, ser, ser. Terdengar tiga kali senjata menyambar yang mengarah ke tenggorokan, pusat, dan anggauta rahasianya. Terpaksa tak ada jalan lain yang liu seihang selain jumpalitan di udara untuk menghindarkan. Tubuhnya segera mumbul ke atas dan ketiga badik itu lewat di bawahnya serta jatuh keluar panggung terus ke tanah perhitungannya setelah menghindar kakinya akan turun hingga di atas dua badik yang sebelah timur. Badik itu tadi diatur menurut garis patkua, depo sendiri mahir dalam kepandayan ini maka setiap kali ia telah bisa memperhitungkan kemana kakinya harus hinggap. Tapi kali ini Tio Kim Hang telah terlebih cepat lagi bertindak, sementara tubuh yang liu seihang masih mengembang di tengah udara kakinya telah menendang kedua badik terlepas dan jatuh di atas lantai papan. Ketika tubuh depo turun tanpa tancapan kakinya kembali orang Tio ini telah memberondong dengan ketiga badik lagi. Namun sungguh mengagumkan yang liu seihang telah memutar tubuhnya hingga badik TSB lewat di sampingnya. Meminjam tenaga putarannya ia menggulingkan tubuhnya ke atas dan sewaktu turun kakinya hingga di kedua pundak lawan untuk dipakai sebagai landasan. Seruan tertahan terdengar dari mulut kaum muda para orang gagah karena selama ini mengikuti dengan ketegangan pertarungan yang mentakjubkan serta jarang dilihat yang yang lebih banyak mengandalkan ilmu ringankan tubuh yang sempurna. Dari tadi mereka tak berani bersuara berisik karena khawatir mempengaruhi pemusatan pikiran. Jagonya ini. Maka mereka selalu menantikan hasilnya dengan harap cemas atau was-was. Tetapi lebih cekatan lagi adalah tindakan Seng Hia Tek Chu, walau terkejut kedua tangannya bisa dikerjakan berbareng mengambil badik dan menusuk. Brett, paha kiri kanannya tergores badik yang merobek pakaiannya serta menyayat kulit daging di sini seketika mengucurkan darah. Beruntung dengan cepat yang Liu Sei Hang telah jejakan kakinya yang menyebabkan tubuhnya mumbul-mundur. Sementara masih mumbul di atas Tio Kim Hang tak tanggung mengirimkan badik terbangnya, kali ini tak kepalang lagi sekaligus lima buah. Hanya lawan memang bukan orang yang kepalang tanggung, dengan tenaga diperhitungkan depo memukul tiga buah badik TSB jatuh. Yang dua buah jatuh dengan ujung yang lancip terlebih dahulu hingga ketika tiba menancap di papan lantai, yang sebuah jatuh menggeletak begitu saja di dekatnya. Sedang dua badik sisanya molos lewat di samping tubuhnya untuk terus jatuh ke tanah. Kemudian dengan anteng tubuh yang Liu Sei Hang turun perlahan untuk hinggap di ujung gagang kedua badik yang sengaja dijatuhkannya. Dengan demikian ia telah terselamatkan dari marah bahaya hingga bisa tersenyum lagi. Namun agaknya kelegaan hatinya itu terlalu dipermudah datang jika hendak meremahkan seorang Hiatek Chu yang selalu siap dengan senjata pengucur darah. Sebelum ia sadar akan bahaya, kembali terdengar ser-ser-ser enam kali. Yang Liu Sei Hang memang berhasil memukul dua buah badik jatuh ke samping dan mengegoskan dua badik lainnya, namun ia tak mungkin mengelak lolos dua badik yang datang terakhir. Terdengar seruan tertahan dari para orang gagah, kedua senjata badik terbang yang paling penghabisan memberikan hasil keuntungan bagi Tio Kim Hang. Yang sebuah menancap di pundak kiri seng lawan, sedang yang ke atas walau bisa diegos dengan menundukan kepala taurung mengupas sedikit rambut yang memutih dari depo. Di tengah tempik sorak yang mulai riuh dari pihak Hek Mo Pei tangan Tio Kim Hang meraba lagi kebalik bajunya untuk mengirimkan lagi senjata rahasianya agar bisa segera menamatkan riwayat musuhnya. Namun ia jadi kecewa ketika memegang tempat itu telah kosong, walau kemudian telah mengerpe ke sekujur badannya ia tetap tak menernukan sebuah badik yang ingin dipakai. Agaknya karena ia terlalu mengobral senjatanya ini sampai ia tak ingat lugi untuk membuat persediaan di kalap perlu nanti. Hanya sebagai seorang jago ia tak berhenti sampai di sini, begitu mengetahui tak mempunyai apalagi ia terus langsung melompat menubruk sambil mengulurkan tangan untuk mencangkrem dada orang. Masih di antara sorak ramai pihak Partai Hitam terdengar pekehkan hebat dari Tio Kim Hang, tubuhnya yang melayang membulat segera jatuh terbanting ke panggung sambil memegangi wajah dan leharnya. Seketika suara ribut sirep dengan sendirinya, sedang para orang gagah masih keheranan karena tak tahu apa yang telah terjadi. Sementara tubuh si orang Tio mengosek di atas lantai papan seperti orang sedang sekarat yang kemudian perlahan berubah makin jadi mengendor dan akhirnya diam tak bergeming sama sekali. Dengan masih berdiri di atas kedua badiknya yang Liu Sei Hang memandang ke mayat lawannya sesaat. Kemudian ia bertindak perlahan ke tepi panggung untuk melompat turun ke atas tanah, yang kini mulai disambut dengan teriakan kaum muda orang gagah dalam ketidaktahuan mereka. Karena hanya ia sendiri yang tahu bagaimana kejadiannya dan beberapa orang yang awas matanya berdasarkan rabaan mereka pula atas apa yang telah terjadi. Di saat tubuh Tio Kim Hang melayang membul menubruk ke arahnya kaki kanan yang Liu Sei Hang telah berhasil menyontek dua badik yang tergeletak di dekatnya dan menendangkannya berturut ke arah bagian atas lawan. Memang tadi Depo agak terkesiap melihat penyerangan lawan hingga tanpa sadar ia mengerahkan tenaga murninya, meskipun demikian ia bisa menenangkan diri. Maka tendangannya pun terarah. Badik yang pertama menghantam telat ke tenggorokan si orang si Tio sedang yang menyusul kemudian menancap di mata kirinya. Agaknya ajal Tio Kim Hang memang sudah ditentukan di kaki yang Liu Wei Hang dengan senjata badiknya sendiri. Hingga yang mula terkena justru di titik kelemahannya pada tenggorokan Seng Hiya Tekcu ini. Berkat kepandainya dari hampir kalah bisa dirubah jadi kemenangan. Sudah tentu kemenangan itu disambut hangat oleh para orang gagah. Bahkan sambutan anak muda sampai berlebihan sehingga seakan menggelegar ke delapan penjuru angin. Menang lagi! Menang lagi kita, berteriak nyaring sebagian. Hayo cepat enyah kaum Hekmo Pei. Ada sebagian yang menyambung sekuat tenaga agar terdengar oleh pihak lawan. Namun tindakan yang Liu Sei Hang tetap mi liuk menerobos teriakan ribut yang diperdengarkan dari pihak golongan putih. Sesampai di depan Tuyahun Tiam ia menjurah seraya berkata. Maafkan aku telah mengecewakan Pangcu. Sampai di sini izinkanlah pula aku minta diri. Tidak apa, menang atau kalah adalah lumrah. Cepat Seng pemimpin goyangkan tangannya. Yang penting kita datang ke sini adalah untuk membela kebenaran dan mempertahankan kehormatan golongan kita. Istirahatlah si Yeheng sambil mengobati lukamu di sini. Yang Liu Sei Hang tak memberikan penyahutannya dan bertindak ke bagian belakang. Konon setelah diobati dan dibebat lukanya diam ia berlalu begitu saja meninggalkan para orang gagah sebelum pertempuran selesai. Sementara itu pertempuran para orang gagah melawan pihak Hekmo Pei berlangsung terus teranpa memperhatikan soal kecil yang tetek benek. Setelah pertempuran ini sampai dengan pertarungan ke-9. Semuanya berakhir dengan seri. Hingga kedudukan tetap bertahan 2-1 untuk kemenangan pihak golongan putih. Begitu mayat Tio Kim Hang liangkut segera Seng Kiam Ho Tiong ing naik panggung karena dari pihak Hekmo Pei yang keluar adalah si pedang halilintar Go Ban Liang, baka jilid 8. Sejak pedang pusakanya dicuri oleh si Serigala berleher pendek Fo Ajiye dari kawanan Serigala Meta Pico, Pece, di Gurung Gobiye ia menggunakan pedang biasa sebagai senjatanya. Sebagai diketahui pedang halilintarnya tak pernah bisa ditemukan kembali karena ketika Li Song berhasil pula melarikan dari tangan si Serigala dia langsung melemparkannya ke dalam kali. Maka pertempuran yang kemudian berlangsung tak membawa keuntungan apa bagi Go Ban Liang karena tak memakai pedang pusaka, lebih tokoh yang dihadapinya adalah ahli senjata TSB yang memperoleh julukan si Malaikat Pedang. Akhirnya kedua orang sepakat menyelesaikan pertandingan TSB dengan berkesudahan seri ketika pedang keduanya sama kutung sewaktu bentruk. Sebenarnya Sin Kiam bisa memperoleh kemenangan kalau pertandingan diteruskan, namun karena ia merasa mereka sesama dari golongan lurus ia lebih suka mengalah dengan harapan lawan ini jadi sadar sendiri dari kegelapannya. Siapa tahu orang ini memang sudah kelewat jauh tersesat, bahkan peringatan Siau Bian Sia Seng untuk tidak menghadiri pertemuan di Siong San ini sengaja diabaikan dan dilanggar. Pada pertandingan yang kelima dari pihak Tuyahun Kiam yang maju ialah Lem Hiap Tai Kek Tio Bun Hoan yang memperoleh lawan seorang ahli silat tangan kosong berasal dari Mongolia luar bernama Kuluk Tukan. Keduanya sama saling mengagumi pihak lawan dan merasa sayang akan kepandayan masing yang dimiliki. Keistimewaan Sabtunya kepandayan orang Mongol ini adalah permainan kakinya yang banyak memakai aneka ragam tipu gulat, sebaliknya pendekar Tai Kek dari selatan ini dimalui karena tangannya yang selalu bisa mengunci tipu lawan berkat ajaran Tai Keknya yang merupakan lingkaran yang tak putusnya. Dan kelebihan lain pihak lawan, Kuluk Tukan seorang yang jujur walaupun adatnya keras atau asran. Hingga ketika pertempuran berlangsung 200 jurus tanpa kesudahan mereka setuju memutuskan untuk menghentikan pertempuran dalam keadaan sama kuat. Dalam babak ke-6 murid tertua Lem Hiap Tai Kek yang maju menelat gurunya menderita luka parah akibat dirobohkan oleh senjata rahasia paku beracun. Padahal lawannya seorang bajingan besar dari kota Lok yang berhasil dihajarnya habiaan sampai luka berat, tapi pada detik penentuan bajingan ini sempat melepaskan senjata rahasia ayah yang tersembunyi yang ditiupkan dari senjatanya seruling Kumala. Akibatnya kedua orang sama roboh menggelep tak terkap perebah dan harus digotong masing pihaknya dari atas panggung. Demikian pula di babak ke-8 si Raja Elang Tuah Ho Bun San sama terluka dengan lawannya seorang paderi lama dari Tibet. Hanya lukanya. Tidak sampai parah karena cuma menggores kulit daging mereka yang menyebabkan darah tercucur saja. Sedang pertarungan ke-7 merupakan acara satunya pertandingan antara wanita lawan wanita serta paling lucu. Sin Kuan Nyo Nyo berhadapan dengan seorang perempuan yang terkenal paling cabul di kalangan Kang Ou yang bergelar si kembang pengisap kumbang bernama Tan Kuyen Yang. Keduanya berhasil lirne nyobek pakaian lawan masing. Tan Kuyen Yang merobakan pakaian di bagian dada hingga gunung yang menonjol dari seng lawan sempat tersembul keluar serta terlihat para penonton. Sebaliknya si pendekar wanita berhasil membalas memutuskan ikat pinggang si perempuan cabul serta membuat celanannya merosot ke bawah. Saking malunya kedua singa betina TSB setelah membetulkan keadaan mereka tanpa berjanji lagi masing meloncat keluar gelanggang dengan tak menghiraukan lagi kemenangan ada pada pihak. Sudah tentu keduanya disambut dengan cemoh dan gelap tertawa yang hadir ditambah kata tak senonoh dari mulut yang gatal atau usil. Maka orang banyak dan kedua pihak yang bertarung menilai kesudahannya sama seri. Pertandingan di babak ke-9 berlangsung antara dua orang pendeta yang sama gundul kelimis kepalanya yaitu Kego Hwasyo dari gereja Poteng Sandi Binsan melawan seorang paderi aliran barat dari Biacong. Pertempuran yang banyak memakan waktu dan tenaga ini pun berkesudahan seri ketika saking semangatnya kedua kepala gundul sama terpental keluar panggung dalam adu otot dan kepalan yang dilakukan mereka. Hingga ketika kaki masing hinggap menginjak tanah kembali jarak mereka dipisahkan oleh tiang panggung itu sendiri. Untuk berbadapan lagi mereka telah sungkan dan malu hati. Sewaktu melihat diam seng lawan terus ngeloyor ke bagian pihaknya karena merasa toh tak ungkulan atau bakal menang, Kego Hwasyo pun yang tidak mau ditinggal pergi begitu saja langsung putar tubuh menuju barisannya. Suitan serta sorak terdengar dari kedua belah pihak diiringi caci maki. Ke alamat lawan sampai akhirnya sirep dengan sendirinya. Matahari telah mulai doyong ke barat ketika babak penentuan untuk hari pertama ini akan segera diawali. Sejak tadi dari kedua belah pihak rangsung telah dibagikan oleh masing pihak kepada pendukungnya sementara pertandingan tetap berjalan. Kini menjelang babak ke sepuluh dan yang penghabisan buat hari itu sudah tentu suasana makin diliputi ketegangan hingga dari para pihak tidak ada yang berani ribut lagi, pihak Hekmo P pasti matian berusaha merebut kemenangan. Karena kedudukan masih 2-1 untuk kekalahan mereka. Setidaknya dengan kemenangan satu lagi ini yang membuat keadaan seri akan menambah serenangat bertempurnya esok hari meluap guna merebut dan memastikan diri sebagai pemenang. Sebaliknya dari pihak golongan putih tidak terlalu ngotot untuk mengutamakan menang dalam babak ini. Cukup apabila mereka bisa seri lagi sudahlah karena berarti keadaan akan tetap dengan kemenangan di pihak mereka hari itu. Soal besok biar dipikirkan sekembalinya mereka selesai pertandingan. Maka dari pihak orang gagah berlaku sangat hati tidak gegabah seperti pada permulaan di babak pertama. Tak seorang pun dari mereka yang sengaja mengajukan diri atau bersedia menonjolkan kepandainya. Sikap mereka lebih banyak menanti seolah sedang mengulur waktu. Setelah panggung yang kosong tertunda pertandingan agak lama tiba terdengar bunyi serunai yang terbuat dari tanduk binatang, dari rombongan pihak Hekmopei muncul seseorang yang diiringi oleh beberapa orang gadis yang memegang harpa. Orang yang berjalan di muka ini adalah seorang wanita muda yang mukanya tidak nampak karena tertutup oleh kedok hitam. Mengiringi di belakangnya enam orang gadis yang ayu sambil membunyikan harpa dengan cekatan, tiga di kanan berurutan dan tiga di baris kiri. Suara harpa yang merdu ini miliuk laksana mengikuti jalannya seorang putri raja, namun walaupun lemah gemulai ternyata tindakan si gadis bertopeng hitam itu sangat gesit dan serba enteng. Keadaan yang serba luar biasa itu mau tak mau mempengaruhi suasana. Semua orang seakan terdiam menahan nafas. Dari pihak kaum orang gagah bagaikan terpesona menyaksikan adegan ini, bahkan ada beberapa orang yang sampai melongo. Sedang iringan TSB tanpa menghiraukan suasana tetap bertindak ke muka sampai mendekati tiang panggung. Begitu berhenti di bawah panggung gadis berkedok segera melemparkan pedangnya ke udara dan kemudian tubuhnya mumbul mencelat sambil tangan kanannya memegangi sebuah pedang pendek lain. Sementara tubuhnya naik pedang di tangannya itu digunakan untuk menekan tepi papan lantai hingga tubuhnya makin melayang ke atas. Ketika tangan kirinya yang memegang serangka pedang acungkan arok. Pedang yang melayang balik turun ke bawah tadi telah masuk kembali ke dalam serangkanya lagi. Suasana yang hening dari pibak Hekmo Pei sendiri kini dipecahkan oleh suara sorakan yang mendadak dan serentak. Hal ini tak perlu heran karena begitu turun langsung kaki si gadis bertopeng hinggap di panggung dengan enteng. Terdengar pujian pula dari beberapa sesepuh kaum orang gagah. Gadis TSB memang mempunyai kepandayan yang berisi, bukan sekadar hanya pameran kewibawaan saja. Entah puteri dari manakah pula yang mau membantu pihak sesat seperti Hekmo Pei itu. Setelah berdiri di panggung si Nona ulapkan tangannya dengan patuh. Keenam gadis sayur pengiringnya mengundurkan diri masuk ke barisannya lagi. Dengan pedang masih di tangannya sementara pedang pendaknya diselipkan di pinggang, Nona bertopeng itu rangkapkan sepasang tangannya dalam gerakan memberi hormat. Tahun ini Xiaowoi berusia 21 tahun. Sebagai pimpinan Hekmo Pei kami sangat berterima kasih kepada Chuyeng Hiong sekalian yang sudi memenuhi undangan kami ini. Kini kami sendiri berkesempatan untuk mencoba menjajal kepandayan para Enghiong muda yang sebaya. Entah siapakah yang berkenan di hati dan sudi memberi pengajaran pada Xiaowoi sekarang, suaranya merdu dan halus merayu. Seketika gemparlah dari kalangan para orang gagah, Tuyahun Kiam sampai saling berpandangan dengan penasihatnya orang tua yang duduk di sebelahnya. Mereka tak pernah mengimpikan justru pimpinan partai iblis hitam itu dipegang oleh seorang wanita yang nampaknya demikian lemah lembut serta gemulai TSB, terlebih yang mencengangkan wanita itu masih muda belia sama sekali menurut ukuran orang gagah di zaman ini. Nampaknya saja dia lembut hingga bisa merangsang orang yang kurang beriman, tapi dibalik itu sebenarnya sedang melakukan tantangan secara balus. Lebih licik lagi bahkan mengandung tekanan tak kentara bahwa penyebutan umurnya telah menentukan siapa yang boleh maju. Jadi kemenangan sudah dapat dipastikan akan dikantongi oleh pimpinan pihak Hekmo P ini mengingat kepandainya yang susah diukur dan diduga. Sedang para anak muda di pihak Tuyahun Kiam yang biasa melakukan pelbagai kedermawanan tiada seorang pun yang akan menduga kesana hal ini. Bahwa penantangan itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang wajar, tanpa sadar belum mereka mungkin sudah terayu dan dimabukan oleh pesona seng pemimpin lawan. Yang berarti pula bunuh diri serta memberi kemenangan Hekmo P untuk menyamakan kedudukannya jadi seri 2-2. Namun Tuyahun Kiam tidak mau berpikir sejauh itu. Kenyataan apa yang ada harus dihadapi dengan kebulatan tekat menang atau kalah. Apapun terjadi sudah menjadi ketentuan pihaknya tak boleh memungkiri dan tidak akan. Belum tentu pula pimpinan Hekmo P itu sudi menggunakan tipu untuk merayu terhadap anak muda yang kepandainya terang di bawah dia. Hanya satu yang misterius mengapa wajahnya sampai harus diselubungi oleh selapis topeng hitam hingga hanya matanya saja yang nampak? Mungkinkah dia takut dikenali oleh salah satu dari orang gagah yang hadir di situ? Atau ada kenungkinan lain dia sendiri berasal dari salah satu murid partai golongan lurus yang telah murtad? Seng pemimpin Tuyahun Kiam tak ingin pikirannya dibelitkan sampai berlarut ke sini. Baru ia hendak mengingat satu siapa di antara para anak muda yang memiliki kepandain berarti atau setidaknya setara dengan jago kelas. 2. Seorang gadis cantik telah maju ke mukanya memberi hormat. Suhu, perkenankanlah aku yang maju menghadapinya, kata Lisong Seraya menenteng sepasang goloknya dan memberi hormat. Tuyahun Kiam melengak mengawasi Nona Oe Yee setelah bersangsi sesaat ia manggutkan DL kepalanya. Baik, majulah, ia memberi perkenan sambil mengurut jenggotnya. Tidak bisa, engkau harus memberi kesempatan terlebih dahulu pada yang lebih muda, Suci Yee, menyambung suara si pemuda Si Hon sambil memunculkan dirinya. Di tangan kanan Kun Liong memegang sebuah gagang pancing, wajahnya demikian tenang hingga menimbulkan simpatik yang melihat karena di samping itu ia memang seorang yang tampan gagah. Ijinkan Teo Chu saja yang menghadapinya Suhu. Suci Yee masih diperlukan di lain saat. Seng murid memberi hormat. Tuyahun Kiam juga tidak segera menyahut melainkan mengawasi wajah dari satu murid ke murid lainnya. Benar, biarkan Su Teh saja menundukannya. Ia terlebih suruh guna merangket pemimpin iblis itu, berbeda dari biasanya Li Song yang suka ngotot mau menang sendiri sengaja mengalah. Wajah Tuyahun Kiam jadi cerah, ia manggutkan kepalanya sambil tersenyum berseri. Walaupun sikap Nona Oe Yee berbeda dari sari, ia tidak mengambil mumet lagi akan kelakuan Li Song yang berubah mendadak sekarang. Karena hak kekatnya ia memang lebih setuju dan cenderung memilih muridnya yang termuda ini untuk maju. Selain kepandainya lebih menang, dari hal watak kesearan pula si pemuda lebih bisa diandalkan. Hal ini terpengaruh pula oleh kecintaannya pada kedua muridnya tersebut. Jika sampai Li Song yang maju hati Tuyahun Kiam kurang tenteram karena ia kenal baik sifat yang asaran Nona Oe Yee ini, bila terjadi apa dengan dirinya mungkin akan berpengaruh pula ada kepemimpinannya atas para orang gagah sekalian yang bisa memberi peluang bagi pihak kaum HCK Moe Pei. Sebaliknya untuk Kun Leong ia tak perlu mengkhawatirkan sesuatu karena tahu sampai di mana kegagahan muridnya. Seandainya ia kalah maka pemuda itu pasti bila meloloskan diri dan selamat. Hingga kekalahannya tak akan membawa cedera apa pada muridnya, kecuali hanya kedudukan kesudahan hasil pertandingan itu akan seri saja dua-dua. Besok bisa dipikirkan daya dan dilawan sebaiknya guna merebut kemenangan seluruhnya di hari terakhir itu. Maka keputusan dari Tuyahun Kiam menjadi mantap. Baik, asal jangan pandang enteng musuh, dia memperingatkan, awas dengan kecurangan lawanmu itu. Kun Leong mengangguk dan mengiakan. Setelah bersiap ia segera putar tubuh menuju ke arah panggung, sedang Nona Oe Yee kembali ke tempat duduknya semula. Seng pemimpin HCK Moe Pei melihat kedatangan pemuda itu, namun karena wajahnya tertutup kedok tak seorang pun yang tahu apa kesannya terhadap Seng lawan. Kun Leong jalan tak terlalu cepat namun tindakannya tetap dan bersikap tenang. Tak lama ia sampai pula di bawah panggung. Tangannya segera diayun ke atas, ujung gagang pancingnya digunakan untuk menekan ke papan lantai ujung batang ini lalu seakan melekat saja ke papan panggung sementara tubuhnya mumbul naik dengan ajik. Dalam suara suitan yang mulai terdengar dari kalangan orang gagah pihak pimpinan HCK Moe Pei tak mau sungkan lagi dengan tak tanggung dia mencoba mengirimkan tikamannya ke lambung orang. Sebaliknya mengagus Kun Leong malah melonjorkan gagang pancingnya dan menohok langsung pada jantung lawan ketika tubuhnya mulai turun kembali ke panggung. Kaki ini hinggap dengan enteng di papan lantai panggung karena terpaksa si gadis berkedok menarik senjatanya mengetahui pedangnya kalah panjang. Jika dia hendak berkeras mengambil keuntungan pada saat itu bukan mustahil buntutnya malah bakal buntung sebab ujung gagang pancing Kun Leong bisa menotok jalan darah di tubuhnya. Dengan keduanya saling terhindar dari ancaman serangan kini lawan ini berdiri saling berhadapan. Tanpa bicara pula Seng pemimpin Partai Iblis Hitam kembali menubruk ke arah si pemuda sambil mengerjakan pedangnya. Sebentar saja dia telah mengirimkan beberapa serangan dengan cekatan tapi tak kalah gesit Kun Leong selalu dapat menghindar, bahkan dengan gagang pancingnya ia selalu dapat menghalau lawan. Dengan ujungnya yang mentulaksana sebuah pecut Kun Leong menghalangi lawan untuk maju. Ujung ini selalu mengarah di 72 jalan darah di tubuh orang hingga mau tak mau si gadis berkedok harus senantiasa waspada walau dia lihai bagaimanapun. Sekejap saja pertempuran telah memakan 20 jurus lebih. Tak ada suara dari pihak kemanapun, mungkin kelincahan pertempuran mereka cukup mempesonakan kedua belah pihak yang menyaksikan Tuyahun Kiam nampak bangga melihat muridnya dapat memberikan perlawanan yang demikian indah sambil mengurut jenggotnya. Ia pun berpikir, tak sangka maju demikian pesat hanya karena pengalaman dalam satu bulan saja. Ia sendiri tak pernah tahu kalau pemuda itu telah mendapat didikan langsung dari Siao Bian Sia Seng dan Taisan Lo Jin Hon Kiat Sik. Sementara itu setelah pertempuran sekian pimpinan Hek Mo Pei menyadari bahwa semua yang jadi gara ini adalah senjata lawan yang tak biasa. Dengan bernafsu dia mulai berusaha mencoba membacoknya atau membabat putus. Tak taunya senjata ini luar biasa serta ulet bagai tak mempain oleh senjata tajam. Setiap senjata itu terbentur pedang memang gagang TSB seolah mental ke samping, tapi ujungnya segera membuat lingkaran yang kemudian menyerang dengan tiba kebagian yang terduga karena tidak tahu pertama kali hampir saja. Tangannya yang memegang pedang terkena tutup ujung gagang pancing Kun Leong. Namun dia tak malu sebagai seorang pimpinan partai bahkan gembong dari partai iblis hitam, maka serangan itu segera dapat dihindarkan. Demikian beberapa kali dia berhasil meluputkan diri dari serangan yang sebetulnya dibuatnya sendiri. Sedangkun Leong lama juga seperti mengenal permainan pedang lawan, hanya ia sendiri tak tahu di mana pernah melihat dari kedudukan yang berimbang ia kini berusaha agar bisa mendesak lawannya. Suatu kali ia luruskan gagang pancingnya hingga sekeras dan setajam ujung senjata tajam yang ditusukan ke muka si gadis, kemudian ia mencoba menyontek agar topengnya itu terlepas. Coba ingin kulihat wajah siapakah yang bersembunyi di balik kedokmu ini tanda seru hardiknya. Sombong benar jika engkau mampu, silahkan anggap saja aku kecondang di tanganmu. Bentak pimpinan Hekmo PTSB seraya membabat kepergelangan tangan si pemuda. Sekali gentak Kun Leong membuat senjatanya lemas kembali guna mengukuti perubahan arah babatan itu. Ia bisa meloloskan tangannya yang terancam untuk mengadakan serangan balik secepat hilat. Kini kembali mereka bertempur dengan sungguh memakai jurus yang makin berbahaya dan telengas. Seratus jurus kemudian lewat. Tak seorang dari mereka yang bisa meroboh kau lawannya. Baru sekarang kaum muda orang gagah kagum akan kepandaian pemuda siha itu yang tampaknya masih muda belia dan belum banyak pengalaman itu. Hampir rata memuji si murid seng pemimpin Tuyahun Kiam beberapa gadis yang sejak pertama telah terpesona akan wajahnya dan minta dikenalkan pada sucienya Li Song. Sekarang jadi tambah memendam rindu serta menghayalkan yang tidak. Sudah tentu nona OE pun jadi tambah jual mahal pula, dasar nakal berbagai akal pelanduk keluar untuk mencari kesenangan mumpung ada kesempatan. Caranya entah dengan menyuruh mengambilkan air minum ke atau dengan minta digarukan belakang punggungnya ke dan lain-lain. Sedang para calon adik iparnya itu hanya monat manut saja, bahkan tampaknya berebutan mengambil hati seng suciye ini yang kini sedang kolokan. Sambil senyum geli dalam hati sendiri Li Song tujukan terus matanya ke panggung untuk pertarungan yang sedang diperjuangkan sucienya, yang kini telah mendekati 200 jurus. Kun Leong telah berkeringat menghadapi pimpinan Hekmo PTTU. Serangannya jadi agak lambat, tapi dari pihak gadis berkedok TSB juga tak kurang lelahnya. Pedang di tangannya tak segesit pertama dimainkan. Meskipun ayal keduanya sekarang justru sedang mencapai titik yang mendebarkan. Salah sedikit saja salah seorang akan segera kehilangan pegangannya atau tamat riwayatnya. Si gadis berkedok tak habis mengerti mengapa dengan segenap kepandainya belum bisa. Merobohkan juga pemuda itu sebaliknya Kun Leong telah mainkan jurusilmu supainya yang terlihai Boan Tian Boa Ie namun tak mendatangkan hasil pula. Si gadis selalu molos bisa menghindarkan walau serangannya datang secara tak terduga. Tiba suatu ketika gadia berkedok itu melompat mundur dan menancapkan pedangnya ke papan. Bagaimana kalau kita teruskan dengan tangan kosong untuk penentuan? Koma tanangnya. Baik, akulah deni, sahut Kun Leong seraya tancapkan pula ujung pegangannya yang lancip itu hingga gagang pancingnya berdiri tegak di atas panggung. Tanpa bicara ba atau bulagi aang pemimpin Hek Mo Pei menubruk dengan jotosan ke arah dada. Kun Leong tak ingin menangkis karena tahu pukulan yang dipergunakannya adalah cat M.C.O. atau pukulan menikam hati dengan gerakan dari cui si patia mengagus menghindarkan. Mereka segera terlibat kembali dalam pertempuran seru tangan kosong. Tuhye Hun Kiam sendiri terperanjat melibat serangan pertama lawan. Dalam hatinya ia sudah menyalahkan sang murid yang berani menghadapi pertempuran tangan kosong karena ia tak mengutamakan pelajaran ini pada muridnya. Meskipun ia tak mendemkar percakapan kedua orang di atas panggung yang letaknya jauh dari tempat menonton, ia bisa menduga apa kira kata mereka. Tapi Tuhye Hun Kiam pun segera melongo waktu melihat Kun Leong dapat melayani pertempuran tangan kosong itu sama baik seperti tadi. Ia tak menduga pula sang murid menyenangi kira berkelahi Bejini. Sudah tentu yang paling beruntung dalam hal ini adalah nona O.E.Y., karena pemuja sutainya jadi makin bertambah kagum pada si anak muda yang tampan gagah tersebut. Dan agaknya mereka rela untuk melakukan apa saja yang dititahkan Leong asal mereka bisa berdekatan dengan si pemuda nanti atau kapan. Dan karena suciannya TSB telah menjanjikan untuk mengakrapkan perkenalannya bila mana mungkin. Meskipun gadis berkedok itu memergunakan aneka rupa tipu ii musilat tangan kosong, Kun Leong dapat mengimbangi permainannya dengan sama kuat. Agaknya pemimpin Hek Mo Pei ini paham ilmu silat dari berbagai aliran karena hubungannya yang luas. Namun walaupun kepandainya telah mencapai taraf jago kelas 1 dia tidak mempunyai keutamaan kepandain yang dihususkan. Di samping itu Yan, menghadapi adalah si Pernuda Sihon yang mempunyai perbawaan tenang dalam pengalamannya selama ini berdasar kejadian yang sudah lewat Kun Leong suka merenungkan hak kekat hidupnya. Kalau sedang seorang diri metu batinnya terbuka pada dasarnya tangan kosong juga bisa menjadi alat pembunuh yang ampuh. Tergantung yang memakainya hanya tangan kosong lebih bisa diatur dan dikendalikan berdasarkan perasaannya sesuka hati dihandingkan pedang yang tidak bermata. Maka ia kini lebih cenderung untuk memahami dan menguasai ilmu tangan kotong daripada ilmu senjata tajam di saat hendak tidur sebelum memicinkan matanya. Ia mereka terlebih dulu dalam benaknya pelajaran yang baru saja diterimanya hingga tak heran meskipun kesempatan berlatih sedikit sekali ia tak pernah melupakan gerakan yang selalu diingatnya. Demikian pula kali ini dalam ia menghadapi gadis berkedok tersebut. Segera pertarungan mereka telah mencapai 20 jurus lagi. Kun Leong pun menggunakan bermacam tipu buat melayaninya. Hanya Xiao Tian Lui Kang, pukulan geledek membakar langit, dari si mahasiswa yang tidak dipakainya untuk simpanan dan bermaksud akan dipakai jika tepat waktunya pada saat penentuan ketika pimpinan Hek Mo PTSB memakai pukulan yang mengandung hawa dingin ia bersilat dengan tayet im yang toat bengkun, ilmu tunggal mengejar nyawa, yang membawa sifat panas. Terakhir untuk memunahkan ancaman yang makin ganas dari si gadis Kun Leong mempergunakan tipu silat yang didapat di gua peninggalan ajaran Sin Mo dengan sama telengasnya mereka terpaksa harus bersikap hati atau men mundur jika tak ingin konyol maka hak kekatnya pertandingan tidak seganas yang dibayangkan. Pertempuran itu demikian melelahkan si gadis, mungkin juga menjemukan tetapi dia tak berdaya apa walaupun telah nerang seks sejadinya sedang Kun Leong sendiri sadar dia selalu mencoba mendekati ke arah senjatanya tentu dengan maksud merebutnya agar nanti kewalahan melawannya. Maka ia pun bertahan terus di garis yang tak jauh dari gagang pancingnya entah karena sudah jengkel mendadak tubuh gadis berkedok itu berguling ke arah Kun Leong dan menendang selangkaannya. Tapi si pemuda telah melompat ke belakang, sementara tubuhnya masih mumbul lawan telah ayunkan tangan untuk menyebarkan senjata rahasianya. Terdengar suara ngungung periahan sepertinya muk berdengung dan benda balus yang berkredat menuju dirinya pernuda si hal itu tidak gugup. Ketika kembali kakinya menginjak lantai tangannya telah berhasil menarik seng senjata lah putarkan gagang pancingnya di mukanya ha hingga semua senjata rahasia TSB melurup jatuh. Ayo, keluarkan saja semua bunsi cianmu, mengejek si pemuda, karena ia tahu yang dipergunakan oleh lawan adalah jarum sungut nyamuk. Si gadis berkedok tidak menjawab melainkan ulur tangan guna mencabut senjatanya yang masih tertancap di papan lantai dengan tangan kanan dia lompat menikam sewaktu Kun Leong mengegos tangan kirinya bekerja mencabut badik di pinggangnya dan membabat padanya. Hampir saja si kusi pemuda, tergores jika ia tak mengangkatnya dilambaikan. Kini dengan kedua senjata tajamnya gadis berkedok TSB mulai babak penyerangan baru. Walau agak payah menghindar namun Kun Leong selalu dapat meloloskan diri. Yang membuatnya repot selain kelebatan sambaran. Kedua senjata ia harus berjaga terhadap senjata rahasia lawan. Pemimpin Hek Mo Pei ini ternyata paham mempergunakan berbagai senjata pula di samping mengenal banyak tipu silat. Sekarang tampak dia yang memimpin pertarungan dengan si pemuda yang lebih banyak bertahan. Sampai tibalah saatnya kedua pedang dan badik gadis berkedok itu dapat mengacip senjata Kun Leong dari atas dan bawah. Untuk seketika seolah pemuda itu tak berdaya menarik senjatanya dari genjetan dua tenaga yang berlawanan. Mengetahui usahanya berhasil pemimpin Hek Mo Pei ini gerang bukan buatan, tiba tangannya dikerjakan membabat secara garis bersilangan. Kagetnya Kun Leong nampak dari wajahnya, tapi ia bisa terhindar dengan bertindak mundur sebelum sadar apa yang harus dikerjakan. Gadis itu memburu, gagang pancing TSB telah tergencet kembali oleh kedua senjatanya. Namun kali ini kacipannya lebih maju ke dalam hingga jarak mereka tambah dekat hampir seakan berhadapan. Masih dipengaruhi ketidakmengertian sambar menyambar kedua pedang dan badik si gadis menyerang kembali menyilang berturutan. Lengan baju Kun Leong terpapras putus dan diiringi bunyiwek pakaiannya di bagian dada terobek badik orang hingga melowek besar. Untung ia tidak terluka dan bisa surutkan tubuhnya ke belakang sampai senjata itu berseliwer lewat di depan tubuhnya. Namun mengagumkan sekali kedua senjata tajam yang luput mengenai si korban lalu terus bergerak menyilang dan lagi mengacip gagang pancing lawan. Kecepatan itu susah dibayangkan karena baru saja para orang gagah berseru terhantaui senjata Kun Leong telah tak berdaya lagi tanpa sempat ia memberikan perlawanan. Dari mulut Tuye Hun Kiam sampai tercetus kata, ah tanda seru titik. Dan sudah tentu yang paling mencelos hatinya adalah mereka yang menaruh hati pada si pece muda. Sedang Leong bisa menenangkan diri walaupun tak urung di hatinya terasa dakdikduk. Dimabuk kemenangan dalam suara sorak dan suitan pihaknya gadis berkedok TSB kembali mencoba menusukan pedangnya. Tapi kali ini dia salah hitung, mendadak gagang pancing Kun Leong bergetar dan terangkat naik sambil membawa kedua senjatanya terangkat. Gesit sekali tubuh si pemuda telah menyelingap mendekati, ia lepaskan senjatanya yang masih tergantung terjepit oleh kedua senjata lawan seraya sikutnya yang terpekuk diangkat naik dalam gerakan burung Garuda mementang sayap. Dengan tepat ujung kedua sikut ini membentur jalan darah Koan Goan Hiap dan Hui Chong Hiap di pergelangan tangan yang menyebabkan kedua senjata si gadis berkedok terpental bersamaan itu. Tangan kanan Kun Leong meluncur terus ke atas minyambar kedok orang dalam jurus Kiahwee Siautian, mengangkat obor membakar langit, yang terkenal. Sekali sampok topeng yang selama ini menutup wajah si gadis telah dilucuti sementara tangan kirinya menyambuti gagang. Pancingnya yang terlepat dari atas. Terdengar seruan tertahan dari si pemuda. Karena apa yang terpampang dihadapannya adalah sebuah wajah putih dengan lima jari merah yang terpeta tegas di pipi kirinya yang licin halus. Itulah tak lain, si pelayan Tetiron Ahwi alias Tan Hui Niu. Untuk sesaat pemuda si hau itu serasa tersekat tenggorokannya sampai ia tak bisa bersuara. Kini terjawab sudahlah teka teki yang memenuhi pikiran selama akhir perjalanan mereka itu. Tanpa terasa Kun Leong mengucurkan keringat dingin. Pantas selama itu pula si yaubian siaseng selalu membayangi perjalanan mereka. Kiranya pimpinan Hekmo Pei adalah Ahwi sendiri. Padahal orang mungkin sudah mengira si mahasiswa seorang pemuda pemogaran tatkala mereka menginap sekamar di penginapan meskipun ia sendiri bisa jadi belum tahu siapa sesungguhnya gadis dari pihak Hekmo Pei ini. Suaranya saja sampai bisa diubahnya seperti serak basah agar tidak dikenali. Namun untuk pertandaan si mahasiswa telah memerseng sebuah hadiah tamparan yang tidak akan hilang dan tetap menggaleng di wajahnya seumur hidup karena ia telah kerahkan tenaga untuk merusak kulit muka pelayan palsu ini. Untuk sesaat pula begitu kedoknya terbuka Ahwi tak bisa berbuat apa. Dia tak berdaya untuk bertindak karena ujung gagang pancing kun liong telah mengancam ketenggorokannya. Dapat dibayangkan bagaimana perasaannya dia tak berkutik sama sekali seakan mati kutunya. Jika dia hendak nekat menerjang kesudahannya pasti bakal runyam saja atau hal yang tidak enak dan menguntungkan baginya karena pemuda itu tidak bisa dipermudah, maka itu wajahnya dari pucat pias sampai berubah merah padam, sementara dia harus memendam kegusarannya dikalahkan dalam pertandingan itu. Huh, tidak tahu malu, Nuwaki Ahwi marah sambil membanting kedoknya yang segera direbutnya kembali tadi dari tangan yang merenggutnya. Dia putar tubuhnya berbalik, tanpa menghiraukan kedua senjatanya yang tergeletak terus bertindak untuk melompat turun panggung. Dengan tiada memperdulikan pula seorang gadis yang berlari dari pihak golongan putih sambil menenteng sepasang golok menuju ke panggung. Begitu melihat musuh besarnya Li Song yang tidak peduli pihak siapa yang menang jadi naik darah ke kepalanya, matanya pun segera mendelik merah laksana metu benteng sakit pitam. Dia terus berlari di antara sorakan yang mulai memecah dari anak muda golongan orang gagah. Jangan biarkan siluman betina itu lolos, sute. Jangan kasih ampun. Koma berseru Nona Oaye sambil memburu ke bawah panggung. Namun terlambat, Ahwi telah bertindak jauh memasuki barisannya. Hingga Li Song tak sempat mengejar karena terhalang panggung dan terpaksa memutar tubuh pula ketika Kun Leong mengajak berlalu setelah lompat turun dari atas ke tanah. Dengan beriring mereka kembali ke pihaknya. DT tengah sambutan yang hangat para orang gagah. Turunnya pimpinan Hek Mopi disambut dengan teriakan dan caci maki pihak lawannya. Dari pihak partai iblis hitam tak seorang pun yang menyahut atau membalas, lebih ketika melihat wajah pemimpinnya yang membesi sewaktu balik lagi. 31. Kita menang lagi. Bawa begundalmu itu pergi iblis. Menang, hayo menang terus hidup golongan putih. Demikian suara teriakan bersahutan. Wajah Tui Choon Kiam makin berseri, sabannya tertawa membalas pujian yang ditujukan padanya dari rekan sebayanya. Hatinya mangka tak terkira karena sang murid bisa memperoleh kemenangan hingga disanjung sebagai pahlawan dalam pertandingan hari itu. Sementara suara ribut belum sirep benar dari pihak Hek Mopi melompat seseorang ke atas panggung. Orang itu adalah si pedang halilintar Go Ban Lian. Biarlah pertandingan hari pertama kita akhiri sampai di sini. Ia rangkapkan sepasang kepelannya menyoja, hari ini kemenangan ada pihak Cui Ye. Siapa tahu besok pihak kami yang beruntung. Terdengar suara teriakan yang menyoraki. Tanpa menanti lagi Go Ban Lian putar tubuh dan lompat turun panggung. Anak muda golongan putih masih memakinya. Kemenangan apa lagi yang masih diharapkan. Pimpinannya saja sudah dibelejuti tampangnya, untung belum dibukai celananya. Tui Ye Hun Kiam kerutkan keningnya dan berpaling pada penasihatnya orang tua yang duduk di sebelahnya. Orang tua ini adalah dari golongan lurus, wajahnya putih halus yang menunjukkan di masa mudanya pasti seorang yang tampan. Tapi entah mengapa sampai tua ia tetap membujang serta lebih suka hidup seorang diri. Ia pun tak mempunyai murid seorang juga. Tak seorang pun tahu dengan pasti asal-usulnya. Tui Ye Hun Kiam mengenalnya ketika sedang memetik obatan di sebuah pegunungan di Inlam. Mereka jadi bersahabat, dari pergaulan mereka ia tahu orang luas sekali pengetahuannya. Oleh karenanya ketika terjadi bentrokan dengan pihak Hekmo Pei ia mengangkat jadi penasihatnya, dan tak seorang pun yang menentang atau menanyakannya karena sungkan. Tui Ye Hun Kiam biasa memanggilnya dengan Loto Ahiang, si wangi tua, karena sukanya si orang tua memakai bauan wangi seperti wanita, sedang namanya sendiri ia menyebut sebagai Yap Mokahae. Dalam keadaan sukar Tui Ye Hun Kiam selalu minta pendapatnya karena nasihatnya sering jitu. Kinipun ia tak terkecuali. Aku tidak percaya akan katainya. Omongannya demikian manis tentu ada apanya. Kita harus waspada, ia menatap wajah orang tua yang putih halus itu. Benar, Goban Liang memang bukan orang baik, mengangguk lu. Toahi yang Yap Mokahi, kita harus merundingkannya secara seksama sebentar malam bagaimana cara menghadapi mereka besok pagi. Muslihat kita balas muslihat, pasti para orang gagah bisa memberikan daya serta pemecahannya. Kata itu tidak berlanjut ketika mereka lihat pihak Hekmo Pei ternyata telah mengundurkan diri dari tempat mereka menuju ke markas tempat mereka bermalam karena tak perlu menunggu lagi Tui Ye Hun Kiam pun memberikan pertandaannya agar semua kembali ke pesanggerahan yang bertenda putih. Memangnya sebagian besar ada yang sudah lelah atau mengantuk para orang gagah ingin cepat mengasok kembali ke tempatnya masing, tak usah kedua kali lagi diperintah mereka segera berbondong berlalu. Sekejap saja mereka telah meninggalkan arna pertandingan yang kini berubah jadi sunyi senyap sesepi seperti di kuburan. Sepanjang jalan mereka bercakap dengan gembira. Tenda putih yang terlihat dari kejauhan tampak jadi lebih bercahaya dan putih dari biasanya. Matahari telah mulai tergelincir untuk tenggelam keperaduannya sewaktu para orang gagah kembali. Begitu mereka tiba tak lama santapan malam pun diedarkan dari bagian dapur umum. Sambil makan mereka menikmati istirahatnya sejenak, sebagian anak muda ada yang mencoba untuk dapat tidur atau memejamkan metu barang sekejap. Ketika senjati batu Ye Hun Kiam menyuruh mengumpulkan para orang gagah di tempat biasa buat bermusyawarah. Tanpa banyak kata pembukaan segera dibahas kira-kira bagaimana mereka akan menghadapi pihak Hek Mo Pei besok pagi. Diputuskan dalam rapat akan lebih banyak dari kalangan angkatan tua yang akan naik panggung besok, antara lain termasuk si orang tua aneh Yap Pian Cun, Jiye Bielek dan Tui Ye Hun Kiam sendiri. Untuk memastikan kemenangan pihak golongan putih harus mengambil alih pimpinan pertandingan dengan memajukan diri dan tantangan terlebih dahulu. Untuk menghindarkan hal yang tidak telah dipikirkan pula kemungkinan kecurangan yang diperbuat pihak lawan. Termasuk pula bila pihak Hek Mo Pei kalap atau match gelap hingga mengambil putusan perang total nekat habisan. Maka akan disediakan tenaga cadangan yang diandalkan andai kata nanti memang terjadi pertempuran di luar acara pertandingan yang 10 orang. Kemudian lain yang diajukan dari para orang gagah yang mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan gagasan pikiran dibahas teliti dan diperoleh hasil sebagai pemecahannya yang sesempurnanya. Dengan kecermatan permikiran ini barulah yang bermusyawarah semua dapat berlega hati. Meskipun dicengkam ketegangan namun perundingan berjalan dengan riang gembira. Hampir semua terpengaruh kemenangan barusan dan bergirang hati, kecuali Lam Hiap Tai Kek Tio Bun Hoan yang masih mengkhawatirkan luka muridnya yang berat. Sedang si pengemis Sinting Kei Potong menurut laporan setelah diobati lukanya agak mendingan. Dan dipastikan masih bisa diharapkan bernapas atau hidup. Setelah diadakan pertanyaan keliling serta tidak ada yang mengajukan saran atau usul lagi mereka memutuskan untuk menutup musyawarah cepat agar mereka bisa cukup istirahat serta mengumpulkan tenaga buat besok pagi. Sebagai penutup penasihat Tuyahun Kiam Loto Ahi yang Hiap Mo KHM mengangkat secawan arak untuk memberikan selamat atas kepemimpinannya Pang Chu ini. Dengan senang hati Seng pemimpin menyambuti arak itu. Hal TSB segera berpengaruh menular pada yang lainnya. Orang berebutan memberikan selamat pada temannya terutama yang telah naik ke atas panggung. Di sini baru ketahui kalau Yang Liu Sei Hang telah meninggalkan neraka. Namun sedikit pun tidak mempengaruhi kegembiraan para orang gagah. Mereka berlomba mengangkat cawan dan yang terutama jadi sasaran adalah pemimpinnya Tuyahun Kiam hingga kerap kali ia harus mengeringkan araknya. Segera suasana jadi ramai dan agak keribut, namun mereka semua seakan tidak menyadari hal ini. Hanya Kun Liong saja yang tidak terpengaruh oleh kejadian TSB, ia tetap minum air tehnya sedikit. Ia tidak terbanggakan oleh kemenangannya yang baru saja dicapai. Si pemuda pun tidak memperhatikan pada lirikan gadis di deretannya yang mencoba bergenit dan menarik perhatiannya dengan sendau gurau atau tertawa cekikikan mereka. Dengan waspada matanya yang tajam selalu dilayangkan di antara yang hadir untuk memperhatikan sesaat. Kadangnya merenung seperti berpikir. Lirikan matanya lebih banyak sering ditujukan pada orang tua tak dikenalnya yang duduk di sebelah gurunya Tuyahun Kiam dengan sorot yang ganjil. Orang tua lihai itu seperti seorang licik. Aku harus berhati bisiknya dalam hati pada dirinya sendiri. Ia tidak perlu resah terlalu lama, melihat wajah Tuyahun Kiam mulai merah membara karena kebanyakan minum, Jia Wilek yang sejak pertama tak pernah ikut minum bangkit berdiri dan menegur dengan suara nyaring. Jia Suheng, ku kira sudah cukup engkau minum. Sudah waktunya kita mengakhiri dan membubarkan perternuan ini. Kita jangan terlampau banyak minum. Peringatan ini menyadarkan sebagian orang gagah yang telah terlanjur minum, Sin Kiam Ho Tiong interkesiap dalam hatinya serta segera meletakkan cawannya dan ikut berbangkit. Benar kita jangan seperti diloloh sendiri, tangannya dikerjakan menyentil, segera sebuah benda bulat seperti kelereng melayang untuk mementur sebuah cawan yang sedang dipegang temannya di hadapan mejanya. Cawan itu terjatuh dan hancur menimpa meja. Kawan ini terkaget dan lompat berbangkit. Ketika pandangannya beradu ia tak berberkata serta berdiri terbengong dengan sinar matu yang gurem. Hiruk pikuk dari suasana yang hampir berubah jadi panas terhenti seketika. Tui Ye Hun Kiam berdiri pula, ia anggukan kepalanya dan memberikan isyarat dengan lambayan tangan. Segera ia bertindak meninggalkan kerumunan itu, penasihatnya yang agaknya kurang kuat akaran minumnya mengikuti dari belakangnya dengan jalan tersok. Disusul pula oleh beberapa orang tua lagi. Meskipun hampir rata takaran minumnya B3 Sar, telah terianjur ada beberapa orang yang kelihatan seperti sinting akibat kelewat banyak menenggak air kata itu. Dengan badan bergoyang sempoyongan atau jalan terhuyung mereka kembali ke tempatnya masing, lebih sial malah ada beberapa orang yang mengoceh mabuk dan harus digotong oleh temannya. Sebentar saja tempat musyawarah telah dikosongkan, yang tinggal hanya orang yang giliran bertugas meronda. Dengan cepat keadaan jadi sepi ketika mereka sampai di tempatnya sendiri. Menurut perhitungan waktu itu paling baru kentongan ke-10, namun sebagian besar para orang gagah merasakan hebat kantuknya akibat lelah sesiang tadi. Dan mereka segera tertidur lelap titik. Titik. Eksi ii. Celaka T1G-11. Malam telah larut. Sesosok bayangan menyelinap dan berindap menuju sebuah tenda. Bayangan itu berhenti dan menunduk, kemudian terdengar yang dimanggil perlahan. Terdengar pula sahutan perlahan dari dalam, dengan suara berkelisik pendat tersingkat dan keluarlah seorang tua berwajah putih halus. Orang tua ini bukan lain dari Loto Ahiyang Yap Mokahae, penasihat Tuyahun Kiam. Apakah segala sesuatu telah diatur beresia bertanya setengah berbisik? Ya. Tak ada yang melihatmu waktu kau ini. Kukira tidak. Mana burung itu? Orang yang baru datang itu menyerahkan seekor burung merpati putih. Agaknya ia begundal si orang tua karena sikapnya menghormat sekali. Cepat berlalu. Hati, jangan sampai dilihat orang atau membuat kaget. Koma. Ya, menyahut kembali orang itu. Ia cepat menyacnap ke tempat yang gelap dan menghilang. Setelah mengawasi sesaat dari sakunya Loto Ahiyang mengambil sesuatu, rupanya adalah secari kertas karena dari jauh terlihat agak keputihan. Ia mengikatkan kertas ini ke kaki burung merpati TSB, kemudian dilepaskannya ke atas. Burung darah putih itu terbang berdesir, terdengar suara kelepaknya di malam yang telah sunyi ini. Baru saja ayakmu KHAE. Akan memutar tubuh untuk masuk kembali ke tendanya dua sosok tubuh orang muncul tersembul dan menghampiri ke arahnya. Lo siansing di malam buta rata begini engkau berbuat apa, bertanya yang seorang. Oh, aku hanya mencoba untuk jalan cari angin, setelah melengak sesaat orang siap ini burung menyaut. Tapi barusan aku melihat engkau orang tua menerbangkan burung merpati putih. Ya, burung kesayanganku, sikap Loto Ahiyang tetap tenang dengan wajah tak berubah. Dan dengan mengikatkan sepucuk surat di kakinya, agaknya lo siansing hendak mengirim kabar pada salah seorang sanak saudara, yang seorang buka mulut kemudian, nada suaranya agak dingin, Yapmo KHAE sadar rahasianya terbongkar oleh kedua penjaga yang telah memergoki perbuatannya. Tapi ia tidak mau manda saja kedoknya dilucuti. Oh, ya koma ia pura menegas. Hendaknya lo siansing tidak mempersulit diri, kami menghendaki jawabanmu yang jujur tentang apa yang telah kau lakukan. Agar kami bisa memberikan pertanggungan jawab bila dimintai keterangan nanti, yang pertama berkata lagi agak lunak. Masa aku berani berbuat yang bukan? Aku toh penasihat pancu, mana aku melakukan perbuatan tidak benar yang akan merugikan golongan kita sendiri, mendebat si orang tua sambil keperikikan bajunya mendekati. Jika begitu biarlah lo siansing memberikan saja jawaban TSB di hadapan pangcu. Ini tugas kami untuk melapor selaku pengawas, temannya yang kedua berkata tetap. Baik, mengangguk orang tua tersebut. Hatinya mulai tergetar juga. Diam ia mengeluh, tak sangka Tuyahun Kiam demikian ketat untuk mengawasi gerak-gerik setiap orang tanpa pandang bulu. Namun ia tak bisa bermenung lama karena kedua pengawas yang setia itu telah mengajaknya berlalu. Mari kita pergi menghadap pangcu, orang yang pertama segera bertindak hendak jalan di muka. Baiklah, suara loto ahi yang merendah. Mendadak tubuhnya lompat menubruk ketika orang itu hampir berhadapan, dengan gesit tangannya dikerjakan menotok di jalan darah kematian orang. Tanpa sempat bersuara lagi pengawas pertama ini roboh menggeloso. Kemannya jadi terkejut serta berseru, ia masih sempat mundur mengegus ketika si orang tua juga hendak membunuhnya dengan totokan ke jalan darah. Berbareng itu ia mengirimkan jotosan balasannya. Namun dengan mudah si orang tua menghindar dan bahkan hampir saja tangannya kena cangkrem ketika ia membalikan telapak tangannya yang kini jadi bersemu warna hijau. Bulu keduksi pengawas kedua jadi merinding, ia segera putar tubuh untuk melarikan diri namun lagi loto ahi yang menubruk ke arahnya dari belakang. Orang ini tak mau punggungnya jadi korban, ia berhasil mengelak. Dalam keadaan kepepet ia berbalik dan menendang. Tapi lagi, Yapmo KHA bisa mengiparatkan menghindar dengan tangannya hingga ia hampir terhuyung. Terpaksa pengawas ini putar tubuhnya. Ketika ia rasakan sambaran angin lagi dari belakang ia cepat menyamping, walau sadar bukan tandingannya ketika memutar tubuh kepelannya dipergunakan untuk melakukan perlawanan. Sayang dengan mudah pukulan itu dipunahkan serta perlawanannya dipatahkan. Mengetahui tak ada jalan, satunya kesempatan untuk selamat adalah dengan meminta bala bantuan. Ini pula yang dikerjakannya. Tolong, ada bangsat. Ia berteriak sambil putar tubuhnya lari kembali. Hanya karena habis berkelahi hingga harus mengambil nafas dulu, suara yang keluar bagai tercekik di tenggorokannya. Tapi hal ini telah cukup membuat Loto Ah yang gugut dan kebuakan bagai orang kebakaran jenggot. Sekuat tenaga ia empos semangat nefa untuk menyergap. Kali ini usahanya berhasil. Tangan kirinya bisa membekap mulut si pengawas itu agar tak sempat berteriak kedua kali, sementara tangan kanannya mengerpe mencari jalan darah kematiannya. Sekali tekan pengawas ini menjeret yang memastikan ajalnya diiringi seruan dari Loto Ah yang tubuhnya segera terkulai rebah sedang mulutnya sempat menggigi tangan si orang tua sekuatnya sebelum mati. Dengan kertak gigi menahan sakit tiap moka HS susah payah baru berhasil melepaskan gigitannya terakhir tersebut. Setelah lepas justru sekarang ia baru rasakan tubuhnya lemas. Loto Ah yang sadar saking takutnya ia telah kehilangan keseimbangan menghadapi kedua kerocok itu. Bahkan tanpa sadar keringat dinginnya telah mengucur di tubuhnya. Kini menghadapi kedua mayat seng pengawai juga membuatnya pula sedikit panik. Setelah celingukan kian kemari sebentar ia merasa tak ada yang melihatnya. Cepat ia menyeret kedua mayat untuk diletakkan berturut di kubu yang terdekat, asal jangan dekat pendanya sendiri. Kemudian ia berindap masuk kembali ke dalam pendanya. Dari jauh sepasang metu yang tajam dari seorang sastrawan berpakaian bertambal sejak tadi memperhatikan kejadian TSB, ia manggutkan kepalanya. Tubuhnya kemudian melesat dari tempat sembunyinya yang teraling mendekati ke tenda orang tua. Dalam tenda Loto Ah yang jalan mundar mandir seperti kebingungan. Ia ini sekarang laksana seekor semut di tepi kuali yang dijerang panas. Tiba ia hentikan langkahnya, di luar seperti terdengar suara bertelisik. Sesudah ditunggu sesaat tak ada gerakan apa ia menduga itu tentu. Sehelai daun yang rontok diterbangkan anginlah mulai jalan lagi berputar mengelilingi tendanya sambil kepalkan tinjunya. Tiba matanya menjadi merah dan mukanya berubah beringas. Ia berhenti dan pukulkan tinju kanannya ke telapakan tangan kiri. Agaknya ia telah mengambil putusan yang penting. Segera ia selipkan sebatang badik kebalik bajunya serta mengambil senjatanya yang berupa sebuah pipa sepanjang dua jengkal yang biasa ditaruh di pinggangnya. Kemudian ia menyingkap tenda dan melangkah keluar. Sinar bulan sabit yang hampir habis telah mulai gorem, agaknya waktu telah menunjukkan lewat kentongan pertama. Sesekali terdengar suara binatang malam berbunyi dan kelepak binatang bersayap di atas di antara pohonan. Dengan berindap namun cepat tiap mokahai bertindak menuju tendayang. Ditempati pimpinan kaum orang gagah. Ia segera sampai ke sana yang sudah dihafalnya sama sekali, hingga andai kata di tengah malam buta rata tanpa penerangan ia pasti dapat menemukannya tanpa keliru lagi. Di muka tendasi orang tua siap berhenti, ia memasang telinga. Dari dalam terdengar suara dengkur perlahan dari Tuyahun Kiam. Agaknya pemimpin ini tertidur pulas karena terlampau banyak minum atihat diloloh tadi oleh tipunya. Dengan manggut ia tersenyum iblis, tangan kanannya mencabut badik yang disembunyikan. Tangan kirinya segera menyingkap mulut tenda dan ia terus bermaksud menerobos masuk. Namun mendadak sebuah benda berat bulat langsung menghantam ke mukanya. Loto Ahi yang terkejut karena tak pernah mengira justru di balik tenda itu sedang bersembunyi seseorang yang menantikan kedatangannya. Ia mendakan tubuhnya untuk menghindar, tapi tetap terlambat. Benda itu berhasil membentur jidatnya hingga beloboran darah, cairan merah ini segera menyiram mukanya yang menyadarkan ia dari kegerangan yang diangankannya. Sambil berseru tertahan ia lompat mundur untuk menghindarkan serangan yang kembali datang hendak mengepluk kepalanya. Tangannya mengusap pada darah yang mulai mengucur dari lukanya yang membuat wajahnya yang tadinya putih halus jadi menakutkan. Baru saja ia niat bersiaga untuk menantikan musuh yang tersembunyi keluar dari tenda suatu gemboran yang menyeramkan terdengar di malam yang suram itu dan membuatnya makin panik. Berbareng ini terdengar suara ribut dari orang segagah yang seperti dibangunkan dari tidur, kemudian disusul dengan bentrokan beradunya senjata tajam. Nyali lotoahi yang makin ciut seperti maling kesiangan takut konangan karena hari tambah pagi. Cepat ia putar tubuh pontang panting untuk sifat kuping. Ia lari sekencangnya sampai ke tempat yang dirasanya aman. Ia hentikan kakinya yang terasa lemas buat beristirahat mengambil nafas. Tetapi kuping tuanya yang belum tuli mendengarkan suara tertawa dingin ketika ia melirik seorang pemuda yang agaknya ditugaskan meronda pada saat gilirannya telah bersiap dengan sepasang senjatanya yang berbentuk gaotan. Tahulah lotoahi yang yap mo khae kini kedoknya sebagai penasihat tuya hun kiam telah dilucuti ia sekarang harus bertindak dan bersiap menghadapi segala sesuatunya. Sementara itu kun liong di pembaringannya gulak-gulik tidak bisa tertidur meskipun malam makin larut. Sepulangnya dari rapat musyawarah para orang gagah tadi pikirannya bekerja terus. Hatinya kurang puas akan kejadian yang dilihatnya diliputi perasaan was-was. Tadinya ia berniat mendampingi terus gurunya dan berjaga di sampingnya, namun ketika melihat nampaknya seng suhu kelewat lelah ia membiarkan saja tuya hun kiam tertidur mengambil istirahatnya. Sambil tertelentang mengawasi langit pendanya digelap pekat dengan bertelekan sepasang tangannya ia mulai melamun ia teringat kembali pada ular yang menghadangnya yang dibawa si iblis kepala dari seberang lautan kemarin. Si pemuda jadi tersenyum dengan sendirinya, tanpa merasa tangannya meraba ke gagang pancing yang terselip di sisinya. Tiba ia melihat kain tendanya seperti berwarna merah oleh nyala api, matanya pun segera melihat kobaran ani yang nengamuk hakbat dalam mana siaubian sia seng rebah tertelungkup sedang seng suci elisong asik. Lamunan kun liong bertempur dengan pimpinan hekmopel yang masih mengaku sebagai si pelayan ahwi. Suatu bayangan yang tidak pernah mudah bisa dilupakan. Dengan terkejut si pemuda loncat bangun. Warna nyala api di tenda pun telah padam kembali. Mendadak timbul dalam pikirannya untuk mimatai si orang tua penasihat gurunya yang mencurigakan dan menurut pandangannya bersikap penuh serba kepuraan. Kun liong cepat ringkaskan pakaian dan mengambil senjatanya. Ia tadi merebahkan diri dengan tak mengganti lagi pakaiannya didorong oleh sesuatu firasat kalau ada sesuatu kejadian yang sangat mendesak. Kini ia merasa tugasnya untuk menyelidiki apa yang mengganggu dalam hatinya. Tanpa berkeinginan membangunkan keempat temannya yang tidur setenda ia menyingkapnya dan keluar. Apa yang ia saksikan menyadarkannya dari hal yang selalu membelenggu pikirannya. Beberapa mayat peronda bergelimpangan tak jauh dari depannya. Ketika ia memburu untuk menegaskan ia melihat pula dua mayat gadis dari kalangan anak muda para orang gagah yang hadir ke siongsan. Dari sana sini orang yang telah berhasil menyusup dalam lingkungannya tengah bersiap membakari dengan obor yang berada di tangan mereka. Bahkan sebuah tenda telah mulai dijelat api yang hampir berkobar. Tiba tubuh Kun liong menjadi menggigil secara hebat. Suatu naluri binatang yang sedang berada dalam bahaya telah menyusup ke dalam tubuhnya. Dadanya serasa sesak oleh sesuatu yang hendak meletup keluar atau pecah. Apalagi yang selama ini terbendung tak terkendalikan lagi, dan berolam-olam bagaikan air bah yang memecah tanggul yang beberapa lama menampungnya. Penaga dalamnya yang selama ini tertahan tak tersalurkan kini telah menembusi jalan darahnya yang belum bisa dikuasainya dan mengalir ke seluruh tubuhnya yang akan membuatnya ia jadi seorang jago yang bukan sembarangan. Dan tiba saja Kun Long ingin meneriakan ketidakpuasan di hatinya itu. Ia menggembor sekuat tenaganya karena dibarengi oleh tenaga dalamnya yang sekarang telah berhasil suaranya yang akan mengejutkan itu membangunkan siapapun yang berada dalam perkemahan kaum tenda putih ini. Segera ia mulai mengamuk pada orang pihak lawannya yang makin banyak saja menyusup ke perkampungan orang gagah yang nyata telah kebobolan. Dengan beberapa kali lompatan ia memburu orang yang berseragam hitam yang hendak membakari tenda. Sekali pecutnya diayun korban yang pertama menjerit karena mukanya telah hancur kena tenaga dalamnya yang hebat sedang ujung gagang pancing ini terus melilit leher korban kedua dan dilemparkannya ke dalam tenda yang berkobar di sebelahnya agar tertambus api hidup. Dalam suara kepanikan, terjaga para orang gagah yang bagai terbius dalam mimpi dan semua bangkit untuk mengadakan perlawanan serentak. Terhadap musuh yang mendadak datang menyergap sementara itu panah api dari jarak jauh berseliwaran menghujani tenda golongan putih ini yang membuat keadaan jadi tambah terang-benderang dan musuh mereka kini benar tampak jelas. Semua orang agaknya tumplek back ke situ karena pihak hekmopet telah mengerahkan segenap kekuatannya buat menumpes bersih pihak golongan putih TSB habisan seperti membabat rumput sampai ke akarnya. Namun kali inipun pimpinan mereka yang telah didalangi pula oleh otak pemikirnya tidak pernah bisa merabah sesuatu kejadian yang tidak ter-sangka datangnya. Bintang penolong dari pihak orang gagah telah muncul. Di samping itu mereka bukan hanya sebangsa rumput yang mudah ditumpah demikian saja. Dengan gigih mereka mengadakan pembalasan. Malahan beberapa antaranya justru terlampau gagah bagi orang pihak hekmopet. Segera korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Di antara teriakan, pekikan, ratapan, erangan dan suara mengaduh pertempuran itu terus berlangsung sengit tanpa pandang bulu. Musuh yang jatuh satu segera diganti yang lain, demikian pula darah munkrat serta berceceran mengumpiang di mana. Namun tak mendirikan bulu Roma seorang pun yang melihat karena mereka sedang berjuang untuk memastikan titik penentuan bagi yang hidup sebagai kelanjutan dan keakhiran pertempuran tadi siang. Mati atau hidup. Membunuh atau dibunuh. Terlebih ramai para orang gagah sekarang tak segan atau sungkan bertindak lagi karena dibakar oleh emosi yang menghangati dari keadaan yang terjadi walau kacau balau. Kedua pihak berjuang sungguh untuk membereskan musuhnya sebanyak mungkin dan pasti akhirnya memperoleh lawan serimpalnya. Tui Ye Hun Kiam sendiri masih belum tersadar penuh ketika telinganya mendengar suara geraman Kun Liongla angkat kepalanya untuk mendengarkan jelas suara tadi, namun tak pernah muncul lagi melainkan kini terganti dengan suara hiruk pikuk lain yang mulai ramai. Matanya pun segera tertumbuk akan adanya seorang sastrawan berpakatan tambah dalam tendanfa. Pangcu telah melalaikan tugas kepemimpinan. Kukira sekarang bukan masanya untuk tidur kenyanyakan, kata orang itu jelas. Tadinya Tui Ye Hun Kiam akan memaki kurang ajar pada seng adik seperguruan yang terkecil ini, namun suara TSB asing baginya. Matuk ketika ia menegasi dan berbangkit baru sadar mahasiswa itu ternyata orang lain, hanya pakaiannya saja yang persis serupa. Orang ini memiliki hidung bulat dan kemerahan, sehingga sepintas talu keseluruhannya mirip seorang badut panggung. Siapa engkau, membentak Tui Ye Hun Kiam dengan suara masih serak bergetar. Siau teet teman dari Siau Bian Sia Seng Sia Heng, melihat waktu si pemimpin agak meragukan cepat disambungnya, akulah Jekong Beng. Pakaian ini ia yang meminjamkannya. Oh tanda seru tercetus seruan dari mulut Tui Ye Hun Kiam, lalu memberi hormat. Maafkan aku yang gejos, Chai He memang tidak patut untuk diangkat jadi pemimpin golongan putih. Koma justru pemimpin yang berani mengakui kesalahannya sendiri adalah seorang pemimpin yang sejati, Jekong Beng rangkapkan sepaseng kepelannya. Ia tidak memberikan kesempatan Tui Ye Hun Kiam untuk bertanya lagi, melihat ada sorot keraguan dari sinar matanya segera ia memberikan penjelasan. Kaum Mopet telah mengepung kampung perkemahan ini seluruhnya kita terjang keluar, akan Siau Pei tunjukkan sesuatu kepada Pang Chu, apa benar tadinya Tui Ye Hun Kiam akan menegas. Namun sebelum kata itu sempat dikeluarkan tindakannya telah sebet mendahului ia sembat senjatanya dan langsung menyingkap tanda untuk meloncat keluar yang pertama. Tidak usah perlu dijawab lagi pertanyaan dalam hatinya barusan, kehadirannya segera disambut alen lima orang lama yang segera mengurungnya. Dalam darannya yang mulai menggelagak Tui Ye Hun Kiam jadi diliputi kegusaran. Bangsat, makinya sambil mencabut pedangnya. Ia segera gunakan senjatanya untuk menikam dua orang melompat mundur sementara ketiga lama membantu dengan mulai menyerang dengan memakai berbagai senjatanya. Jie Kong Beng yang menyusul datang niat membantu, tapi ia segera dirintangi oleh tiga orang paderi dari Byacong dan seorang Hyatek Chu. Ia segera putarkan senjatanya yang berupa sebuah gitar dengan bulatan di bawahnya seperti terbuat dari baja. Dengan mengayun ke sana kemari ia mainkan getar baja ini serupa sebuah gembolan. Keempat lawannya sampai harus berloncatan atas serangannya yang membadai paling akhir ketika mereka sibuk menghindar Jie Kong Beng mulai mementil ketiga. Dawai senjata aneh nefa tersebut. Terdengar berturut bunyi nyaring tinggi dan rendah yang berkumandang jauh serta menggutarkan dada para. Pengeroyuknya Dalam kesempatan yang meleng sedikit saja Jie Kong Beng berhasil mengeperukan seng senjata yang membuat Hyatek Chu hancur kepalanya. Di saat itu pula Tuyahun Kiam pun berhasil melukai seorang lama lagi setelah membinasakan yang dua orang dari kelima lama penghadangnya. Menggunakan kegesitan ia telah menindih lawannya, namun yang lebih hebat adalah permainan pedang simpanannya. Mengetahui keadaan gawat Tuyahun Kiam tak mau mensungkan, kepandayan istimewanya ditumpelkan buat menghadapi kelima lawan tangguh nampaknya saja ia menyerang ke muka tetapi yang diarah sebenarnya yang di belakang. Tak heran dalam waktu yang tak terlalu lama berturut ia berhasil menghunjamkan pedangnya ketenggorokan kedua lama yang langsung dikirimkan ke akhirat. Kini taulah ketiga sisa lawan akan ciri yang khas dari Tuyahun Kiam hingga mereka lebih banyak melindungi bagian tenggorokannya daripada bagian yang lain kekhususan yang diarah ini menyebabkan mereka bisa bertahan lebih lama dan rapat walau jumlah orangnya telah berkurang. Maka ketika mereka bertiga terpengaruh oleh suara senar yang dipentil Jekong Beng ia hanya berhasil membuat seorang lama berkauh kesakitan karena pundaknya dilukai akibat meleset sasaran tenggorokan yang dituju. Namun hal ini telah membuat kuncup nyali sisa pengeroyoknya yang lain. Segera mereka bergabung dengan ketiga panderi lawan Jekong Beng. Sekarang jumlahnya jadi enam lawan dua. Tidak usah dilayani, mari ikuti Syao Teh untuk hal yang akan kutunjukkan, berseru Jekong Beng seraya putar senjatanya. Ia segera melompat ke muka untuk menuju ke arah barat, tetapi keenam perintang tak mau melepaskan mereka begitu saja. Dengan kegesitan yang mengagumkan Jekong Beng menggeser pada lama yang terluka oleh Tuyahun Kiam, ketika ia ayunkan kembali senjatanya tulang lutut tempurung lama ini telah terpukur remuk. Orangnya segera menggeloso, ketika pedang Tuyahun Kiam turut berkelebat kepala lama itu telah jatuh terpental ke arah kelima temannya. Hal ini membuat mereka terkejut dan ragu untuk maju terus mencegat. Tanpa menghiraukan lagi mereka ia terus lompat menyusul di belakang Jekong Beng yang telah putar tubuh meninggalkannya. Ia tak perlu pula memalingkan kepalanya ketika Hotiong Nen dan kawannya darang membantu. Legakan saja hatimu pangcu, biarkan mereka untuk bagian kami, berseru lem hiap taike kepada mereka. Tuyahun Kiam tak sempat menyahut lagi, bagaikan berlari ia mengikuti terus Jekong Beng. Apa yang ia saksikan membuat ia mengeluh celaka 13 dalam hati. Terutama waktu melihat korban yang berguguran dari pihaknya darahnya jadi meluap diiringi rasa sedih dan bersalah ia kertak giginya serta mulai putarkan pedangnya mengamuk. Di mana pedang berkelebat terdengar jeritan menyayatkan dari pihak hekmope atau lolongan dari orang yang sekarat. Lekas balas panah ke arah dari mana datangnya panah, ia memerintahkan anak buahnya sehabis membabat bersih orang di sekitarnya. Perintah itu segera diturut dan panah berapi dari pihak golongan putih kemudian berseliwaran membalas ke arah gerombolan alang di tempat kegelapan. Sebagian memencar dan menyelingap ke sana, hancurkan mereka semua disarangnya, ia menerintah lagi sambil menyawut sebatang panah menyala yang menancap di tenda dekatnya. Dengan gusar ia mematahkan anak panah itu dengan pahanya. Ia cepat menyusul Jiekong BRNG yang telah belasan tindak di mukanya. Sambil menerobos di antara mereka yang bertempur tangannya membunyikan teng-ting-teng-teng-teng-teng dawai senjatanya. Sesekali ia mengeperukan bulatan senjatanya yang sekaligus menghancurkan batok kepala pihak orang hekmopei. Siau Bian Sia Seng telah menyalahi janji. Akhirnya ia datang juga ke Siong San, berseru satu suara. Tui Ye Hun Kiam cepat memburu ke arah datangnya suara itu. Dari jauh ia melihat orang yang berteriak itu adalah sebagai bekas lawan Hotiong Nen di atas panggang. Yang tadi yakni si pedang halilintar Go Ban Liang yang telah sangat tersesat sebelum ia sempat memburu maju Jiekong BRNG telah tiba lebih dahulu dengan mengayunkan senjatanya. Siau Bian Sia Seng tidak pernah melanggar janjinya seperti engkau manusia busuk tanda seru membentak Jiekong Beng. Go Ban Liang berhasil melompat mundur, tapi matanya tetap terbelalak mengawasi wajah si. Mahasiswa lain yang baru dikenalnya karena jeret sepasang pedang dari dua orang golongan putih telah menghunjam menembusi tubuhnya ketika Tui Ye Hun Kiam datang tubuh Go Ban Liang Amruk tanpa sempat mengaduh lagi begitu pedang yang menusuk dirinya dicabut. Mari, Jiekong Beng ulapkan tangannya lagi. Kemana, akhirnya tak tertahan Tui Ye Hun Kiam bertanya. Kita harus mencari dua orang yang bersenjata kecer terbang sebelum lebih banyak jatuh korban, matanya berkeliaran kemana namun si sastrawan berhidung merah tak hentikan langkahnya yang berlari. Dada Tui Ye Hun Kiam berdesir karena terkesiap, ia pun segera menerobosi antara kerumunan yang sedang bertempur. Mendadak matanya menangkap tubuh yang miliuk mendatangi. Yang Liu Sei Hang telah kembali, serunya girang. Tapi kegirangannya segera tertahan, eh, mengapa justru orang tua itu memusuhinya dengan membabati anak buah golongan putih dengan sebatang pedang di tangannya si orang tua menusuk ke kanan dan kiri hingga beberapa anak muda tewas tanpa berdaya. Itulah yang Liu Sei Hang palsu, si orang tua yang asli telah meninggal setahun yang lalu akibat diracun oleh orang He Mo Pei. Ini salah satu yang Xiao Bian Xia Seng suruh sampaikan padamu, berteriak Jie Kong Beng sambil memhauru maju. Bagaimana mungkin, Tui Ye Hun Kiam berniat bertanya lebih lanjut, namun pertanyaan pertamanya segera saja tenggelam dalam kebisingan suara yang bertempur. Pikirannya yang berkecamuk memang beralasan karena bukankah terang tadi si yang orang tua yang katanya bernama Depo itu telah membunuh lawannya Tio Kim Hang dengan tangannya sendiri? Mengapa sekarang ia justru bisa ada di pihak He Mo Pei? Lihat ke sebelah kanan, berteriak lagi Jie Kong Beng membuyarkan jalan pikirannya. Tui Ye Hun Kiam menoleh astaga, bukankah itu orangnya yang disangka telah mati di atas panggung? Ternyata Tio Kim Hang masih dalam keadaan segar bugar tengah dikeroyok oleh tiga orang pemuda dari pihaknya. Sadarlah kini Tui Ye Hun Kiam semuanya ini tadi hanya sebuah sandiwara belaka, bahwa dirinya telah tertipu mentah dan ia kebobolan darahnya jadi mendidih. Terlebih mengetahui beberapa orang golongan putih yang tidak tahu kedudukan orang tua sekarang telah jadi korban keganasan pedang yang Liu Sei Hong. Sambil menggeram Tui Ye Hun Kiam menendang seorang anak buah He Mo Pei kemudian ia melompat memburu Jie Kong Beng telah hampir mencapai ke arah yang Liu Sei Hong, namun ia segera dihadang oleh seorang hiat TR Kacu. Terpaksa mahasiswa ini putar senjatanya melayani. Sebelum Tui Ye Hun Kiam keburu bertindak terdengar jele teran pecut dan kunlinging muncul di tengah kaum anak muda yang hendak dibantai oleh si orang tua dengan gagang pancingnya ia mulai merangsak pada orang tua yang lemas tubuhnya itu. Kejut dan girangnya Tui Ye Hun Kiam tak kepalang melihat muridnya tak kurang suatu apa. Diingatkan muridnya ia jadi teringat pula akan lisong tapi ia tak tinggal diam segera ia terjun ke pertempuran untuk membantu pada Jie Kong BCNG. Dengan dikeroyok berdua tidak sampai tiga jurus batok kenala lawan ini telah dapat dihancurkan oleh bulatan senjata si mahasiswa. Tui Ye Hun Kiam mengamuk terus pada si orang si Tio, kini barulah ia yakin benar riwayatnya tamat ketika pedangnya berhasil melubangi tenggorokan Tio Kim Hong. Ia segera susutkan pedangnya dan berlari ke arah yang Liu Seihang bergebrak dengan kunliong diikuti oleh Jie Kong Beng. Tanpa sungkan lagi ia terus langsung lompat menikam begitu tiba. Dengan ringan yang Liu Seihang palsu lompat mumbul. Demikian pula ketika ujung pancing Kun Liong menyambar ia bisa menghindar dua tiga kali ia bisa lolos dari rangsekan kedua guru murid itu, tapi keempat kalinya ketika tubuhnya mumbul Jie Kong Beng telah memencet perkakas rahasia di senjatanya. Di tengah udara muka si orang tua menyeringai, seraya berseru ia menekap dadanya karena beberapa senjata rahasia yang menututi dari si mahasiswa telah bersarang ke tubuhnya. Sebelum ia sempat jumpalitan ujung gagang pancing Kun Liong telah membelit pergelangan kakinya dan menariknya ke muka. Bisa dibayangkan ketika Tuyahun Kiam pun turun tangan tenggorokannya si orang tua ini tertembus tanpa bisa dilindungi lagi. Bantu mereka, memerintah Tuyahun Kiam menunjuk dengan pedangnya pada seng murid. Si pemuda mengiakan serta segera berlalu untuk saban mengayunkan pancingnya yang luar biasa menghantam bubar para pengeroyoknya yang sedang menggencet pihaknya. Bersama Jie Kong Beng Tuyahun Kiam berlari ke arah bara. Matanya segera tertumbuk pada seorang mongo yang sedang bertempur di pihaknya dikerubut oleh beberapa anak buah Hek Mo Pei. Orang ini tersenyum begitu melihat kedua orang mendatangi. Pemimpin golongan putih itu kerutkan keningnya karena orang ini adalah bekas tawan lohiapi haikek di panggung yaitu kuluk tukan. Laak adalah kawan kita, dari golongan kita yang sengaja diseludupkan siow bian siaseng kepinak lawan, tersenyum Jie Kong Beng Seraya. Mengelus hidungnya yang bulat merah. Bersamaan tangannya dikerjakan untuk membantu, disusul oleh pedang Tuyahun Kiam. Sekejap saja keempat lawan itu dapat dibereskan mereka. Kuluk tukan segera memberi hormat kepada seng pemimpin sambil memperkenalkan diri. Baru sekarang Tuyahun Kiam merasa takluk benar pada mahasyawa yang bergelar si muka ketawa. Di mana mereka berdua, kedua kecer terbang itu, bertanya Jie Kong Beng. Sebelah selatan sana, menunjuk kuluk tukan. Kedua orang segera memburu ke arah yang ditunjuk. Dari jauh mulai kedengaran suara mengaum dari senjata terbang yang berturutan. Mereka tidak bisa segera mencapai kesana disebabkan terhadang oleh pertempuran yang kacau balau tak beraturan. Kedua belah pihak dalam keadaan kalut, ketemu musuh terus main bunuh karena kalau tidak mereka sendiri yang akan terbunuh. Belum mereka yang mati terinjak ketika jatuh tersungkur diakibatkan lukanya. Pendeknya semuanya serba panik. Ditambah dengan api yang berkobar memakani tenda dan bau sangit daging yang terbakar dari orang yang tertambus api hidup atau bangkai yang ikut hangus. Tuyabun Kiam memperhatikan kesekelilingnya. Di dekatnya api telah padam bersamaan tenda yang telah jadi puing serta orang yang turut terbakar. Mungkin pula mereka itu penghuninya atau orang luka yang tak sempat menghindar ia jadi berduka dan serasa tersekat tenggorokannya. Air ludah yang dijilatnya dirasa kau pahit. Golongan putih beserta bala bantuan yang didatangkan sutlenya terkecil sedang bertempur dengan hebatnya. Dalam dini hari yang kegelapan karena sinar api hampir mulai pada mereka semua bertempur membabi buta, hingga sangat sukarlah untuk memberdakan mana yang lawan dan kawan. Beruntung orang yang didatangkan semua berkepandaian tinggi, maka mereka merupakan pembantu yang benar. Bisa diandalkan untuk menghalau musuh atau setidaknya membendung penumpasan total. Justru kekuatan harus digerakkan dari pihaknya. Orang gagah yang berkumpul di situ sendiri. Ketika Tuyahun Kiam menengok ke arah tenggara ia melihat bertangan kosong sem sutainya Jie Bilek sedang menempur beberapa orang. Demikian pula Tiat Guho Sing memakai tongkatnya dengan gagah menghalau serangan pengeroyuknya beberapa muda dari golongan partai iblis hitam. Sedang di sebelahnya Kei Guho Syio asik bertempur dengan seorang kepala gundul juga yang bersenjatakan sebatang tongkat bercagak. Sebenarnya Jie Bilek selalu berjaga sepanjang malam lapulalah yang pertama mendengar gemboran kun liong dan meloncat bangun serta lari keluar. Tapi ia segera dicegat oleh belasan musuh yang bermaksud menghabiskannya terpaksa ia melayani dan membinasakan mereka satu per satu sementara teman lain mulai berdatangan keluar turut bertempur. Tadinya ia niat mencari Tuyahun Kiam, usaha ini gagal atau tertangguhkan ketika musuh muncul semua buat mengepung perkemahan mereka. Tanpa ia tahu beberapa orang yang lihai juga telah ditugaskan untuk membunuh pemimpin golongan putih ini. Setelah memperhatikan sesaat Tuyahun Kiam tinggalkan tempat TSB karena merasa mereka masih sanggup bertahan. Ia layangkan pandangannya kembali ke depan, Jie Kong Beng sedang bertempur dengan seorang ahli senjata rahasia. Tapi ia tetap lebih punggul hingga akhirnya Seng lawan lari sifat kuping. Kemudian ia merbantu seorang pemuda bersenjata sebatang tumbak yang sedang dikeroyok tiga lawannya dengan muncuinya Jie Kong Beng si pemuda lalu berhasil menewaskan lawannya satu per satu. Tuyahun Kiam cepat menyusul di belakangnya. Mereka maju terus. Menuju ke arah haum suara kecer terbang itu yang kini makin tegas dengan diiringi suara jeritan. Maju lagi sedikit mereka mendapatkan pertempuran makin menggila. Apa yang terpampang kemudian membuat hatinya jadi makin terbakar. Beberapa golongan putih yang diperlakukannya sebagai tamu terhormat selama ini kenyataannya telah mengkhianati pihaknya sepasang pendekar dari Lembah Wang Ho Siang Kuantan dan Siang Kuantin tengah senaknya. Sendiri membunuhi anak muda dari goyongan putih. Tuyahun Kiam sampai gelengkan kepalanya dengan gigi berkeriut. Sungguh aku punya metu, tapi tak berbiji. Hanya yang tak habisku mengerti mengapa mereka sampai hati berbuat demikian tanda tanya ia menghela nafas. Tapi ketuka ia menoleh ke samping, Jie Kong Beng telah tidak berada di tempatnya. Waktu ia mencari ternyata ia berada belasan tindak di mukanya sedang berhadapan melawan seorang tua berjubah gedomberangan. Maka ia tak terkejut sewaktu melihat si orang tua aneh Yap Yah Chun keluar dari tempat gelap yang teraling bersama temannya seorang tua yang tak dikenalnya. Mudah saja jawabannya, Pang Chu, tersenyum si orang tua siap. Bagaimana, Tuyahun Kiam membelalakan matanya. Pimpinan Hek Mo Pei adalah seorang wanita muda, lagi ayu rupawan. Engkau tentu mengerti bukan kemana maksudku, berkata lagi Yan Chun sambil bertindak menghampiri. HMM. Apapula yang aneh, semua yang kena pengaruhnya sudah kepincuk oleh wajahnya. Lihat, Tuyahun Kiam berpaling ke arah yang ditunjuk, tapi ia telah tertipu mendadak secepat kilat Yap Yan Chun maju menubruk dan menotokkan jarinya di jalan darah kematin di dada. Disusul oleh si orang tua di belakangnya yang menusukan sepasang poan keampit ketubuhnya. Hampir bersamaan terdengar suara pekihkan dari kedua orang, pedang Tuyahun Kiam telah lebih cepat berkelebat dahulu dari mereka ketika terdengar suara dengusan dari hidungnya. Tangan Yap Yan Chun telah terbabat kutung sampai sehat tasiku sedang ujung ria langsung menghunjam dengan telak ketenggorokan orang yang bersenjata poan keampit. Ketika berdongkot Tuyahun Kiam melewatkan sebuah tusukan pedang yang datang dari belakangnya, tanpa menoleh melalui selah ketiaknya ia mengirimkan serangan balasan pembokong ini tak sempat menghindar, ia pun menjerit sewaktu lehernya dilubangi oleh senjata si pedang pengejarnya wadarah segera menyemprot keluar ketika Tuyahun Kiam menarik pulang senjatanya ke muka dari luka si korban dan tubuhnya segera ambruk menelungkuk. Yap Yan Chun kaget serta niat putar tubuhnya melarikan diri, tapi sebuah gembolan menyambutnya yang menghancurkan mukanya sama sekali tanpa bersuara lagi tubuh sial ini berkelojot jatuh, bersamaan Jekong Beng yang barusan berhasil mengenyahkan lawannya muncul balik. Engkau tidak kenapa, Pang Chu? Ia bertanya dengan panjangkan leharnya. Tidak. Aku lupa beritahukan. Agaknya Pang Chu sudah mengetahui bagaimana engkau bisa membedakan antata kawan dengan lawan tanda tanya. Sejak saat ini aku tidak boleh mempercayai seorang siapapun di sampingku. Semua harus dicurigai kecuali aku hanya mempercayai yang menurut perasaan hatiku benar. Sute aku terkecil biasa kerja teliti, sewaktu memperhatikan semua orang yang datang diperbantukan ke sini kulihat memakai pertandaan bunga kecil putih di leher bajunya yang bercahaya di tempat gelap karena diberi fosfor. Bujur saja barusan umurku masih dipanjangkan Tuhan dengan lolos dari bokongan tiga orang sekaligus yang hendak membunuhku. Kukira penglihatanmu yang tajam memang adalah untuk seorang pemimpin seandainya aku salah seorang dari mereka yang berniat membunuhmu. Engkau telah mempunyai kesempatan itu banyak sejak pertama kalau mau, tertawa Tuyahun Kiam, mari kita bereskan kedua persaudaraan siangkuan. Tanpa menanti penyahutan ia telah melompat menerjang, yang ditelat oleh Jie Kong Beng. Setiap senjata mereka berkelehat atau terayun pasti. Terdengar jeritan dari orang yang tertembus tenggorokannya atau remuk tulang tengkoraknya. Maka mereka segera mencapai yang dituju. Ketika kedua persaudaraan si siangkuan tengah menunjukkan kegarangannya, mereka jadi terkejut mendengar suara bentakan yang muncul. Hai, orang si siangkuan jangan kurang ajar, memaki Jie Kong Beng. Kedua orang ini melengak, mereka segera mengerubut si mahasiswa setelah memberi pertandaan. Sedang kedua pemuda bekas lawannya yang dicehcer segera mundur karena lukanya cukup parah dalam bertahan tadi. Kini Jie Kong BRNG yang menggantikan telah merangsek hebat dan ganti mereka yang terdesak hati keduanya jadi ciut ketika beberapa pemuda telah datang untuk mengurungnya. Setelah bulatkan maksudnya niat mereka adalah mencari jalan lolos, begitu neraka terhindar dari keperukan dan balas menyerang hingga Jie Kong Beng terpaksa mengegos, mereka segera putar tubuh namun hati mereka jadi kecut dan rontok sewaktu Tuyahun Kiam muncul menghadang untuk mencegatnya dengan wajah membeku. Tak ada jalan lagi selain mereka putarkan pedangnya menerjang, tapi dengan sekali putaran pedangnya menyempok yang membuat kedua senjata mereka terlempar jatuh. Dalam ketakutan yang teramat sangat sebuah tumbak telah menembus jantung Siang Kuantan, sedang Siang Kuantin tak sempat menjerit pula sewaktu pedang Tuyahun Kiam melubangi lehernya. Dengan tewasnya kedua saudara, Tuyahun Kiam dan Jie Kong Beng berhasil merangsak kelebih jauh ke tempat suara mengaum terdengar jelas. Apa yang disaksikan membuat darah Tuyahun Kiam mendidih tercampur juga rasa cemas. Karena dilihatnya Li Song dengan mendidih darah tengah memimpin beberapa anak muda melakukan perlawanan terhadap dua orang paderi yang bersenjata kecer terbang. Belasan mayat telah tergeletak di seputar mereka. Namun dengan perkasa nona OEE tetap berada di muka tanpa gentar dan mundur. Sekejap dua orang lagi roboh terluka ketika kecer terbang paderi sebelah kiri menyerempet pinggang seorang pemuda dan yang sebuah lagi mengutungi lengan gadis sebelahnya. Sungguh mengiriskan kedua senjata itu begitu berhasil kembali lagi kepada pemiliknya. Sebaliknya kini terganti kedua kecer terbang paderi sebelah kanan yang mulai beraksi. Dengan gemas Li Song membacok memapaki kedua senjata yang datang, tapi seperti bermata senjata itu melejit ke samping lalu berputar untuk menghantam ke punggung si nona. Tak seorang pun dari muda. Mudi yang sekarang tinggal enam orang saja berani membantu menyambuti terdorong oleh rasa ngeri karena keberaniannya telah digetarkan. Entah dengan pengendalian bagaimana kedua senjata maut itu selalu mengikuti kehendak si pemilik. Hanya Li Song yang belum pernah berhasil dilukakan, dengan pepian Sin Eng, bayangan malaikat berubah seratus kali, dia selalu bisa menghindar. Kalau kecer itu menyerang secara tak terduga dan ajaib, maka ilmu memindahkan kedudukan si nona pun istimewa. Kecer itu selalu lewat di samping tubuhnya untuk kembali pada si pemilik. Mundur, tak tertahankan Tu Ye Hun Kiam berteriak dan masuk ke gelanggang pertempuran. Keenam muda mudi menurut serta segera berpindah tempat ke belakang. Waktu kedua kecer dari paderi yang sebelah kiri kembali datang menerjang, Tu Ye Hun Kiam menyambutnya sambil lompat mumbul. Ia hampir saja berhasil memukul senjata terbang ini, namun dengan berputar sedikit senjata itu telah kembali. Kecer yang kemudian datang dengan badan pedangnya ia pun pukul balik pada si pemilik. Mengetahui ini kedua paderi mulai rubah caranya menyerang, mereka sekarang sekaligus berbareng menyerang dari arah yang berlawanan. Tapi Li Song dan Tu Ye Hun Kiam dengan sama perlihatkan permainan kegesitan tubuhnya bisa mengimbangi. Kehadiran gurunya yang tiba membesarkan hati si nona hingga dia melakukan perlawanan makia mantap. Su Hu, pertama kali dia berseru sambil rangkapkan senjatanya. Tak usah memberi hormat, perhatikan saja senjata kedua bangsat itu. Jangan salah mata, memerintah Sang Guru. Baru sekarang Tu Ye Hun Kiam tahu bahwa muridnya tak terluka apa hingga melegakan pikirannya, darah yang berlepotan di bajunya ternyata adalah darah dari korbannya yang diamuknya sebelum akhirnya dia menghadapi kedua pader yang telah menewaskan berpuluh orang. Kini ditambah orang yang membantu di sampingnya Tu Ye Hun Kiam jadi yakin akan merontokkan kedua lawan luar biasa itu. Maka ketika kecer dari sebelah kiri melayang, ia sambut dengan kekuatan pinggiran pedang. Kecer itu berbelok dan justru bertepatan beradu dengan kecer dari sebelah kanan yang mendatangi. Kedua senjata serupa segera saling beradu dan jatuh ke tanah. Dengan mentap Tu Ye Hun Kiam menyambut lagi kecer yang datang kemudian, tapi kali ini salah perhitungan, entah karena tenaganya sudah diperhitungkan atau memang sengaja ditambah begitu menyentuh kecer itu pedang di tangannya terpatah jadi dua di tengahnya. Sebelum ia hilang herannya kecer kedua yang lain datang dari arah kanan. Terpaksa ia jejakan kakinya mumbul ke atas. Kedua kecer terakhir kembali pada kedua paderi dari arah yang berlawanan, yang kanan menerima yang dilempar dari kiri. Dan sebaliknya. Begitu melihat kesempatan bagus paderi TSB melayangkan lagi kecernya empat buah saling susul-menyusul karena mereka telah menggantikan dua buah yang terjatuh tadi dari persediaannya. Oleh kedua kecer yang datang mengacip pertama Tu Ye Hun Kiam dipaksa jumpalitan di udara sementara tubuhnya masih mengapung. Ketika dua kecer yang kemudian menyusul dengan berani Li Song memburu yang datang dari kiri demi menolong kedudukan gurunya. Walau beberapa kali luput tapi akhirnya ia berhasil juga memapras terbelah dua senjata tersebut. Sedang yang dari kanan telah ditalangi oleh Ji Ye Kong Beng untuk merontokannya walau terluput mula. Sewaktu sekali lagi secara terarah dengan bulatan senjatanya ia berhasil menghantam jatuh kecer yang berputar tersebut. Dalam ia bertindak ini kecer lain lagi datang pula. Ketika ia angsurkan senjatanya agar terbentur senjata itu berputar balik, sambil mengeluarkan suara kering ketiga dawai senjatanya telah putus semua. Kecer ini lalu kembali pada pendeta yang lain. Kini kedua paderi telah siap lagi dengan sepasang kecer pula di masing tangannya, agaknya mereka memang membekal dua pasang senjata sehingga apabila yang sepasang rusak atau jatuh mereka masih mempunyai sepasang lagi untuk dipergunakan. Dimainkan oleh dua orang secara berganti saling tukar pulang pergi maka tiap orang seolah menggunakan empat buah kecer. Tak heran korban segera berjatuhan begitu mereka turun tangan, lebih dengan senjata selalu kembali setelah menggores orang. Tui Ye Hun Kiam Hantam kiri, ia berseru pada Lee Song tanpa menghiraukan sakitnya. Nona Oe Ye menurut, dalam usaha melindungi gurunya dia menyembok sekuat tenaga kecer yang datang kemudian dengan Cheng Leong Tu. Kecer itu bagai membentur tembok baja mental balik dan langsung menghantam pemakaiannya sendiri. Bres. Dengan tepat kecer TSB menancap di dada hingga mengeluarkan jeritan, tubuhnya segera roboh terjungkel. Sementara itu Tui Ye Hun Kiam telah melontarkan sebuah kecernya ditujukan pada si paderi yang sebelah kanan. Dalam kagetnya mendengar suara jeritan temannya kepala gundul ini pun berturut melemparkan senjatanya. Yang sebuah dengan tepat telah saling hantam beradu. Dengan kecer yang dilepaskan oleh Tui Ye Hun Kiam, keduanya sama jatuh meluruk ke tanah. Tak mau ketinggalan Jie Kong Beng mencelat maju, sekali ini ia berhasil langsung menukul balik kecer terakhir yang kini mengancam si pemilik. Padri itu mengegos dan sempat menghindar agar senjata tak makan tuannya. Namun kecer yang kemudian melayang menghampiri dari Tui Ye Hun Kiam datangnya serba kilat hingga ia tak sempat berkauh lagi ketika kepala gundulnya menggelutuk terpental mengambil selamat berpisah dari Seng Leher. Setelah kedua padri kecer terbang terbinasa pertempuran sekejap berubah dengan angin pada pihak orang gagah. Para pemudanya kemudian bangkit kembali dengan semangat minyala mempengaruhi penentuan selanjutnya. Walaupun di sana-sini pertempuran masih seru, namun sudah bisa diramalkan. Kekalahan menyeluruh sekarang tampak pada pihak Hekmo Pei. Jagonya satu per satu ditewaskan oleh golongan putih. Lawan Jie Bielek telah hancur semua hingga ia bebas membantu orang pihaknya. Sedang musuh Tiat Gu Ho Siyang pun dapat dirontokan. Keigo Ho Siyo sendiri berhasil membenamkan senjata tongkat bercagak kepada kepala keledai yang mempergunakannya sampai Ho Siyo ini mendelik mati. Demikian pula dengan orang gagah seperti Lem Hiap Taike, Sin Kiam Ho Tiong Nen dan lainnya disamping tak sedikit korban yang jatuh. Seterusnya pertempuran yang telah jarang nampak lebih banyak terlihat main kejaraan. Para pemuda kaum gagah yang dibakar oleh kebencian pihaknya diperdayakan dengan tipu musliat keji kemudian memburu orang Hekmo Pei. Mereka satu per satu dibunui tanpa pandang bulu dan lainnya dengan berbagai jalan atau kerecoba menyelamatkan nyawanya yang tinggal selembar itu di ujung maut. Bahkan sampai yang lari ke atas tiang tinggi dikejar terus hingga akhirnya ditamatkan pula riwayatnya. Sementara itu di bagian barat laut Yapmo KHAE tengah nakan memimpin rombongannya untuk menyapu bersih lawannya. Sedang adiknya tumblekan segenap kepandainya dalam bergebrak itu, telinganya yang tajam mendengar suara yang tak asing lagi baginya. HHM. HHM, Tuyahun Kiam telah terlihat berdiri di samping gelanggang pertempuran mendenguskan suara hidungnya. Loto Ahi yang tak perlu terlalu terkejut, tapi ia lalu telah siap berdiri menantikan. Tak kusangka teman yang kuanggap baik sekali kiranya musuh dalam selimut yang akan menggunting dalam lipatan. Bahkan sampai namanya yang dibalik HHMOP jadi Yapmo KHAE aku belum sadar dan masih bisa menyelunduk masuk ke tendaku. Otakmu memang sungguh cemerlang. Si pemimpin berkata. Pangcu sungguh bisa belajar dengan cepat walaupun masih harus belajar banyak. Jika mau melihat gelagat masih belum terlambat untuk menyerah dan mengakui kepemimpinan HHMOP di dunia Kangou sebagai yang paling diagungkan dalam rimba persilatan, Loto Ahi yang mencoba tersenyum. Menyerah, suara Tuyahun Kiam meninggi, atas dasar apa engkau orang tua bau bisa berpikir demikian? Lihat saja keruntuhan sudah diambang pintumu. Aku justru kemari untuk melakukan perhitungan denganmu secara jantan. Baru sekarang hati si rangtua cemas, pikirannya pun goncang. Pantas bala bantuan yang dijanjikan akan dipimpin sendiri oleh ketua HHMOP tidak pernah muncul, bahkan kemudian juga dia tak pernah menampakkan batang hidungnya atau terlibat dalam pertempuran. Jika engkau bisa berbuat apa yang pihakmu bisa lakukan kepada kami, kami pun bisa balas berbuat yang serupa bagi pihakmu. Bersiaplah menerima ganjaranmu dengan pertahanan senjata, terakhir suara Tuyahun Kiam menggeledek. Yapmo KHA alias Loto Ahi yang tak bisa lagi mendebat, ia memang sudah melihat kenyataan itu. Sebelum sempat pula berpikir pedang bekas pemimpinnya telah berkelebat mengancam tenggorokannya. Apa boleh buat terpaksa ia melakukan perlawanan dengan pipanya yang lebih pendek? Temannya tak sempat lagi maju membantu karena kehadirannya segera disambut oleh rombongan yang dipimpin oleh Jie Kong Beng. Dalam pertempuran itu Loto Ahi yang terusan jadi pihak yang terdesak. Di samping nyalinya telah kuncup, baru sekarang Tuyahun Kiam memperlihatkan kemahiran pedangnya yang indah. Pedang itu terus berputar mengikuti kemana berputar lehernya dan lari tubuhnya, sesuai dengan gelarnya AI pedang pengejar nyawa. Ditambah senjatanya yang lebih pendek membantu tekanan Tuyahun Kiam dengan ujung senjatanya yang selalu tiba lebih dahulu. Tak heran selewat 20 jurus dibarengi dengan iringan jeritan. Rombongannya yang dibantai oleh Jie Kong Beng pedang Tuyahun Kiam pun berhasil bersarang di leher orang munafik ini. Suara berkerokok terdengar dari tenggorokannya, tapi tak puas sampai di sini Tuyahun Kiam membuat kepala si orang tua yang bergelar Loto Ahi yang ini menggelundung jatuh di tanah berputar. Dengan robohnya Loto Ahi yang pertempuran di semua bagian praktis berhenti. Menggunakan kelengahan yang sedikit seorang pemuda dari pihak Hekmopay mengancam tawanannya yang telah berhasil ditutupnya dalam pertempuran serta menandalkan pedangnya ke leher si gadis. Semua mundur, membentak seorang pada risik tebarat yang berada di sampingnya, ia bisa tertawa karena pikirnya pasti ada jalan darah buat lolos dengan memergunakan sandra tersebut. Tapi harapannya buyar ketika tiba si gadis yang telah decemarkan kedudukannya mengambil putusan nekat dengan menubruk sendiri senjata yang mengancam lehernya dan sebelum tewas dia masih sempat menggigit tangan si pemuda Jahanam. Sebelum mereka sadar apa yang harus dibuat keduanya pun harus menyusul mengikuti pergi ke alam baka. Ujung gagang pancing Kun Liong berhasil memukul hancur wajah pemuda itu, sedang dari samping Li Song membacok kepala si gundul terbelah jadi dua. Para lawan yang masih tinggal segera putar tubuhnya untuk meninggalkan gelanggang pertempuran dengan langkah seribu. Tadinya Tuye Hun Tiam hendak memerintahkan mengejar untuk menumpas habisan agar tak seorang pun yang lolos, namun dicegah oleh Jie Kong Beng. Biarkan saja lari, toh mereka yang bersalah pasti tak akan lolos lagi. 72 orang gagah dari seluruh provinsi dan berbagai penjuru atau kepulauan yang diundang Siobian Siaseng Si Cheng telah datang mengepung daerah ini seluas antara jarak limali, menerangkan si sastrawan yang memakai pakaian bertambal milik orang itu sendiri. Para orang gagah yang mendengarkan jadi senang. Nama Siobian Siaseng telah jadi jaminan bagi mereka, walaupun mahasiswasi muka ketawa sendiri tidak pernah muncul. Bersamaan dengan kemenangan mereka Fajar pun menyingsing. Pada Seng pemimpin, baru saja Tuye Hun Tiam hendak menitahkan sisa para orang gagah yang masih ada berkumpul, seekor kuda yang dilarikan kencang telah menuju ke arahnya. Saking kesusunya begitu sampai si penunggang terjerembap dari tunggangannya. Ternyata penunggangnya seorang pemuda yang segera merayap bangun untuk mengaturkan sepucuk surat. Tuye Hun Tiam memperlihatkan wajah tegang sewaktu membaca isi suratnya. Ia berpaling dan menyerahkannya pada Jie Kong Beng. Kalau begitu keadaan cukup gawat dan tak bisa dibiarkan berlarut. Biarkanlah mereka kembali ke masing tempatnya secepatnya, si sastrawan memberikan usul begitu selesai membaca. Bagus, mengangguk Tuye Hun Tiam yang segera mengeluarkan pengumumannya, barusan dari pihak kita menyampaikan berita yang diterima dari Kun Lun Kwi Ye Hiap bahwa sementara kita berkumpul di sini, ada sementara antek dari pihak Hek Mo Pei yang mencoba mengambil keuntungan dengan menyatroni tempat kita serta mengubrak abriknya. Menurut laporan pihak Kun Lun Pei yang telah kedatangan Cecurut itu, walaupun kemudian dihalau oleh Kwi Ye Hiap, maka kuminta Tuye sekalian segera meninggalkan tempat ini seleka surusan masing selesai. Bila kelak memang mendapat kesulitan harap memberi kabar atau pertandaan agar beramai kita bisa saling memberikan bantuannya. Keterangan ini disambut dengan membungkam oleh yang menerimanya. Sisa orang Kun Lun Pei walaupun terkesiap tak bisa berbuat apa, setelah membereskan segala sesuatunya ke enam orang itu pamitan dan segera berlalu. Demikian pula yang lain berbondong kembali ke tempatnya masing. Paling akhir Lem Hiap Taikek pulang berkabung dengan membawa tiga peti jenazah diiringi putri tunggalnya, karena kedua murid dan menantunya binasa semua dalam pertempuran yang serba kalut itu. Oh Kian Hiong jadi korban ketika ia berlari keluar guna menolong nona pujaannya yakni Li Song karena khawatir terjadi sesuatu, sedang Ong Tia Chumati tertembus api hidup ketika tendanya terbakar serta ia tak bisa lari disebabkan lukanya, dan paling akhir si tumbak emas Tan Hoaikin binasa oleh kecer terbang yang memapras lehernya sampai putus. Tak terkatakan duka dan sedihnya kedua ayah anak TSB, namun inilah takdir. Selanjutnya sampai akhir hayatnya Lem Hiap Taikek menetap di selatan dengan ditemani oleh putrinya yang tak pernah menikah lagi. Dari golongan putih memang banyak jatuh korban yang jumlahnya meliputi hampir dua ratusan, dari angkatan tua antara lain yang tewas. Ialah Loengong Ho Bun San dan Lie Hiap Sin Kuan Nyo Nyo. Untuk beberapa puluh tahun pertempuran itu merupakan yang paling dasyat serta memakan korban orang gagah paling banyak. Sedang dari pihak Hek Mo Pei pun setali tiga uang, pertandaan mereka telah diubrak-abrik oleh para orang undangan Siaw Biansia Yesseng. Boleh dikata sejak saat itu Partai Iblis Hestam ini hancur lebur dan tidak mempunyai kekuatan sama sekali, paling yang lolos hanya beberapa orang yang tak mempunyai kepandayan berarti. Hanya dari bala bantuan si mahasiswa saja yang tak jatuh korban seorang pun karena persiapan yang telah dipikirkan matang. Setelah hampir semua orang bubaran Tuyahun Kiam memanggil kedua muridnya. Cepat engkau berdua kembali ke gunung untuk berjaga dan hadapilah setiap kemungkinan dengan tabah sambil menantikan sampai aku kembali. Bersama Sam Su Syok Kurnu aku masih ada sedikit urusan dan harus menenemui Hong Tiang Siaw Lim Sia untuk menanyakan serta meminta pertanggungan jawab tentang beberapa anak muridnya yang menyeleweng dengan membantu pihak Hek Mo Pei. Segera berangkat sekarang juga. Kedua murid mengiakan serta memberi hormat. Hari itu pula mereka nyemplak ke atas kudanya untuk kembali pulang ke selatan titik. Sementara itu dalam kekalutan pimpinan Hek Mo Pei Tan Hui Nimau telah meloloskan diri dan lari menuju jalanan sepi yang menuju ke jurang. Agaknya setiap orang dalam keadaan bahaya berpantang ajal dan masih heman, sayang, akan hidupnya. Dia segera berbesar hati ketika mendapatkan dirinya sendirian di jalanan yang pernah dilalui Kun Liong dan Li Song berdua itu tanpa menghiraukan lagi anak buahnya yang menemui ajalnya dalam pertempuran. Sedang dia enak berlari sebuah tangan yang ringan gesit telah berhasil menyawut dan memegang pergelangan tangannya. Sebagai naluri mendadak dia kebaskan tangannya hingga berhasil pula melepaskan cangkerman tersebut. Pemuda yang kesamaran pada pimpinan Hek Mo Pei ini mencoba menolongi Ah Hui dari perkosaan si iblis kepala dari seberang lautan, namun akhirnya jiwanya sendiri yang jadi korban. Ketika memperhatikan dihadapannya kini berdiri Toa Kui Yeoh Butat dari Pulau Sin Hon yang sedang mengawasi dirinya dengan cengar-cengir. Hihihi, meskipun pipimu belang ini tak akan mengurangi kecantikanmu di mataku. Sudah berapa tahun aku tidak mengicipimu lagi, rasanya demikian kangen sampai pegalinu punggungku, ia berkata. Mari kita kenang kembali kemesraan kita ketika engkau berkunjung ke pulauku. Kembali iblis kepala ini perdengarkan tertawanya yang khas. Dalam keadaan biasa siapapun akan merasa mual melihat tampangnya yang jelek, gigi ompong dan metu jelalatan seperti bangsat. Tetapi Ahwi tak sempat memperlihatkan kejijikannya, sewaktu si iblis maju ke muka seraya pentangkan sepasang tangan untuk memeluknya dalam kegugupan dia telah ayun tangannya. Dengan suara keceplok yang keras muka Oh Butat telah kena tampar hingga ia berjingkrak karena tak pernah menyangka hal ini. Agaknya mereka biasa sudah jadi langganan maka ia tak berperjaga barusan. Perempuan bangsat makinya, dikasih kenikmatan tidak mau. Sepasang tangannya terus saja berubah jadi seperti cangkerman burung elang untuk mengarah ke kedua pundaknya. Dengan egoskan tubuhnya Ahwi menghindar, tangannya tiba saja menjotos ke dada orang. Sundel Hinadina. Kurang ajar, dikala tidak butuh engkau mincoba menunjukkan kegaranganmu ya komasi iblis syioh membentak seraya menangkis. Mereka segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Oh Butat jadi penasaran dan gusar, ia tidak mengetahui mengapa pemimpin Hek Mo Pei ini yang biasanya gampangan dan lembut mendadak kini beringas serta tak sudi menyerahkan diri kepadanya. Andai kata ia tahu hati Ahwi yang rusuh karena ketakutan dikejar para orang gagah mungkin ia dapat memakluminya. Waktu dilukakan oleh Kun Leong berdua dalam dua hari itu ia diam di sebuah gua guna merawat lukanya. Baru pagi ini ia keluar untuk mencari hubungan dan secara kebetulan melihat larinya si pemimpin TSB serba tergesa. Segera pertempuran itu lewat 20 jurus, kini terlihat Ahwi makin terdesak dan jatuh di bawah angina. Sebagai akibat hatinya yang rusuh dia tidak bisa mengimbangi kegesitan si iblis kepala dari seberang lautan. Tak heran sebentar kemudian dia berhasil ditutup serta jatuh terkulai. Dengan mengeram kesenangan Butat lompat menubruk dan menciumnya. Ahwi mencoba mironta tapi dia kalah tenaga hingga tak berdaya ketika si iblis berbuat segala sesuatunya. Maka mulai Oh Butat merobek pakaiannya dan sampai ia meloloskan celananya dia pun tak mengadakan perlawanan lagi, pikirnya makin cepat selesai makin baik serta dia bisa segera kabur dari situ. Sambil tertawa hi-hi-hi si iblis lepaskan bajunya bagian atas. Baru ia niat buka pula celananya sebuah tendangan geledek dengan telat mengenai punggungnya hingga ia terpental hebat. Biluk, tubuhnya untuk sesaat tak bisa bangun. Seorang pemuda segera muncul lu untuk menolongi seng pemimpin Hek Mopei. Rupanya ia pun salah seorang yang kesemaran si pemimpin dan berhasil merat selamat dari pertempuran tadi. Dengan lekat ia memandangi lekuk-liku tubuh yang menggeirahkan itu dan wajahnya. Sejak dikalahkan oleh Kun Liong dengan dilucuti kedoknya Ahwi tak pernah menggunakan lagi topengnya hingga pertandaan lima jari yang dipersenkan si mahasiswa muka ketawa membekas terus di wajahnya, namun hal ini tak mengurangi keayuannya yang menyengsamkan bagi sebagian orang. Maka sekarang pun si pemuda yang pernah dikasih rasa kehebatan gerak pinggulnya dan rayuan pemimpin ini dengan bengong terlonggong menatapnya seperti kehilangan pikiran atau linglung. Sayang waktu ia ulurkan tangannya buat mengangkat bangun Ahwi, itu merupakan detik terakhir yang terindah dalam hidupnya karena si iblis Ohbutat telah menyergapnya dari belakang. Tangannya yang dipenuhi tenaga bagai seekor benteng jantan yang sedang diamuk berahi dengan sigap dikerjakan, sambil mengeluarkan suara berkeretekan leher pemuda itu telah dipatahkan. Kemudian tanpa menunggu lagi ia lempar celananya dan menubruk ke arah tubuh si pemimpin Hek Mopet terkulai yang masih tetap tak berdaya. Segera terdengar suara mendengus dari nafas yang mengorong di buru ledakan nafsu yang telah beberapa lama tak terlampiaskan titik. Sedang mereka asik masuk ini tak disadari bahaya telah mengintai, entah sejak kapan seorang mahasiswa tambal telah berdiri tak jauh dari tempat kejadian seraya goyangkan kipasnya. Melihat dua tubuh telanjang bulat yang sedang bergumuh menikmati sorga itu ia menelan air ludahnya sambil menghampiri tanpa bersuara. Agaknya orang macam begini sebaiknya ku kirim saja ke akhirat agar bisa puas bersenang di sana, katanya membungkuk. Sebelum si iblis kepala seberang lautan sempat sadar punggungnya telah kena tutup ujung kipas si mahasiswa yang selalu tersenyum ketika ia berturut ayunkan kakinya menendang dengan mengeluarkan jeritan tubuh Oh Butat tertempar ke jurang di sampingnya disusul pula oleh tubuh polos dari pimpinan Hek Mo Pei Tan Hoi Niyo yang sama menjerit. Ketika tubuh mereka muk menumbuk dasar jurang suara jeritannya itu masih menggema balik. Dalam perjalanan pulang menuju Inlam dari Xiong San, sore itu Kun Leong dan Li Song tiba di sebuah kota kecil. Mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah penginapan sepi kota tersebut. Selesai makan malam Nona Oeie langsung kembali ke kamarnya dan terus tertidur nyenyak. Sampai kemudian dia merasakan dibangunkan oleh suara berkelisik halus dalam kamar. Berkat latihannya yang makin mencapai ke puncaknya Li Song tau kamarnya telah kemasukan seorang tamu yang tak diundang. Dia segera serbat sepasang senjatanya yang selalu terletak di sisi pembaringannya dan meloncat bangun. Tapi orang itu telah menghilang dan keburu berlalu sambil menimbulkan suara kesiuran angin. Sewaktu Nona Oeie niat memburu ke jendela hampir saja dia jatuh terjerembap ketika kakinya menyerempet sebuah benda yang terletak di tengah ruangan kamarnya. Apabila dia memperhatikan hati si Nona jadi tergoncang oleh keremangan sinar dari luar yang masuk kamar dia. Melihat sebuah batu persegi mengkilap persis seperti yang terdapat dalam gua Sinmo tempoh hari, hanya warnanya seperti kemerahan. Ketika dia raba permukaannya terasa mengeluarkan hawa dingin. Tahulah dia sekarang siapa yang barusan mengunjunginya dalam tidurnya yang lelap hingga dia mengutuk kebodohannya. Tanpa meringkaskan pakaiannya lagi Li Song membuka jendela dan melompat ke hubungan rumah. Siaw Su Siok teriaknya. Namun tak ada jawaban dan tak seorang pun yang dilihatnya sesampai dia di atas genteng. Buat sesaat dia jadi berdiri celingukan keempat penjuru buat memeriksa. Li Song penasaran dan memburu ke arah selatan sambil berteriak. Siaw Su Siok. Siaw Su Siok. Tapi kembali tak ada penyahutan. Hanya suara angin malam saja yang seakan memberikan hiburan dengan menggemakan balik suaranya dalam kalbu. Siaw Su Siok. Siaw Su Siok. Dia mengeluh. Seakan batinnya turut merintih. Angin malam membelai rambutnya yang ikal. Dan semilir dingin yang kemudian menerpa lembut wajahnya menyadarkan dia dari kebingungan. Ah, mungkin aku hanya bermimpi saja. Dan mimpi indah ini akan segera berlalu seperti bertiupnya angin itu, gumannya. Dari tempat yang terlaling sepasang metusi pemuda Si Hon memperhatikan keadaan ini, ia pun bisa menyelami perasaan Seng Su Chie tersebut. Betapa memendam rindu adalah suatu perasaan yang tak enak. Ia telah melihat pula batu persegi merah mengkilap yang terletak di tengah ruang kamar Su Chie-nya sewaktu kesempatan yang sesaat melongok dari jendela. Tahulah ia apa artinya semua itu. Mendadak saja timbul rasa ibah kepada Li Song dan keinginan untuk membagi dukanya mengingat kepiluan hati Nona Oe Yee. Tubuhnya pun menggigil tanpa terasa sewaktu melihat kunggung tangan Su Chie itu mengusap air matu yang meleh di pipinya. Ingin dia meneriakan sesuatu tetapi tenggorokannya serasa tersekat. Li Song tengah dahkan kepalanya untuk mengawasi bintang yang berkelak-kelik di atas. Jagat raya ini mahal was namun dia merasakan dirinya sebatang kera. Kemudian dengan tundukan kepala dia kembali ke kamarnya. Tiba saja hati ini terasa sunyi. Tamat Terima kasih telah menonton!